Prof di UI itu ada empat prodi yang bergabung dalam fakultas psikologi dan ilmu sosial budaya. Itu ada psikologi, komunikasi, saya inggris, sama hubungan internasional. Pesanan semua ya? Ya. Kemarin penyederhanan fakultas gitu ya. Tapi sekarang juga masih ada delapan fakultas. Sekarang delapan fakultas UI ya? Ya, betul. Tapi paskanya kan di bawah fakultas semua disana ya? Ya, betul. Kalau di UI masih di pasca di pasar sarjana. Keluhan dari teman-teman disana nampaknya berat sekali tugas fakultas jenis ya, pasca sarjana ini. Yang besar-besar seperti ekonomi itu kan pasca sarjananya itu banyak sekali. Ya, hukum juga kan? Ya, betul. Hukum juga. Ada S3, S2, S2 pun macam-macam. S2 juga ada magister notariat, magister yang hukum gitu ya. Betul. Kalau di UI ada berapa pasca sarjana, bro? Ada tujuh sekarang. Oke, Alhamdulillah banyak ya. Ya, satu S3 hukum, ada S2 hukum, ada ilmu pemerintahan, ilmu administrasi, agribusiness, agronomi, dan teknis sipil. Oh, teknis sipil. Psikologi ini kelihatannya itu ya, bro? Psikologi sedang dipacu nih SDM kita untuk. Oh, iya. Supaya segera menepas telur-telur doktornya itu kan. Ya, betul. Betul, bro. Ya, ini sudah diawali oleh Pak Fikrin ya. Alhamdulillah. Dan Pak Sigit, sebentar lagi. Sebentar lagi, insya Allah. Iya. Iya, oke, oke. Alhamdulillah. Jadi sekarang ada berapa? Empat, lima orang ya? Yang... Yang... Berapa orang pada kamu? Yang ini, Pak Fahad yang... Doktor itu ada sekitar lima. Oh, iya, oke. Oke, nah kalau untuk pendirian itu kan, Doktor dan lektor ya? Ya, lima aja cukup, Bang? Lima cukup. Ya. Kan itu cuma untuk akreditasinya aja nanti harus enam gitu ya? Iya, betul. Jadi bisa tahun ini ya? Disiapkan maksudnya. Nanti dukungan dari Pak Rektor akan sangat... ...membantu untuk percepatannya ya. Ya, UI mau bantu nanti itu. Oh, iya, insya Allah. Insya Allah. Kan boleh dua pinjam nanti. Tiga dari UIR, dua boleh pinjam. Nah, Pak Ruseno. Ini sudah berhubungan. Prol. Mas Ruseno tuh disapa, Mas Ruseno nih, Dekan Psikologi Universitas Islam, Sultan... Sultan Agung. Sultan Agung, Gu. Semarang. Assalamualaikum, Pak Rektor. Waalaikumsalam, Pak Dekan. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Gimana Semarang tuh? Ah, hujan. Sama banjir. Banjir. Covid, Dianak, Covid. Covid-nya Alhamdulillah sudah mulai orange ini. Nggak, nggak zona merah, tidak zona merah lagi. Oh, iya, iya. Mulai bulan November, insya Allah, sekolah sudah mulai masuk, tapi pakai penjadualan ini. Oh, iya, iya, iya. Di tempat saya itu, merah ya. Sleman itu satu-satunya kabupaten yang merah di Yogyakarta. Tapi ini juga sudah mau masuk sekolah ya, Nah SD itu. Iya. Walaupun nggak tiap hari ya. Kenapa itu Sleman yang merah gitu, Pak Dekan? Pak Pak Pak. Biasanya yang saya itu misalnya di tetangga kampung saya ini, ada Pondok Pesantren itu. Kalau Pondok Pesantren kan memang orang dari luar daerah pada keluar masuk gitu ya, Pak Pak Pak. Waktu lokasi di Sleman ya? Lokasi di Sleman, iya. Itu merata di semua kebupaten Sleman itu atau ada kecamatan tertentu? Ada kecamatan tertentu. Terutama mungkin yang dekat dengan Ringruth itu ya. Yang di selatan-selatan seperti Depok, Ngagli, mungkin Kalasan. Kalasan itu yang Jalan Sulul itu ya. Nah itu yang merah-merah di daerah itu. Yang memang banyak dilewati orang gitu ya. Orang dari luar kota. Pak Buat, ini juga ada teman-teman dari UIN. Rio, ini Pak John. Ini orang yang paling kagak ini. Pak John. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Suat. Assalamualaikum, Pak John. Dari Pak John sampai di sini jadi. Kalau melihat Pak John ini, dunia menjadi aman ini ya. Apa-apa, apa bisa kita mulai acara kita? Ya. Karena waktu juga berjalan ya. Baik. Sirih berlipat, sirih pinang. Sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, Selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. La nabi ya ba'dah, amma ba'du. Mencari timbah si anak darah di bawah sarang burung tempua. Salam sembah, buka bicara. Selamat datang hadirin semua. Saya akan mengucapkan selamat datang kepada seluruh para undangan, seluruh para hadirin yang telah hadir pada acara kita webinar pada hari ini Marhaban-marhaban ahlan wa salahan bihudurikum, biarsikum salaman daiman, bimanjati bakan baru mu'abadan Bapak Profesor Dr. Haji Safrinaldi SH MCL, selamat datang Bapak, yang kami hormati Bapak Ketua Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia Sekaligus beliau sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Air Langga, Bapak Profesor Dr. Suryanto MSI Psikolog, selamat datang Bapak Yang kami hormati Ketua Perwakilan Pusat Asosiasi Psikologi Islam, sekaligus Dekan Fakultas Psikologi UIN Bandung, Bapak Dr. Agus Abdurrahman MC Psikolog Bapak Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, Bapak Yanwar Arief, Empesi Psikolog Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga, Yogyakarta Bapak Dr. Muhammad Sodik, SOS MSI Bapak Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Maaf, ini Ibu kita, Ibu Dr. Haja Zuhdiah, MAG Kemudian yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Muhammad Salis, Junior di MPC, PhD Psikolog Kemudian Ibu Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung, Ibu Dr. Dewi Sartika MSI Yang kami hormati juga, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka Bapak Dr. Yulmaida Amir, selamat datang Bapak Kemudian Bapak Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta Bapak Susat Iwono, MSI Psikolog Selanjutnya Bapak Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Bapak Suri Ruseno Arjanggi, MA Psikolog Kemudian selanjutnya Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Riau Umri, Bapak Dr. Muhammad Saharullah, S.A.M.M. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Psikologi Universitas Abdurrab Bapak Ardian Adiputra, MPC Psikolog Ketua Dewan Pengarah Kim Si sekaligus Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Haji Fuad Nashori, S.P.C. MSI MAG Selamat datang Bapak Kemudian yang terakhir adalah Ketua Panitia Kim Si, Bapak Dr. Fikri S.P.C. MSI Kami ucapkan juga kepada seluruh peserta Selamat datang di acara webinar dan pengumuman juara kompetensi ilmiah mahasiswa psikologi Kim Si Universitas Islam ke-1 Yang diselenggarakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 Masehi Dengan mengusung tema webinar kita pada hari ini Yang ingin merancang masa depan psikologi Islam Saya, Najib Hayati, yang akan memandu acara ini dengan sampai selesai Hadirin yang berbahagia Agar acara berlangsung dan bermanfaat Berlangsung dengan hikmat Bagi seluruh peserta yang hadir Mari kita dengarkan Pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh ananda kita Wahidatu wafda quna Dan ini adalah Ananda kita ini adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Kepada ananda kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Al-Quran 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 Al Terima kasih. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahulazim, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah. Ya Rabbana, Ya Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ini yang berbahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. acara- warahmatullahi wabarakatuh. wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. 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 saya proposal, saya desain, saya infografik, saya esai, saya movie, saya blog, saya fotografi, saya bridge, saya QA. Alhamdulillah, berkat kerjasama dari Dewan Pengarah dan kemudian Panitia, lomba ini diikuti oleh 150 orang mahasiswa dari 12 perbulan tinggi yang bekerjasama. Alhamdulillah, animo mahasiswa kita, sungguh luar biasa. Oleh karena itu, kami selaku Panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Rektor kita, Bapak Rektor Universitas Islam Riau, atas dukungan dan kerjasamanya kepada Panitia selama awal perancangan kegiatan ini sampai Alhamdulillah hari ini kita laksanakan pengumuman lomba kinsya, insyaAllah nanti siang. Kemudian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengarah Kim Si, Bapak Dr. Haji Po Adnachori MSG MAG Sikolob. Dari awal kegiatan ini dilakukan, selalu chatting waktu siang malam rapat untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih, Pak. Kemudian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri Kim Si yang sudah menilai 150 jumlah proposal atau jumlah kegiatan dari mahasiswa kita dari 11 kegiatan tadi. Yang tak lupa, salam hormat saya, salam terima kasih saya atas kerjasama dari rekan-rekan Panitia Kim Si dari Fakultas Psikologi UIR atas kerjasama dan kerja kerasnya. Alhamdulillah, luar biasa kita hari ini bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar, semoga. Jadi, kami dari Panitia, Bapak Ibu, serta webinar, kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam melayani Bapak Ibu dalam proses pelaksanaan awal Kim Si ini sampai hari ini. Kenapa? Karena sistem online ini membuat kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang kaitannya dengan IT. Sekali lagi, kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kami dari Panitia sebagai penyelenggara kegiatan Kim Si ini. Pekan baru, Kota Mandadi. Dikenal juga, Kota Bertua. Selamat datang, beserta webinar Kim Si. Semoga pulang, membawa ilmu yang berkat. Pak Topik menjahit kopiah, kopiah dijahit beleduh yang utuh. Wabilahi taufid wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, kata sambutan dari saya selaku Ketua Panitia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Fikri. Baik, selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, Bapak Yanwar Arief, Empesi Psikolog. Kepada beliau, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya iwal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Pak Rektor Uir, Bapak Profesor Sabrinadi, yang Alhamdulillah pada pagi hari ini berkenan hadir, dan beliau nanti diminta untuk membuka acara webinar sekaligus pengumuman lomba. Yang sama-sama kita hormati ada Profesor Dr. Suryanto, ini Ketua AP2 TPI sekaligus Dekan Fakultas Psikologi UNER. Ini baru terpilih, Profesor, selamat. Semoga memberikan keberkahan dan kemajuan untuk Fakultas Psikologi UNER. Dan di sini ada mahasiswa Profesor, itu Pak Sikit. Semoga setelah ini cepat lulus. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak Dr. Agus Abdurrahman, ini Ketua PP, Pengurus Pusat API sekaligus Dekan Fakultas Psikologi UNER Bandung. Kemudian yang sama-sama kita hormati, ini Dewan Pengarah, ada Pak Dr. Haji Fuad Nasori, ini sekaligus Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Kemudian yang saya hormati ada Pak Salis, PhD, ini Dekan Fakultas Psikologi UMM. Kemudian Pak Sahrullah, Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Riau, ini UMRI. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Yudhiyah, Dekan Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Pak Limbang. Kemudian yang saya hormati Pak Yoyo, Dekan Fakultas Psikologi UMS. Kemudian Ibu Dewi, Ibu Dr. Dewi ini Dekan Fakultas Psikologi UNISBANG. Kemudian Ibu Dr. Anisiyah Kumala, ini dari Psikologi UAMK, Jakarta. Kemudian yang saya hormati Pak Dr. Muhammad Sodik, ini dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN, Yogyakarta. Kemudian yang saya hormati Pak Ardian Adiputra, Dekan Fakultas Psikologi UNIRAP. Dan terakhir yang saya hormati Pak Aruseno dari Dekan Fakultas Psikologi UNISBANG. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa hadir di acara webinar sekaligus pembagian hadiah atau pengumuman sekaligus pembagian hadiah untuk lomba-lomba yang dilaksanakan dalam rangka KIMSI, Kompetisi Ilmiah Psikologi Antar Perguruan Tinggi Islam. Jadi yang ada satu kenikmatan yang harus kita syukuri bahwa ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim. Nah pada kesempatan yang berbahagia ini, ini satu kesempatan yang luar biasa karena kita bisa berkumpul dari berbagai daerah yang ada. Dan tidak hanya dari Jawa, juga mungkin dari luar Jawa, kemudian dari wilayah Timur, ini hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, jadi ada sekitar, Pak Fikri menyebutkan mungkin tadi pesertanya ada sekitar 712 peserta yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi baru masuk 167 peserta, insya Allah mungkin menyusul. Jadi ada hal yang mengembirakan bahwa ikatan persaudaraan sesama muslim itu menjadi kuat kemudian dibungkus oleh satu organisasi. Dan ketika Pak Kuat itu menawarkan teman-teman psikologi yang lain menawarkan untuk membuat satu organisasi atau satu forum, maka uwir ya dengan senang hati dan sangat terbuka untuk menerima ajakan tersebut. Dan Alhamdulillah pada hari ini bisa terlaksana kompetisi ilmiah mahasiswa psikologi Islam yang pertama gitu ya. Dan ini satu hal yang patut kita syukuri di tengah kondisi pandemi gitu ya. Ini tetap berjalan dan terima kasih atas dukungan Bapak-Ibu Udekan, semua yang hadir pada hari ini. Kemudian terima kasih Pak Rektor yang luar biasa men-support fakta psikologi uwir. Itu ya, luar biasa Pak Rektor. Kemudian teman-teman panitia yang luar biasa. Ada kesempatan kali ini sehingga acara dari awal proses persiapan sampai hari ini ini berjalan dengan lancar. Ini luar biasa. Kemudian yang berikutnya memang tantangan ke depan seperti yang kita menjadikan tema pada hari ini adalah bagaimana organisasi ini bisa melahirkan satu semangat, kemudian bisa jadi satu terobosan, bisa jadi satu gagasan yang luar biasa untuk pengembangan psikologi, khususnya adalah psikologi Islam. Maka webinar kali ini kita angkat tema yang mungkin menjadi fokus masa depan gitu ya. Kita nggak balik ke masa lalu, tapi kita fokus ke masa depan. Bagaimana psikologi Islam itu berkembang. Kemudian yang berikutnya bagaimana peran mahasiswa juga bisa mendukung pelaksanaan atau suksesnya psikologi Islam ini. Dan ini menjadi satu prediksi sebenarnya bahwa Islam di akhir zaman akan kembali menguat. Dan Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita punya satu komitmen bersama untuk mengembangkan psikologi Islam. Sekali lagi terima kasih dan atas dukungan semua pihak. Dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan dari kami gitu ya, panitia dan fakultas itu ada hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Karena kita juga punya visi-misi keislaman dan budaya, maka budaya yang kita angkat adalah budaya Melayu. Jadi Pak Fuad nanti ketika memberikan sambutan wajib membuat pantun atau memberikan pantunnya gitu ya. Kalau Pak Rektor di Salon nggak usah ditanya karena beliau ahli pantun gitu ya. Jadi saya akan berikan satu pantun, kapas terhembus angin ringan, banyak bunga merah merekah. Apa yang saya sangat harapkan yaitu semoga acara ini penuh berkah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Berkenan Pak Rektor memberikan sambutan. Dan terima kasih Prof. Sur sudah berkenan hadir dan menjadi pembicara utama. Kang Agus juga terima kasih dan Bapak-Ibu sekalian. As-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Dewan Pengarah Kompetensi Ilmiah Mahasiswa Psikologi Tim C yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Fuad Nashori M. Pesi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwada illa billah amma ba'du. Yang terhormat, Bapak Direktor Universitas Islam Riau, Profesor Safrinaldi. Kepada Pak Dekan Psikologi UIR, Mas Januar Arief saya manggilnya. Kemudian untuk Bapak Dekan Psikologi UNIR yang sekaligus Ketua APDU TPI, para, kemudian Mas Agus Abdurrahman, selaku Dekan Psikologi UIN, dan Ketua Asosiasi Psikologi Islam ya, Mas Ruseno Arjangi, selaku Ketua, apa itu, maaf, selaku Dekan Psikologi UNISULA ya. Dan Bapak Ibu Dekan semuanya yang ada di sini, dari UIN Bandung, UIN Radin Fata, UMRI, Universitas Abdurrahman, kemudian BUNISBA, UMS, UMM, UAMK. Semuanya, juga untuk para panitia yang sudah bekerja luar biasa ya, dan hasilnya hari ini bisa kita lihat. Juga para juri yang peran peserta Anda insya Allah akan menjadikan nanti mengukir sejarah ini ya, sejarah sebagai kampus yang menghidupkan siar mungkin psikologi Islam untuk para mahasiswa ya. Nanti akan dikenang terus ini Pak Januar nanti ya. Oke, nah kemudian untuk para peserta hadirnya semua, Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat al-afiat. Jadi apa yang kita lakukan pada kesempatan ini adalah ya bagian dari tugas kita ya, kalau kata orang itu menghilirisasi psikologi Islam ya. Oke, yang salah satunya adalah agar psikologi Islam itu semakin dibahami, dikenali oleh publik, oleh karena itu, dan mungkin terutama adalah para mahasiswa, begitu ya. Oke, oleh karena itu kita mengadakan acara GEMSI ini. Oke, tentu saja nanti setelah dikenali, dibahami, ya untuk diteruskan estafetnya ya. Ya karena saya percaya bahwa masa depan psikologi Islam nanti ada di tangan para mahasiswa sekarang ya. Oke, yang besok-besok akan tumbuh menjadi ilmuwan, menjadi praktisi. Oke, yang oleh karena itu kalau semangatnya itu sudah bisa dibangun pada waktu mahasiswa, insya Allah nanti tinggal melanjutkan. Oke. Nah, apa yang kita lakukan ini juga bagian dari apa itu, pelaksanaan ajaran Islam. Oke, dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Fas Tabiqul Khairat, begitu ya. Oke, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Oke, dalam mempelajari ilmu, dalam mengaplikasikan ilmu, ada lomba-lomba membuat paper, membuat proposal, membuat rancangan intervensi, foto, vlog, dan macam-macam itu ya. Oke, yang semuanya berfungsi agar apa itu, psikologi Islam bisa dibahami dan dalam bentuk lomba gitu ya. Oke, insya Allah apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan balasan dari Allah karena kita mengimplementasikan apa yang dimintanya ya, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, tapi saudara sekalian, mungkin terutama para peserta, kita merancang kegiatan ini, tidak hanya isinya itu kompetisi ya, walaupun namanya kompetisi, tapi kompetisi itu dibangun atas dasar kerjasama. Oke, karena ini sekali lagi juga untuk menghidupkan salah satu ajaran Islam, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal'udwan ya. Jadi, berlomba-lomba, bekerjasamalah kira-kira gitu ya. Dalam kebaikan, dalam taqwa dan kebaikan, dan jangan bekerjasama dalam dosa dan kesalahan atau kejahatan kira-kira begitu ya. Nah, apa yang kita lakukan ini adalah bentuk kerjasama, oleh karena itu kita minta lomba atau setiap keikut sertaan itu dalam bentuk kelompok ya, dianjurkan dalam bentuk kelompok agar terbangun suasana kerjasama. Dan saya pikir memang ke depan ini kerjasama itu semakin penting ya, yang para ahli juga mengingatkan bahwa kerjasama itu menjadi sangat kuat ya. Katanya orang pemain-pemain Jerman itu kalau selaku individu itu kurang begitu kuat ya. Biasanya yang bagus-bagus oleh pemain-pemain dari negara-negara lain ya. Nah, kan tapi ketika dalam tim nasional mereka itu jadi juara ya, karena mungkin salah satu kekuatannya adalah di kerjasama itu. Saya pikir kita sudah menyadari itu dan kita hidupkan begitu ya dalam bentuknya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kemarin para pimpinan yang sekarang ada 12 buruan tinggi ya, itu sudah bersepakat untuk meleburkan apa yang selamanya sudah dilakukan. Yang pertama adalah Kim Si ini ya. Kim Si ini ya kita mulai kompetensi ilmiah mahasiswa di Universitas Islam. Dan ada kegiatan yang juga menjadi kerjasama antar kekuatannya Islam yang namanya IUCB ya, Inter-Islamic University Conference on Psychology gitu ya. Yang tahun ini sudah dilakukan yang ketujuh kali yang akan diselamatkan di Universitas Muhammadiyah, Situarja atau UPSIDA. Oke, nah itu akan kita lebur dan ya namanya belum kita tentukan, tapi kita memang kepingin agar Situarja di antara kita itu semakin terasa ya, semakin berdampak yang akan memberi kebaikan bagi, ya tentu aja kalau ujungnya adalah, akhirnya adalah untuk umat ya, untuk umat manusia ini. Tapi yang utama tentu aja adalah untuk perguruan tinggi yang tergabung dalam organisasi. Oke, terima kasih sekali untuk semua yang dilakukan oleh UIR ini. Semoga Allah mencerat sebagai kebaikan dan manusia juga nanti akan mencerat dalam sejarah gitu ya. Oke, nah saya tidak bisa pinter bikin pantun, tapi ini aja jalan-jalan ke Pekan Baru. Untuk Anda semua, I love you gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kepada Pak. Bapak, terima kasih banyak. Baik, hadirin selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Rektor Universitas Islam Riau. Sekaligus membuka acara secara resmi kepada Bapak Profesor Dr. Haji Saslinaldi SHMCL. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Ibu pembuka acara MC. Karena semua sudah berpantun ya, sampai Pak Buat pun dari UII yang jauh di sana, diperpantun. Yang kata Pak Dekan. Maka saya pun takut dimarahi. Hutan, siapkan pantun juga. Bendera UIR berwarna hijau. Kampus Islam unggul yang kami banggakan. Selamat datang di Kampus Plus Islam Riau. Sukses untuk Bapak Ibu semuanya kami panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lakada hulaqnal insana fi ahsani takwim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur yang setinggi-tingginya kehadiran Allah SWT. Karena semua yang kita minta maupun yang tidak kita minta senantiasa tercurahkan pada kita semua. Dari Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salawat dan salam selalu kita sampaikan pada Nabi Besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli Muhammad wa alaih Muhammad. Yang kami hormati Bapak Prof. Syianto sebagai Ketua Umum. Terima kasih atas hadirannya. Pak Dekan, Fakultas Psikologi Islam Riau sebagai host. Apalagi yang pertama acara Kimski ini disanakan. Bapak dan Ibu pimpinan Dekan dari 12 perguruan tinggi Islam baik itu negeri maupun swasta yang dapat kami satu persatu samping sebagai Tuan Rumah Pak Yanwar Tafuat dari UII Yogyakarta walaupun nomenklatur yang berbeda dari fakultas yang menaungi program studi psikologi tersebut. Kemudian dari sahabat kami Tas Islam Bandung dari Unisila Semarang UIN Bandung UIN Palembang UHAMKA Jakarta UMM Malam UM DRI Riau tetangga kami yang baik kemudian UIN Jogja Tas Tabrani juga tetangga kami yang sangat baik kemudian UMS Surakarta ada 12 fakultas psikologi dari 12 universitas Islam yang sudah bergabung untuk mensukseskan acara Kim Ski yang pertama ini. Tentu yang kami banggakan adalah Panitia yang dikomandoi oleh Pak Dr. Fikri sebagai ketua Panitia dan juga Wakil Dekan bidang akademik Fakultas Psikologi Tas Islam Riau beserta tim pastilah itu Bapak dan Ibu Wakil Dekan yang lain dan Kaprodi serta segenap dosen dan mahasiswa pegawai Insya Allah membackup acaranya sehingga pada hari ini bisa kita laksanakan. Yang kami sayangi anak-anak adik-adik mahasiswa kami dimanapun berada calon-calon psikolog yang profesional dan islami. mudah-mudahan Anda semua sukses dan berkah dalam menempuh studi di Fakultas atau di Prodi Psikologi ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rencana tangan kita keputusan di tangan Allah. Banyak acara yang sudah kami rencanakan dan kita rencanakan pastinya di awal-awal tahun 2020 ini semuanya berjalan seperti yang kita idam-idamkan secara offline. kita ingin berangkulan bersalaman berjabat tangan bersatu rahmi tapi itulah rencana kita. Keputusan dari Allah ternyata tidak sama yang kita harapkan. Pandemi pun melanda dunia undur demi undur berbagai kegiatan termasuk meski yang pertama ini dari bulan April akhirnya enggak terbendung lagi undur-undur itu sehingga pada hari ini tanggal 10 Oktober 2020 kita laksanakan secara virtual. Sedih memang sedih ini yang pertama kali dan di laksanakan secara virtual lagi. Tetapi kita enggak boleh bersedih kita harus bersyukur Alhamdulillah Alhamdulillah meskipun secara virtual diharapkan tidak akan mengurangi rasa manfaat yang akan didapatkan oleh kita semua terutama oleh adik-adik mahasiswa kita kami dari pimpinan Plastislam Riau dari awal sudah mensupport Pak Dekan dan jajaran ketika pertama kali menyampaikan rencana ini kita support 100% karena kami yakin bahwa satu-satunya jalan untuk maju program studi adalah bekerjasama ini yang selalu kami sampaikan bekerjasama dalam dan luar negeri kalau mau akreditasi kita unggul maka kerjasama itu sangat menentukan sekali tidak hanya dalam melaksanakan kegiatan kegiatan webinar ataupun lomba-lomba masih banyak yang lebih penting lagi yang perlu digalang oleh kedua universitas dan fakultas prodi psikologi ini seperti merdeka belajar ini nah bagaimana bisa tukar-menukar mahasiswa secara daring juga kemudian riset matching grant-nya maupun pengabdian pada masyarakat dan kegiatan yang lainnya yang bermanfaat kerjasama sangat menentukan itu yakin sekali bahkan akreditasi unggul pun yang menjadi cita-cita semua sangat ditentukan oleh kerjasama itu sendiri tidak ada negara yang kuat melainkan karena kerjasama yang baik oleh karena itu pada kita semua pimpinan dari fakultas psikologi yang tergabung dalam acara Kim Ski yang pertama ini mudah-mudahan kerjasama yang ada sekarang ini ke depan akan lebih ditingkatkan lagi untuk memanfaat bagi semua anggotanya kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelasanan acara ini pertama di era pandemi kehadiran dan peran dari psikologi sangat sangat dinantikan oleh masyarakat bagaimana jiwa masyarakat itu goncang akibat dari pandemi covid ini temannya yang kena positif covid yang lainnya sudah muntah mencerit-mencerit duluan apalagi rektornya yang kena tentu yang lainnya sudah mulus perut semuanya jadi Alhamdulillah Kampus Wir memang ada beberapa orang yang covid positif kemarin sudah sembuh semua meskipun dua orang sahabat kami tidak bisa kembali lagi bersama kita karena Allah lebih sayang pada mereka dan karena itulah kita mendoakan pada rekan kami Al-Mahurum Pak Salman dan Pak Suyadi mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya diampuni dosa-dosanya ditempatkan di surganya Allah sebagai sahih Allah Bapak Ibu yang kami hormati mudah-mudahan mahasiswa yang ikut dalam lomba Kim Ski yang pertama ini ada 11 cabang sementara universitas yang ikut ataupun fakultasnya ada 12 insya Allah semuanya akan kebagian nanti akan kebagian juara-juaranya dan bagi yang menang jangan berbangga hati sekali dan bagi yang belum berkesempatan menang jangan berkecil hati masih ada lomba-lomba yang akan datang bisa diraih dengan gemilang dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim sekaligus mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala kegiatan webinar pedang psikologi Islam pada pagi hari ini sekaligus pembagian pengumuman pemenang dan hadiah nanti akan diumumkan secara resmi kami buka selamat mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua mohon maaf atas segala kekurangan wa bilahi taufi wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum terima kasih Bapak Rektor selanjutnya hadirin yang berbahagia untuk menghemat waktu kita mari kita memasuki acara selanjutnya acara webinar dengan tema masa depan psikologi Islam baik hadirin saya akan membacakan CV dari keynote speaker kita yang pertama yaitu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Suryanto MSI Psikolog baik CV beliau adalah beliau lahir di Ngawi pada tanggal 22 Januari 1965 beliau adalah dekan Fakultas Psikologi UNAIR beliau juga Ketua Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia kemudian beliau pendidikan terakhir adalah doktoral di Psikologi Gajah Mada pada tahun 1997 2005 langsung saja kami persilahkan kepada beliau Bapak Profesor Dr. Suryanto MSI Psikolog kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menyelenggarakan pendidikan islam yang saya hormati ketua ini bosnya ini Mas Mas Nasori ini ketua psikologi islam ya Mas 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 Sekarang Mas Agus ketuanya Ketuanya Mas Agus maaf saya cukup lama ada 8 tahun tidak tahu perkembangan psikologi jadi tahu-tahu sekarang saya langsung di Rp2 TV karena lumayan 8 tahun itu salam lintang di tempat yang lain yang jauh dari dunia psikologi kecuali psikologi olahraga oleh karena itu saya kemarin ketika ditunjuk jadi rekdekan ya agak terkaget ketika saya jadi ketua AP2 TBI tapi awal dari AP2 TBI itu sebenarnya saya tahu persis karena saya selalu jadi panitia ketika dulu 4 perguruan tinggi menyelenggarakan kologium jadi awalnya saya tahu tapi ketika beberapa periode saya menghilang dari peredaran tapi itu tidak apa-apa saya kembali lagi ke peredaran karena saya juga ditugasi Pak Rektor namun demikian beberapa kampus psikologi saya pernah berkunjung antara lain teman saya dari UIN Suska ada ini ya UIN Suska Pak Zuryatul Khairi ada dari UIN Suska belum lama saya November ke sana kemarin kemudian beberapa kampus UIN yang menyelenggarakan psikologi karena saya waktu itu didugasi oleh Ban PT sebagai asesor dan ini ini gambarannya barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan dan materi saya pada pagi hari ini saya ini mau memberitahu atau memberitikan informasikan kepada teman-teman juga dan khususnya ada di mahasiswa targetnya yaitu dengan topik saya yang berjudul tantangan mahasiswa psikologi selama masa depan ini gambar saya baru saya ambil kemarin Pak Fuat ini kebetulan kemarin nyonya saya juga dikukuhkan sehingga mau terpauh tak mau saya harus pakai baju kebesaran psikologi dan nyonya saya dari Saintec jadi acaranya adalah kompetisi ilmiah mahasiswa psikologi Islam pertama di Universitas Negeri Rio Universitas Islam ini tempatnya tahun 2012 tempatnya si Bula Woli kejuaraan Bula Woli di sini kalau kita sekilas saya ingat ini pelajaran senior-senior saya dulu kalau kita itu mau mengangkat psikologis sebagai satu bidang ilmu tentunya setidaknya akan memenuhi tiga kriteria minimal ini jadi ontologinya bagaimana epistemologinya bagaimana dan aksiologinya karena ketika filsafat psikologi memisahkan dari filsafat kemudian mau jadi bidang ilmu ternyata komponen ini yang dipertanyakan selalu dipertanyakan oleh para ilmuwan yang lain apa benar psikologi itu sebagai ilmu yang mandiri yang terpisah dari filsafat kalau kita lihat ontologinya kira-kira kira-kira apa sih yang jadi objek kajian psikologi mungkin teman-teman di psikologi yang mengkaji islam pun juga sama objek kajian psikologi itu nanti islam itu kira-kira kemana ini yang juga tentunya jadi pertimbangan kemudian yang kedua dari segi epistemologi lalu metode apa yang dipakai karena sebagai studi ilmiah tentunya harus menisaharat metodologi tentunya ini menjadi bahan pertimbangan kita semua bahwa kita akan bisa menjadi suatu bidang ilmu memang harus ada secara metodologi ya mohon maaf metodologi memang banyak ada yang positifistik ada yang kritikal pendekatannya ada yang modal-modal kwarisatif yang lain itu karena kita melihat bahwa epistemologi ini sebagai satu syarat maka kita harus juga bisa menunjukkan syarat kemudian ketiga dari aspek kemanfaatan saya kira nilai kalau suatu psikologi sebagai bidang ilmu tentunya ada nilai-nilai etik nilai-nilai akademik nilai-nilai kemanfaatan yang bisa diambil dari psikologi sebagai suatu bidang ilmu karena itu tampak bahwa selama ini muncul lahir psikologi-psikologi yang dari strukturalisme gestal fungsionalisme psikoanalisis behaviorisme humanisme dan sebagainya yang sekarang ini jadi trennya orang Amerika dan beberapa Eropa sekarang masalahnya sekarang kan eranya kan pandemi sekarang ini digitalisasi kalau semua tidak berhubungan dengan manusia secara langsung semua lewat virtual kita mau membangun psikologi itu model kayak apa ini di pertanyaan kita psikologi contoh saja untuk membawa buat kelas universiti kita harus ada student exchange sekarang modelnya kalau semuanya digital kemudian visiting profesornya juga digital itu diakui atau tidak di US harusnya juga mikirkan oleh karena itu dengan adanya digitalisasi mau tidak mau akan mengubah paradigma pembelajaran kita akan mengubah model atau pola perenkingan kita sebagai kampus yang internasional hal-hal yang seperti ini tentunya juga menjadi bahan pertimbangan kita kalau siapa tahu nanti psikologi Islam yang selama ini menjadi kesepakatan kita bersama sebagai suatu kelompok sebagai komunitas sebagai suatu organisasi akan mengembangkan psikologi keislaman saya kira itu jadi tidak sekedar hanya berbasiskan pada nilai-nilai keislaman tapi sekarang itu ada tantangan lain digitalisasi bagaimana dihadapi dengan versi-versi keislaman ini yang menjadi bahan pertimbangan itu nanti terus kita lihat bahwa sekarang mahasiswa kita tahu revolusi industri kita tahu disrupsi sekarang bagaimana masyarakat 5.0 tuntutan kementerian merdeka belajar apalagi sekarang dengan situasi yang pandemi dan yang normal ini ini adalah situasi-situasi yang sekarang itu betul-betul menuntut menjadi tantangan masa depan psikologi kita tahu persis bahwa sekarang ini praktek psikologi tidak bisa dilakukan secara secara luring bisa apa mungkin sekarang secara daring jadi persoalan adalah bagaimana intervensi yang terstandard versi daring itu dari psikologi kalau melakukan intervensi belum lagi ketika kita melakukan tes tes-tes yang selama ini diagung-agung kan di dunia psikologi dengan menggunakan berdekatan kita menggunakan observasi dengan situasi yang demikian ini tentunya juga membuat kita harus berpikir ulang bagaimana membangun psikologi khususnya membuat assessment assessment yang dikembangkan oleh karena itu hal-hal yang dengan adanya digitalisasi ini ya tentunya menuntut kita tidak hanya berpikir klasik kita tidak boleh berpikir klasik berpikir jadul tidak boleh harus milenial sekarang kan itu tuntutannya nah sekarang bagaimana psikologi Islam yang milenial inilah yang menjadi tantangan kita bersama bagaimana bangun psikologi yang milenial sekarang ini yang banyak dituntut untuk kesesuaian dengan revolusi industri dengan masyarakat yang sangat-sangat smart people dengan nama digitalisasi ini tentunya menjadi tantangan ketika teori social identity tahun 94 itu muncul ya yang diawali dari Turner Tatchville tahun 70an tapi baru dikembangkan tahun 94 orang tidak pernah mengira bahwa tata perilaku organisasi berubah begitu drastis dengan adanya teori identitas apalagi didukung oleh perkembangan teknologi seperti halnya digital dan teknologi sistem informasi tidak terbayangkan jual beli melalui online itu tidak terbayangkan dengan hal yang demikian ini tentunya akan membuat kita harus berpikir ulang bagaimana menerapkan psikologi bagaimana memanfaatkan psikologi menggunakan psikologi sebagai suatu ilmu yang bisa dipermanfaat untuk masyarakat nah ini pemikiran-pemikiran ini ya tentunya menjadi apa menjadi pemikiran kita bersama tutupan merdeka belajar 40 SKS kita harus bisa diperoleh dengan kurikulum yang didasarkan pada merdeka belajar lah 40 SKS itu apa saja nah ini tentunya juga harus menjadi pemikiran bersama di kalangan kita semua jadi sekarang ini tidak bisa psikologi kotak-kotak oh ini psikologi bio ini psikologian apalagi sekarang ini antar perguruan tinggi antar juga saling tergantung seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi kalau mau besar tidak boleh individual sekarang kalau mau besar harus bersinergi itu tuntutan yang lain oleh karena itu adanya kompetisi ini juga salah satu bentuk dari proses interdependensi yang bisa dikembangkan bersama untuk membuat kemajuan bersama khususnya dalam membangun psikologi Islam jadi kita ingat betul bahwa revolusi industri ini tampaknya sekarang ini menuntut memang orang-orang yang menggunakan semuanya pakai digital kalau semua digitalisasi menggunakan komputer ya peran manusia dimana kan gitu ini pertanyaan kemudian karakteristik yang lain dengan sosial T5.0 masyarakat yang semua menggunakan digitalisasi ini tentunya juga peran interaksi juga berubah bergeser padahal dulu saya ingat betul teori-teori dasar orang psikologi itu kalau tidak berinteraksi katanya bukan orang psikologi karena dengan interaksi kita bisa memaknai banyak hal barangkali juga yang menjadi pemikiran kita adalah mungkin ke depan menempatkan psikologi dalam era digital ini yang harus menjadi bahan pertimbangan termasuk kita kembali lagi menarik kembali kepada dasar filosofinya jadi objek kajiannya seperti apa metodologinya seperti apa dan juga nanti epistemologinya itu hal-hal yang menjadi dasar untuk kita hadapi untuk saat ini yang menjadi perusahaan kita pandemi menuntut kita kreatif ternyata saya gak bisa membayangkan kalau kita harus datang bersama-sama pergi ke Rio saya sih seneng ya kan tapi ketika ada situasi misalnya mendadak dan sebagainya tentunya gak bisa hari yang sama dengan adanya pandemi ternyata juga ada keuntungannya kita bisa lakukan sama beberapa tempat hari ini saya juga menghadiri manten contohnya seperti itu jadi digitalisasi ternyata juga membuat menuntut kita untuk kreatif bahkan kuliah tamu kalau perlu sekarang kita harus menghadirkan dengan biaya tinggi ya ini contohnya visiting processor gampang sekarang sudah ada jadwalnya jam berapa jam sekarang kosong gak bisa kasih kuliah gak itu aja sudah bisa langsung sekarang kalau dulu menunggu jadwal aja lama sekali karena perjalanan satu hari ngomongnya awal dua jam tiga jam masih butuh lagi waktu hari itu pindah lagi panjang lagi saya kira pandemi juga ada untungnya juga tidak harus hal yang negatif ini ini contoh-contohnya oleh karena itu ketika situasi yang demikian ini menuntut student untuk smart menuntut para mahasiswa ini untuk smart dan tentunya akhirnya akan nanti kalau lulus bisa menjadi smart people pula itu harapannya jadi smart smart ini mahasiswa harapannya ya punya soft skill tidak hanya psikologi tapi juga punya kemampuan digitalisasi itu yang penting ini yang menjadi pertimbangan ya coba kita lihat dari semua itu perilaku individu kita cedek kelihatannya dekat ternyata orang-orang yang duduk dalam gambar ini berinteraksi dengan orang lain ini contoh yang serana jadi dengan adanya perubahan yang situasi yang digitalisasi ini melihat bahwa perilaku individu juga kelihatan terpengaruh perilaku kelompok terpengaruh perilaku organisasi terpengaruh dan perilaku masyarakat terpengaruh mungkin bisa kita lihat satu persatu bagaimana individu dalam situasi pandemi ini sebagai contoh kita banyak di rumah ternyata banyak orang juga yang kurang piknik stress akhirnya itu contohnya kemudian dari perilaku kelompok ya tentunya dengan PNN itu awal-awal PNN juga ada kelompok yang wah begitu anu apa begitu eforia ketika oh berubah PNN ternyata PNN itu juga masih pakai aturan 3M pakai masker menggunakan jarak sosial membuat jarak sosial dan selalu pakai hand sanitizer contoh-contohnya jadi perilaku-perilaku kelompok juga terpengaruh kemudian perilaku organisasi otomatis ini bagaimana perusahaan-perusahaan yang mau enggak mau dipaksa untuk menggunakan teknologi daring dan online sekarang ini pesan makanan enak lewat dari rumah saja asal punya duit kan yang belum bisa dilihat bagaimana membangun pabrik duit dari rumah ini yang perlu menjadi bahan pertimbangan psikologi ke depan saya kira mahasiswa-mahasiswa yang milenial enggak susah karena ternyata proses daring ini yang agak kesulitan dosen-dosen yang jadul dosen-dosen yang tradisional dosen-dosen milenial enggak enggak kesusahan untuk mengatakan apalagi mahasiswanya yang model-model milenial tidak semua dosen punya IG tidak semua dosen punya lain message-m message ternyata lebih canggih dari mahasiswa daripada dosen-dosennya ini juga menjadi catatan-catatan kecil kita untuk membangun psikologi masa depan kemudian diperlukan di masyarakat tentunya ini juga menjadi sangat digitalisasi ini tentunya membuat orang mau enggak mau harus merubah kultur yang ada di masyarakat jadi kultur interaksi sosial kultur yang terkait dengan tradisi-tradisi sudah mulai bergeser semua sekarang mantan saja sudah bergeser sekarang kalau dulu kan wajib ketemu sekarang sudah ada ini contoh-contohnya sekarang kira-kira bagaimana psikologi barangkali dari sebagian macam pertemuan nanti harapannya tidak hanya kita mencari ayat-ayat yang sesuai dengan psikologi kita tidak bisa tidak hanya menjelaskan berdasarkan hadis kajian yang fair sama yang seperti apa ini yang menjadi hal yang penting kemudian metode apa yang paling tepat dipakai mungkin tidak metode yang lain yang bisa dipakai kemudian juga si kemanfaatan dari bidang ini oleh karena itu dengan ada perubahan-perubahan ini tentunya sangat diharapkan menjadi antisipasi kita semua inilah gambaran terakhir dari slide saya bagaimana mahasiswa ke depan diharapkan jadi smart millennial muslim student ini yang harus kita pikir bersama jadi mahasiswa-mahasiswa itu ya barangkali harus berpikir juga tidak hanya teori-teori psikologi yang didapat tapi bagaimana juga berperilaku menghadapi orang tua dan juga versi-versi apa versi-versi islami kemudian bagaimana belajar sama atau mungkin juga menjadi ilmuwan bisa juga di dunia kerja seperti apa dan harapan kami adanya pertemuan ini pun juga akan melahirkan-melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang behaviornya peace on spirituality especially muslim saya kira itu dengan adanya kompetisi ini dan pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan psikologi islami kami mengharap sekali atas sebagai ketua AP2TPI lanjutan kita juga bisa mengembangkan psikologi islami itu berbatas pada spiritualitasnya tidak harus memaksakan dalamnya baik dari segi keilmuwannya oke dari priku yang kaitannya dengan tingkat keislaman juga oke saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan mengapa saya nulis yang terakhir ini ikhrok bismi robi kalati kolak karena katanya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mengetahukan itu akan menjadi pintu masuk kita untuk belajar 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 tidak kurang tidak lebih kalau tadi yang lain semua pakai pantun saya tak pakai kantun juga ya jalan-jalan ke Surabaya singgah dulu di Tanjung Karang cukup sekian ya presentasi saya mohon maaf bila ada yang kurang Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 terima kasih Bapak Prof kekasan Dr. Suryanto semoga bermanfaat bagi kita semua selanjutnya mari kita dengarkan keynote speaker kita yang kedua Bapak Dr. Agus Abdurrahman MC Psikolog sebelumnya saya akan membacakan CV beliau beliau lahir di Garut pada tanggal 16 Agustus 1972 beliau adalah Ketua Perwakilan Kisah Asosiasi Psikologi Islam sekaligus Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Bandung Bapak Dr. Agus Abdurrahman MC Psikolog ini beliau adalah pendidikan terakhirnya di doktoral di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan 2013 Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat Bismillahirrahmanirrahim Bapak Rektor Universitas Islam Riau yang saya hormati Bapak Dekan Win Riau Bayan War Arief selamat selamat Tuhan rumah yang saya hormati Prof Sur salam kenal Prof mudah-mudahan sehat selalu dan lancar memimpin AP2 TPI yang yang saya hormati juga ini senior dan mentor saya Pak Doktor Puan Nasori doa dari semuanya mudah-mudahan beliau segera menyusul Prof Surianto jadi profesor amin nanti karya ilmiahnya yang menilai saya Pak yang saya hormati juga para adekan mohon maaf izin tidak bisa menyebutkan satu persatu yang saya banggakan dan saya hormati para dosen yang hadir pada kesempatan sekarang ini dan juga para mahasiswa baik peserta Kim Si ataupun bukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 hadirin semuanya yang saya hormati tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Profsor saya mungkin kebagian sedikit saja tidak apa-apa karena memang acara intinya adalah acara inti dari Profsor kino speaker utamanya adalah Profsor saya hanya mendampingi saja jadi saya tidak akan lama menyampaikan materi maka saya juga tidak membuat slide ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan materi akan saya sampaikan diawali dengan pertanyaan apakah psikologi modern yang konon katanya mulai diakui sebagai ilmu yang mandiri pada tahun 1879 sudah berkembang sesuai dengan harapan pendirinya sudah berkembang sesuai dengan harapan ada Will Helamboon ada Hempot ada Pehner dan lain sebagainya ini pertanyaan dasar kenapa karena di awal terbentuknya psikologi sebagai science modern memang ada pergulatan pemikiran pada kesempatan itu ada yang pesimis bahkan ada yang bilang tidak mungkin psikologi menjadi namanya waktu itu belum ada psikologi tidak mungkin ada satu bidang ilmu yang menjadikan jiwa manusia sebagai subject matter kenapa karena berbagai alasan salah satunya karena jiwa adalah sesuatu yang cair sesuatu yang fluid sehingga agak susah diukur melakukan pendekatan-pendekatan eksperimental apalagi hasilnya digeneralisir bagi semua manusia yang ada di belahan bumi manapun hadirin semuanya yang saya hormati wilayah lambun dan kawan-kawan sangat hati-hati sangat hati-hati menjawab argumentasi yang pesimis yang pesimis dengan apa namanya kemungkinan ilmu yang mempelajari jiwa itu muncul gitu maka kemudian ini yang akan saya sampaikan karena waktu saya di S1 juga tidak dapat secara sempurna tidak dapat secara holistik saya dapatnya hanya pendiri psikologi itu adalah Wilhelm Moon terkenal karena dia merupakan orang pertama mendirikan laboratorium psikologi bla 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 dan sebetulnya pada sejarahnya Wilhelm Moon itu mendirikan dua aliran psikologi pertama adalah eksperimental psikologi yang hanya melakukan riset penelitian terhadap kondisi mental yang sederhana ada persepsi ada apa namanya sensasi itu pun yang sifatnya sederhana Wilhelm Moon waktu itu menyampaikan batasan seperti itu karena menyadari bahwa jiwa manusia itu komplek tidak mungkin jiwa yang komplek seperti itu didekati dengan pendekatan pendekatan eksat pendekatan eksperimental maka kemudian Wilhelm Moon membatasi psikologi hanya bisa dia menyebutnya eksperimental psikologi eksperimental psikologi hanya mungkin menjadi sains apabila membatasi diri pada aspek-aspek psikologis yang sederhana dia menyebutnya ada sensasi ada persepsi sederhana ada emosi dan sebagainya tapi sebetulnya tidak terpadas pada itu ini yang saya luput waktu S1 dapatkan ternyata di akhirnya Wilhelm Moon pun menyampaikan perlunya ada yang disebut dengan vokal psikologi vokal psikologi adalah bidang psikologi yang mempelajari aspek-aspek psikologis manusia yang gak mungkin didekati dengan eksperimental psikologi jadi ada aspek-aspek psikologis pikiran perasaan emosi sikap perilaku yang dipengaruhi oleh media yang dipengaruhi oleh aspek hukum yang dipengaruhi oleh budaya dan sebagainya menurut Wilhelm Moon itu apa namanya juga harus diteliti itu pun harus menjadi objek kajian tetapi itu adalah bukan objek kajian dari eksperimental psikologi itu menjadi objek kajian dari vokal psikologi namun demikian hadirin semuanya walaupun ada dua yang terus kemudian digaungkan dan dikembangkan adalah eksperimental psikologi hadirin semuanya yang saya hormati di unik di psikologi itu kenapa unik ada banyak aliran ada banyak aliran yang muncul tenggelam pandangan Woon saja mengenai aspek kesadaran sebagai objek dari ilmu pengetahuan atau dari psikologi itu mendapatkan koreksi dari partners menerusnya kalau misalnya Woon fokus kepada elemen-elemen kesadaran Zem lebih fokus pada fungsi kesadaran di cenar lebih fokus kepada struktur kesadaran yang lain lebih fokus kepada aktivitas kesadaran dan lain sebagainya koreksi-koreksi itu dari mulai yang sifatnya radikal sampai yang soft terus berjalan bahkan sampai sekarang bahkan sampai sekarang hadirin semuanya yang saya hormati hari ini hari ini kita juga mengamati bahwa psikologi yang kita kenal namanya apalah itu apakah psikologi modern, apakah psikologi mainstream tidak seperti apa yang diinginkan oleh Woon dalam pengertian eksperimental psikologi sekarang ada banyak psikologi yang berkembang justru lebih lebih tepatnya atau lebih dekat ke apa namanya ke poker psikologi yang menurut Woon itu adalah bukan sains sains dalam pengertian seperti ilmu alam seperti ilmu kimia seperti ilmu matematik yang sifatnya eksak sehingga dimungkinkan ada pendekatan-pendekatan eksperimental dan menghasilkan teori yang sifatnya pasti dan bisa digeneralisir pada populasinya hadirin semuanya yang saya hormati memang ada beberapa aliran yang kemudian berjuang mati-matian bagaimana caranya supaya psikologi tetap seperti apa yang diinginkan oleh Woon misalnya tokoh-tokoh behaviorism ada Watson dataik dan sebagainya yang membatasi psikologi pada aspek behavior behavioral karena rekomendasinya kalau psikologi mau menjadi sebagai sains harus membatasi diri pada aspek-aspek yang terukur apa itu salah satunya adalah perilaku cuman kan hari ini perkembangannya gak seperti itu gak seperti itu ada banyak sekali aliran ada banyak sekali pandangan yang kadang-kadang satu sama lain secara filosofis itu saling bertentangan uniknya ketika datang ke Indonesia semuanya menjadi damai padahal dari segi filosofis itu bertentangan behavioristik sama psikoanalisa itu bertentangan humanistik sama psikologi behavioristik itu bertentangan transpersonal dengan misalnya dengan humanistik itu bertentangan atau paling tidak ada perbedaan tapi ketika datang ke Indonesia bergurung tinggi cumanapun baik yang melabelkan Islam ataupun non-Islam gitu sama semuanya damai ya mas kuat kadang-kadang juga menjelaskan misalnya dengan menggunakan pendekatan behavioristik saya juga kadang-kadang menggunakan pendekatan-pendekatan misalnya humanistik gitu kenapa? karena ada wisdom ada kebenaran dari setiap aliran cuman kebenarannya tidak komprehensif kebenarannya tidak holistik ya jadi manusia yang komplek hanya kelihatan satu sisi satu dimensi saja dari aspek manusia tersebut menurut behavioristik menurut psikoanalisa dan menurut yang lainnya gitu sehingga memang tidak bisa disalahkan seluruhnya dan tidak bisa dibenarkan seluruhnya nah adilin semuanya yang saya hormati kembali kepada pertanyaan yang tadi jadi jelas bahwa psikologi yang berkembang sekarang ini tidak seperti yang diharapkan oleh Wilhelm Watt maka wajarlah kalau misalnya kawan-kawan dari critical psychology dari kawan-kawan dari kaum feminis gitu ya mengkritik tajam mengkritik tajam terhadap status keilmuan psikologi jadi psikologi kan selalu dibilang sebagai ilmu apa natural ya ilmu yang sifatnya ilmiah kayak gitu membangun teorinya yang sifatnya eksak dan digeneralisasi kepada apa namanya kepada masyarakat dari berbagai budaya itu jelas keliru itu jelas keliru itu jelas keliru dan apa namanya bertentangan dengan fakta di lapangan jadi yang berkembang hari ini sebetulnya bukan eksperimental psikologinya yang berkembang adalah valkal psikologi yang oleh siapa namanya oleh pun itu adalah ya bukan bukan science bukan science saya sempat juga berdiskusi psikologi mau diarahkan kemana apakah seperti apa seperti kehendak dari pendirinya mau perjuangan sebagai natural science dan secara subject matter itu tidak mungkin manusia sangat kompleks sekali bahkan ada beberapa orang di barat misalnya pesimis manusia bisa memahami dirinya sendiri kan begitu ya dalam pikiran saya yang mungkin yang mungkin adalah sebagai human science atau mil mengatakan sebagai moral science atau ada yang mengatakan sebagai science of mind jadi beda antara natural science dengan human science subject matternya karakteristiknya beda antara sesuatu yang exact dengan antara sesuatu yang exact dengan sesuatu yang lebih apa namanya fenomena yang sepatnya meaningful gitu akhirnya nanti akan berdampak pada bagaimana mendekati fenomena tersebut mendekati manusia yang tadi ada merupakan meaningful fenomena dan mendekati benda sesuatu yang exact tentu akan berbeda maka tidak bisa dipaksakan mendekati perilaku manusia dengan pendekatan eksperimental padahal sekarang di jurnal-jurnal skopus misalnya yang Q1 Q2 itu senantiasa mengutamakan penelitian-penelitian yang berbasis eksperimental padahal saya tadi bilang bahwa manusia tidak bisa seperti itu karena manusia sangat komplek hadirin semuanya yang saya hormati tadi sudah saya sampaikan bahwa psikologi merupakan sesuatu yang unik ada banyak perspektif perspektif itu saling bertentangan secara filosofis tapi kemudian secara praktikal kita seringkali lakukan secara eklektik dilengkap-lengkapi yang satu melengkapi yang lain yang satu melengkapi yang lain karena memang faktanya ada satu sisi kebenaran dari setiap perspektif dan ada satu sisi kekurangan dari setiap perspektif jadi kalau digabung-gabungkan tanpa peduli pelandasan filosofis yang melatar belakangi aliran tersebut tidak tidak terlalu keliru bahwa manusia itu kadang dikendalikan oleh faktor eksternal seperti yang disampaikan oleh behaviorism ya emang faktanya seperti itu bahwa manusia juga di dalam melakukan sensasi merespon terhadap suatu stimulus itu juga dipengaruh oleh proses kognitif ya memang seperti itu di dalam Al-Quran disebutkan manusia itu tidak statis manusia itu didami manusia itu awalnya sempurna tapi pada titik tertentu manusia bisa apa namanya bisa lebih buruk dibanding binatang ya balhum adol manusia itu dalam satu titik tadi itu bisa memiliki karakteristik yang betul-betul dikendalikan oleh dribenya dorongan-dorongan bawah sadarnya kalau menurut Sigmund Freud itu oleh kalau oleh behaviorism itu oleh apa namanya oleh oleh faktor-faktor eksternal tapi juga manusia memiliki potensi untuk meningkat kapasitasnya kualitasnya seperti malaikat orang yang kita menemukan di lapangan orang yang sudah tidak takut lagi pada ancaman pembunuhan kalau orang yang sudah mencapai pada tahapan yang tidak seperti manusia biasa itu dimungkinkan ini manusia bukan seperti apa namanya bukan seperti maupun yang lain hadirin semuanya yang saya hormati itu adalah apa namanya perjawaban dari pertanyaan tadi ditambah lagi dengan psikologi memang secara faktual psikologi modern psikologi mainstream secara faktual memang belum bisa memberikan pencerahan yang memuaskan terhadap kesejahteraan kehidupan umat manusia dari sejak awal dari sejak awal apalagi di awal-awal psikologi hanya berkutar pada teori jadi teori science for science ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan tidak kemudian diabdikan untuk kesejahteraan manusia di awal memang ada bentuk-bentuk intervensi terapi Sarko mengembangkan sebelum Sigmund Freud muncul ada Sarko yang mengembangkan hipnoterapi untuk penyakit hysteria depresi dan sebagainya tapi itu tidak dianggap science itu dianggap sebagai sesuatu yang di luar science makanya di awal psikologi tidak punya terlalu banyak berdampak terhadap pejahteraan manusia ketika perang dunia pertama ketika perang dunia kedua ada banyak sekali masyarakat yang depresi masyarakat yang stres psikologi tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan bahkan sampai tahun 1998 ini bukan menurut saya menurut Martin Seliman ya kebetulan dia dominisinya di Amerika dia pun menyaksikan seperti itu masyarakat Amerika dikenal sebagai masyarakat yang maju berada modern tetapi kemudian ada kesenjangan antara kemajuan dari segi finansial secara material dan kemajuan secara aspek psikologis secara kejiwaan sangat mudah terjadi kriminalitas sangat mudah terjadi kasus-kasus bunuh diri dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum bisa diperankan oleh psikologi modern hipotesis analisnya Martin Seliman dan kawan-kawan oh mungkin karena psikologi lebih fokus pada aspek-aspek negatif dari manusia maka kemudian dia melahirkan psikologi positif tapi kritik saya kan manusia bukan hanya sebagai sesuatu yang positif semuanya manusia juga ada aspek-aspek gelapnya ada aspek-aspek negatifnya kalau di dalam Al-Quran banyak saya pikir disebutkan bahwa manusia itu hulikoh halu'a tukang berkesah manusia itu suka terburu-buru dan lain sebagainya hadirin semuanya yang saya hormati nah psikologi modern bukan hanya tadi tidak belum memenuhi harapan pendirinya tapi juga memang secara faktual belum bisa memenuhi fungsi ilmu secara aksologis tadi Prof. Sur menyampaikan bisa berkontribusi pada kejahatan umat manusia oleh karena itu saya sangat optimis sangat optimis bahwa ke depan psikologi akan terus ber evolusi akan ada banyak aliran-aliran berikutnya yang muncul jadi tidak stagnan pada pada tahun 1998 ada psikologi positif kemungkinan akan muncul aliran-aliran yang lain yang coba memotret sisi sisi tertentu dari manusia dimensi-dimensi tertentu dari manusia saya gak tahu tapi prediksi saya seperti itu kenapa? karena memang pandangan-pandangan psikologi hari ini memang belum memuaskan nah psikologi Islam tampil hari ini walaupun bukan merupakan sesuatu yang baru ya kalau dihitung dari sejak munculnya apa namanya gagasan tentang islamisasi sains pada tahun 1980-an ya sebetulnya sudah cukup lama kan gitu ya sudah cukup lama sudah hampir 40 tahun gitu psikologi gagasan mengenai islamisasi sains khususnya dalam psikologi ada gitu jadi bukan hal baru saya mau menyampaikan bagaimana peluang masa depan psikologi Islam ya menanggapi tadi masalah-masalah yang dihadapi psikologi modern masalah-masalah yang dihadapi oleh psikologi mainstream hadirin semuanya yang saya hormati ada pandangan bahwa manusia tidak mungkin memahami dirinya sendiri manusia tidak mungkin memahami dirinya sendiri karena manusia kan kalau dalam konteks epistemologinya positifistik yang diusung oleh sains sains psikologi dasarnya cuma dua satu mendapatkan pengetahuan melalui empirik pengamatan terhadap realitas sosial mohon maaf waktu kita boleh disingkat lagi ya pak mohon maaf siap mungkin dua menit lagi yang kedua mengenai melalui rasio pertimbangan rasio manusia kan tidak sesederhana itu manusia bukan hanya aspek yang sifatnya rasional dan apa namanya empiris ada banyak perilaku manusia yang dilakukan di luar nalar manusia dan ada dimensi-dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh dua hal tersebut hadirin semuanya saya tutup dengan ini sebetulnya masih ada beberapa beruntung kita sebagai apa namanya sebagai umat islam yang dibekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah petunjuk ya jadi nanti kita mempelajari manusia bukan hanya belajar manusia dari realitas sosial seperti halnya yang dilakukan oleh Barat dan saya secara pribadi mengakui itu adalah sebagai sebuah kebenaran dan kayak gitu tapi kita pun kita pun bisa belajar manusia dari pencipta melalui apa melalui ayat-ayat yang memang sudah dipirmankan dan risalahnya dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. disebutkan di dalam Al-Quran kita itu harus mentadaburi Al-Quran misalnya di surat Asad 29 di tempat yang lain juga ada di ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa kita diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran untuk ditadaburi bahkan Allah juga suka menyindir kita apalagi terhadap Baruna Al-Quran apakah kita tidak memperhatikan Al-Quran dengan mempelajari Al-Quran dan dengan mempelajari realitas alamiah perilaku manusia aspek-aspek psikologis manusia dalam kehidupan nyata insya Allah nanti kita akan sampai kepada pemahaman yang holistik di dalam memandang manusia tidak sepotong-sepotong tidak sepotong-sepotong seperti temuan-temuan apa namanya temuan-temuan Barat mengenai jiwa manusia itu mungkin yang bisa disampaikan mohon maaf ada ada hal itu yang sebetulnya belum disampaikan mudah-mudahan cukup menambahkan dari apa yang tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Top Sur Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Alhamdulillah speaker kita yang kedua telah menyampaikan materinya baik selanjutnya hadirin mari kita lanjutkan dengan materi webinar kita dengan tema merancang masa depan psikologi Islam dengan moderator kita Bapak Ardian Adiputra MC Psikologi beliau adalah dekan Fakultas Psikologi Abdul Rab nah pada beliau kami persilahkan dengan hormat Bismillahirrahmanirrahim suara saya terdengar panitia terdengar Pak oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum jema'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam webinar Kim Si yang pertama ini. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan kita semua dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19 ini. Seperti juga yang disampaikan oleh keynote speaker tadi, Prof. Suryanto. Banyak juga sebetulnya kalau kita mau mengambil hikmah hal-hal positif. Terutama dosen ya Prof ya. Sehingga kita lebih cepat upgrade untuk beradaptasi dengan kuliah-kuliah online seperti ini. Kemudian tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W. Allah M.S.W. Baik, waktu kita sebetulnya tidak panjang lagi sebetulnya. untuk webinar kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan materi tentang psikologi Islam dengan tema merancang masa depan psikologi Islam. Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita pembicara-pembicara yang sangat concern dengan perkembangan psikologi Islam. Jadi saya bacakan terlebih dahulu pembicara-pembicara yang yang sudah hadir dalam tema merancang masa depan psikologi Islam ini. Yang pertama dosen saya, guru saya, Bapak Doktor Haji Fuad Nasori, MSI, MAG, psikolog. Beliau merupakan Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Kemudian pembicara kedua ada Bapak Yandwar Arief MPC psikolog jiran tetangga Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Yang berikutnya Bapak Muhammad Salis Yunyardi MPC PhD psikolog beliau sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian yang terakhir pembicara kita pada tema kali ini Dr. Muhammad Saharullah SEMM Dekan Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi dalam webinar kali ini waktu kita tidak banyak jadi diminta kepada pemateri paling lama 10 menit 10 menit untuk memberikan materi yang sudah dipersiapkan. Untuk kesempatan pertama sesuai dengan susunan yang telah diberikan oleh Panitia yang kami hormati kami persilakan kepada Bapak Dr. Haji Fuad Nasori MSI MAG Psikolog sebagai pembicara pertama kami persilakan. Silakan Pak Fuad. Saya bisa share screen gak ya? Oh ya baik Pak Fuad biar saya share screen yang bisa Cuma khos nih Panitia tolong share yang saya sini Mas Ardian ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian para pengkaji Psikologi Islam khususnya dari Indonesia itu memberikan beberapa pengertian tentang Psikologi Islam ya yang pertama adalah bahwa yang di kasih oleh Psikologi Islam adalah manusia memang ada yang menggunakan istilah citra manusia seperti Pak Hana Jumana Bastaman ini oke kemudian tapi ada yang menggunakan yang lain nanti ya seperti kita lihat next oke nah kalau dalam buku yang saya tulis agenda Psikologi Islam itu saya tulis bahwa fokus dari Psikologi Islam itu adalah jiwa dan perilaku manusia kemudian kayak Pak Mujib ini mengatakan bahwa yang dilihat adalah aspek dan perilaku kejiwaan manusia oke nah kalau eh belum nah mungkin yang perlu saya garisbawahi adalah bahwa ini tentang jiwa ini memang menjadi hal yang penting yang perlu saya garisbawahi karena kalau dalam buku-buku Psikologi Kontemporer psikologi itu memang dibatasi hanya pada perilaku dan kalaupun ditambahkan namanya proses-proses mental nah padahal penjelasan tentang hal yang mendasari manusia dalam hal ini adalah jiwa itu sesuatu yang penting oke karena kita itu akhirnya bertindak kemudian memiliki perasaan pikiran tertentu itu dasarnya adalah kayak apa yang ada di dalam diri kita yang kita sebut sebagai jiwa lebih-lebih pada dasarnya nama ilmu yang kita pelajari itu kan memang ilmu tentang jiwa ya psikologi jadi kata psiki dan kata logi sehingga saya memberikan pengertian bahwa pengertiannya seperti itu tapi kata kunci yang paling penting adalah bahwa ini bersumber dari pandangan Islam jadi para ahli semuanya bersebakat bahwa psikologi Islam itu memang bersumber dari ajaran Islam sebagai bahan pokoknya nah selanjutnya oke nah jadi dari ajaran Islam itulah kita itu menghasilkan psikologi Islam nah dan oleh karena itu mungkin penting ya penting untuk merumuskan sebenarnya tujuan akhir kita atau target akhir kita dengan psikologi Islam itu apa memang ada beberapa kata kunci ya tadi misalkan kualitas keberagamaan kebahagiaan macam-macam gitu ya nah tapi ini hasil renungan saya oke bahwa mungkin tujuannya yang paling penting itu adalah memang apa yang ada dalam jiwa manusia itu sebagai yang kita sebut sebagai rahmatalil alamin oke yang itu kata rahmatalil alamin itu memang dalam kalau tidak salah dalam surat al-ambiyah ya oke wama arsal naka ila rahmatalil alamin oke yang bahwa aku turunkan engkau aku roksulkan ya kepada engkau dalam hal ini Nabi Muhammad adalah untuk rahmatalil alamin untuk menyayangi ya oke menyayangi umat manusia oke nah dan memang oleh karena itu yang paling penting adalah bahwa akhirnya orang itu memang punya rasa rahmah atau rasa cinta atau rasa kasih sayang terhadap manusia ini dan menurut saya itulah tujuan dari psikologi Islam itu oke bagaimana menghidupkan menghidupkan cinta kita terhadap sesama manusia yang saya percaya kalau itu kita miliki maka itu akan memberikan ujung ya oke kalau kita menyayangi orang ya kita mudah untuk berbuat baik pada orang lain begitu ya oke kalau kita berbuat baik pada orang lain maka ya orang lain hidupnya itu akan sejahtera kalau kita punya tetangga ya kita punya rasa sayang pada mereka sehingga mereka itu aman nyaman ya oke dan menjadi sejahtera secara psikologis nah selanjutnya oke nah memang tadi saya sebutkan ada beberapa istilah yang muncul dan mengapa saya memilih oke dari beberapa istilah yang sudah digunakan ya tadi disebut oleh Pak Mujib Kebahagiaan Hidup Dunia Akherat kemudian oleh Bahana Kesehatan Mental dan Kualitas Keperagamaan kemudian yang berikutnya adalah Peradaban saya pernah tulis dalam buku itu Peradaban jadi ujung nanti dari psikologi Islam adalah memang ikut membantu wujudkan peradaban oke nah tapi peradaban yang baik ini ya oke yang menyesatakan moral dan material manusia itu oke bisa dicapai kalau orang-orangnya itu memang baik begitu ya oke yang saya sebut mempunyai rahmat nah sudah sekalian nah oleh itu saya purpose itu menjadi apa tujuan atau sasaran utama dari psikologi Islam itu adalah rahmat jadi kalau rahmat dan alam itu tujuannya maksudnya adalah bahwa di hati seseorang di hati manusia jadi psikologi Islam hadir oke dan untuk menghidupkan rasa cinta terhadap hati manusia yang itu menurut saya ya itulah yang kita tuju begitu ya oke jadi oleh karena itu orang itu belajar psikologi Islam itu untuk membuat dirinya itu diliputi oleh kasih saya nah dan untuk mencapai ini memang dasarnya adalah ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah ya jadi ayat kauliyah itu adalah apa yang Allah beritahukan kepada manusia lewat teks ya dalam hal ini adalah Al-Quran oke dan kalau kita juga bisa masukkan adalah hadis ya karena hadis itu adalah perkataan perbuatan berlaku yang dilakukan oleh Nabi yang searah dengan atau yang sudah dalam betik disetujui oleh Allah dan yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah apa yang terbentang di alam semesta ini ya termasuk yang ada dalam diri manusia oke nah itu tugas dari para penggerak pengkaji aktivis psikologi Islam adalah melakukan perumpusan dasarnya ya nah tadi dimulai dari perumpusan ontologinya kemudian epistemologinya aksiologinya oke yang intinya kemudian dan pemikiran-pemikiran yang lebih detail ya karena memang dari sana akhirnya kita itu misalnya kita kita yang diberikan ontologinya adalah memang kita itu mempelajari tentang jiwa dan berlaku manusia oke dan oke dan oleh karena itu turunannya kan akan banyak sekali ya kita akan baca tentang sabar, syukur, ikhlas dan macam-macam itu oke yang itu memang perlu untuk dirumuskan ya oke nah kemudian setelah dilakukan perumusan oke tentu aja tugas selanjutnya adalah melakukan riset karena ilmu itu memang tidak hanya dibangun dari kursi goyang ya akan tapi yang lebih utama adalah dari riset-riset yang yang mungkin yang paling penting adalah kalau menurut Osman Bakar itu hal yang paling pokok dalam riset sains Islam itu adalah bahwa Islam itu menghargai metode yang sangat beragam oke jadi mulai dari metode penafsiran Al-Quran metode rasionisasi dan metode-metode seperti observasi atau wawancara yang kita lakukan ya nah jadi intinya variesnya metodenya dalam riset itu yang diakui itu lebih kaya tentu aja eksperimen juga termasuk dalamnya dan selanjutnya adalah tentu aja setelah di riset itu jangan sampai hanya ngedon di file-file kita atau di perustakaan ya karena tetapi dipublikasi nah dan setelah dipublikasi tentu aja dan memang publikasi itu mengakumulasikan ya dari hasil dari perumusan konsep dasar riset-riset itu akhirnya menghasilkan teori dan teori itu dipublikasi nah ketika semakin kuat teorinya itu maka selanjutnya adalah kita aplikasikan ya dan tentu aja setelah diaplikasikan adalah bagaimana dia itu bisa diedukasikan kepada masyarakat luas ya kalau publikasi mungkin memang terutama sasarannya adalah para sesama ilmuwan itu saling berbagi nah edukasi itu disampaikan kepada masyarakat yang lebih luas ya kayak adanya konferensi-konferensi adanya maksudnya kehasian psikologi selama dalam kurikulum kayak adanya lomba-lomba seperti kemsi ini ya nah sehingga ilmunya semakin bermasyarakat sehingga akhirnya menjadi gerakan bersama gerakan besar untuk membuat ajaran islam rahmatal alamin itu menjadi jadi mengerti difahami dan dipraktekan oleh umat manusia sehingga harapannya umat manusia dari generasi-generasi lebih bagus walaupun ini sangat tujuan yang sangat idealistik yang moga-moga tidak utopis tapi yang ideal tetap harus terus-terus diperjuangkan selanjutnya oke nah tentu saja yang terlibat itu tidak hanya para ilmuwan umat mas ardian oke jadi yang terlibat bukan hanya para ilmuwan ya oke memang ilmuwan itu karena memang pekerjaannya memang mengolah jari mengembangkan ilmu tapi dia harus dibantu ya karena ilmu psikologi itu adalah ilmu yang memang punya dimensi prakteknya dimensi prakteknya sangat kuat maka harus ada kolaborasi interaksi kerjasama yang semakin bagus dengan prakteksi nah dan tentu saja yang sangat penting ya bahkan mungkin paling penting itu adalah bahwa ke depan karena ini gerakan yang relatif baru dalam bidang keilmuan maka keterlibatan mahasiswa itu menjadi sesuatu yang sangat pokok ya atau yang organ gitu ya oke kalau jadi mahasiswa akan menjadi masa depan dari apa itu pengembangan psikologi Islam oke saya pikir begitu masih ada lagi gak ini oke nah dari saya demikian ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak Fuad atas materinya beberapa kita simpulkan dalam pandangan Islam psikologi itu bukan hanya perilaku dan proses mental saja tetapi di sana ada jiwa yang akan berfungsi untuk meraih rahmatan lil'alamin psikologi Islam sendiri bertujuan menghidupkan rasa cinta di dalam diri setiap manusia sehingga muncul yang tadi yang disampaikan rahmatan lil'alamin baik terima kasih Pak Fuad selanjutnya pembicara kedua kepada Bapak Muhammad Salih Sunyardi MPC PhD psikolog dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang kami persilahkan Bapak baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Amin Assalamualaikum Al-Asrafil Ambiya'i Wal-Mursalin Wal-Awliya'i Wasubi'i Asma'in Allahumma Sohli'ala Muhammad Amabadu Yang saya hormati Bapak Rektor Kemudian Prof Suryanto Ini Ayah saya Kemudian juga Bapak Ibu Dekan Serta seluruh Yang hadir disini Sebelum saya mulai Saya Secara personal Mohon maaf Dulu ke Pak Puat Saya ini Buronannya Pak Puat Terus ini Mohon maaf Ini pun tadi saya juga KW Abu Najmi Mohon izin Karena kebetulan ada Acara webinar juga Di fakultas Ya Kayak dengan pendidikan Anak usia dini Jadi dobel-dobel Bismillah Saya bersyukur sekali Bisa hadir disini Dan Tadi mengikuti Dari Waktu Prof Suryanto Kemudian Pak Aku Semak Puat Luar biasa sekali Dan insya Allah Pilihan saya Untuk Tidak menjadi Pembicara awal Tepat Karena Berarti saya tinggal Hanya melengkapi sedikit Dan menegaskan Kebenaran yang sudah Disampaikan Pembicara-pembicara Sebelumnya Jadi Saya tidak ada Bantahan apapun Dan insya Allah Mengaminkan Ada pun yang mungkin Saya akan Sampaikan Ringkas saja Ada Tiga poin Bahwa yang Pertama Dunia ini Menjadi semakin Kehilangan Batas-batas Jika dulu Jarak itu menjadi Batas Sekarang sudah Tidak ada lagi Jika dulu Darah kulit Ras itu Menjadi batas Sekarang juga Semakin Pudar Batas itu Terkait dengan Pernikahan-pernikahan Campuran Dan sebagainya Interaksi Dan sebagainya Dan jika Dulu pun Ada Kampung-kampung Tertentu Atau Kota-kota tertentu Dengan ciri khas tertentu Semakin lama juga Kita Terutama Kalau saya amati Di Jawa Sudah Semuanya Campur Jadi batas-batas itu Hilang sekarang Bahkan Jika kita belajar Psikologi Lintas Budaya Matsumoto pun Sudah menegaskan Bahwa budaya itu Tidak ada hubungannya lagi Dengan demografi Ataupun ras Karena bisa jadi Orang Jawa Darahnya Jawa Tinggal di Jawa Tapi tidak lebih Jawa dari Piantun Atau Orang Rio Yang sukunya Yang sukunya Yang sukunya bukan Jawa Tapi Penggemar benak Penggemar beratnya Didi Kempot Awal mulanya Amal Didi Kempot Jadi Batas-batas itu Semakin hilang Dan sebaliknya Interaksi itu Semakin kuat Jadi cirinya Masa depan Itu adalah Interaksi Kalau Ibn Khaldun Dialektika Dialog Masyarakat yang Dialogis Itu yang pertama Yang harus kita ingat Kemudian yang kedua Ini nanti kaitannya Dengan juga Yang pertama tadi Di Api Jawa Timur Berapa minggu yang lalu Itu saya mencermati Grup WA Isinya itu Ada perdebatan yang menarik Yang sebenarnya Jika saya ingat-ingat Perdebatan ini Sudah Pernah saya ikuti Waktu saya S1 Membaca tulisan-tulisan Pak Fuad Nasori Dan juga Kang Hana Waktu itu Tentang Kita itu Psikologi Islam Atau Islamisasi Psikologi Karena ada Perdebatan tentang itu Di sini Kalau kita Merujuk kepada Dialektika tadi Maka sebenarnya Cara pandang kita Akan lebih pas Ketika itu Psikologi Islam Artinya Tidak kita Berupaya Menjadikan Psikologi Ilmu yang sudah ada ini Dalam posisi Yang lebih dibawah Daripada psikologi Islam Sehingga harus Diislamkan Jadi cara pandang Bahwa psikologi ini Ilmu Kafir Yang harus Dimaalafkan Yang harus Disahadatkan Tidak demikian Tapi namanya Dialek itu Masing-masing ini Punya ciri unik Masing-masing itu Punya ciri unik Dan disitulah Kemudian kita Menyodorkan Karena kita ini Orang Islam Menyodorkan Inilah Nilai Islam Mari kita Dialekkan Dan itu yang Harusnya kita Lakukan Ada pun nanti Turunan strateginya Itu bisa Panjang Apakah itu Berarti Harus juga Memakai Term-term Islam Atau kita Bisa saja Seperti Bagaimana tadi Disampaikan Pak Fuad Istilah yang kita Pakai Tidak harus Istilah Islam Tapi Basic Definisinya itu Berasal Dari Panduan kita Quran dan Hadis Kenapa? Karena Yang kita Hadapi ini Masyarakat Peradaban yang Sudah sangat Plural Kalau kita Masuk dengan Identitas Langsung Itu kadang Tanpa Mencena isinya Yang terjadi Sudah Antipati dulu Ini yang saya Maksud Tapi Apakah Memakai Term-term Islam Juga salah? Oh tidak ada Kesalahan Tidak apa-apa Itu masalah Strategi Komunikasi Marketing saja Tapi yang Paling penting Adalah Kita harus Melihat Ini ada Keunikan Dalam Konsep Islam Psikologi Islam Dan ada Keunikan Dari psikologi Barat Mari kita Dialekkan Sehingga Ketika Yang terjadi Adalah Dialek Maka Yang terjadi Bukanlah Penaglukan Tapi Kalaupun Dia menjadi Mu'alaf Itu karena Kesadaran Ibaratnya Begitu Saya ambil Contoh Begini Sekarang Ini kan Trend sekali Dimana-mana Psikologi Positif Mulai tahun 2010-an 2008 Itu mulai Masuk Indonesia Trendnya 2006 Masuk Seligman Itu Banyak orang Yang 2010 Sudah kuat Sekali Sekarang Itu juga Semuanya Marah Kesana Bicaranya Tidak lagi Tentang Mekanisme Defense Ego Psikoanalisis Sudah dianggap Puno Ataupun Kemudian Bicaranya Tentang Kemperbakaman Hidup Tapi Lebih jauh lagi Pakai istilah-istilah Psikologi Positif Misalnya Adalah Kebahagiaan Happiness Nah Tidak apa-apa Seligman Dari Psikologi Positif Punya Definisi Tentang Happiness Apakah Itu Happiness Yang Sifatnya Lebih Esensial Ataupun Happiness Yang Sifatnya Hidonistik Tidak apa-apa Tapi Islam Sendiri Bagaimana Memandang Happiness Jika Saya Mengutip Apa-buat Tadi kan Salah tujuan Kebahagiaan Dunia Akhirat Tapi Kebahagiaan Seperti Apa Yang Islam Definisikan Sendiri Tentang Kebahagiaan Inilah Yang Harus Kita Gali Karena Ternyata Kebahagiaan Di Islam Itu Ketenangan Jiwa Jadi Bukan Keterbutuhan Tapi Ketenangan Jiwa Sedangkan Jiwa Itu Sendiri Hanya Bisa Tenang Ketika Dia Lekat Dengan Sang Penciptanya Nah Harusnya Kesana Sama Juga Misalnya Tentang Mindfulness Ini Banyak Sekali Saya Mencermati Di dunia Webinar Pelatihan Mindfulness Dimana Mana Terapinya Juga Datang Dari Sana Mulai Dari Bagaimana Kita Bisa Memaknai Seluruh Kehidupan Kita Termasuk Bagian Bagian Tubuh Kita Ini Misalnya Dengan Cara Segerhana Merasakan Yang Namanya Nafas Kemudian Bagaimana Kita Makan Biskuit Ini Merasakan Dari Ketika Ngambil Biskuit Ini Jalan Pelan Pelan Kita Merasakan Rasanya Kemudian Melakukan Punyahan Yang Pertama Dan Sampai Akhirnya Habis Semuanya Kita Hayati Kita Maknai Dalam Berapa Terapi Tertentu Dengan Konsep Mindfulness Mengembangkan Bukannya Tentang Self Tapi Tentang Lingkungan Juga Mikro Dan Makro Sehingga Disitu Diajarkan Dengan Memeluk Pohon Merasakan Kedekatan Dengan Alam Tapi Apakah Memang Konsep Mindfulness Islam Seperti Itu Apakah Memang Sebatas Itu Atau Lebih Jauh Lagi Atau Memiliki Definisi Yang Lain Jadi Untuk Merasakan Mindfulness Apakah Juga Harus Memeluk Pohon Pisang Yang Ada Di Belakang Rumah Mencuminya Kemudian Merasakan Apa Alam Atau Punya Definisi Lain Dimana Disitu Kita Punya Pendekatan Yang Berbeda Ini Yang Harus Kita Lakukan Bagian Dari Dialektika Itu Tanpa Harus Kemudian Mengislamkan Dan Salah Satu Lebih Tinggi Termasuk Kalau Mau Ya Forgiveness Berkembang Terapi Forgiveness Bagaimana Dengan Pandangan Islam Tentang Forgiveness Kalau Forgiveness Ibarat Kan Bagaimana Kita Kemudian Dibawa Ke Arah Rasionalitas Bahwa Yang Namanya Marah Dengan Orang Ternyata Tidak Menguntungkan Sehingga Terapinya Pun Didasarkan Tidak Beda Jauh Dengan Destruksi Kognitif Tapi Kalau Islam Kan Enggak Yang Namanya Forgiveness Itu Tidak Bisa Kita Lakukan Sebelum Kita Istighfar Lewang Saya Itu Marah Kepada Pak Ardian Adiputra Harusnya Kan Yang Saya Lakukan Memaki Ataupun Kalau Kita Pakai Konsep Forgiveness Ya Saya Harus Bernalar Kira-kira Saya Memendam Kemaraan Dengan Pak Ardian Putra Ini Menguntungkan Atau Tidak Sementara Pak Ardian Putra Sendiri Asik-asik Saja Menjadi Moderator Tapi Kalau Di Islam Kan Saya Enggak Mungkin Forgive Pak Ardian Sebelum Saya Istighfar Istighfar Itu kan Saya Minta maaf Atau Kesalahan Saya Ini kan Unik Inilah Yang Sebenarnya Harus Kita Gali Kita Percaya Diri Dengan Konsep Konsep Itu Kemudian Kita Angkat Untuk Dialektikan Ya Sebagaimana Campaian Pak Buat Lewat Istilahnya Apa tadi Research Dan sebagainya Karena Psikologi Itu memang Evident Based Bukan Doktrin Kalau Doktrin Nanti Kita Belajar Bisa Di Pesantren Pesantren Tapi Ketika Sudah Diarahkan Ke Arah Dialektika Sifatnya Global Berarti Harus Evident Based Ini Tidak Bisa Tidak Dan Disitu Akhirnya Masuk Ke Kemungkinan Saja Kita Memperkenalkan Istilah Lain Tidak Harus Memakai Istilah Term Dari Islam Sebagai Pintu Awal Ini Strategi Saya Ambil Contoh Pengalaman Pribadi Dulu Tentang Konsep Ketuhanan Tidak Harus Tentang Tauhid Saya Mengenalkan Kepada Supervisor Saya Dengan Istilah Intoleransi Of Uncertainty Itu Bahwa Yang namanya Manusia Itu Memiliki Kecenderungan Untuk Tidak Bisa Toleran Terhadap Ketidakpastian Karena Seluruh Aspek Kehidupan Itu Tidak Pasti Namun Bagi Orang Yang Beriman Itu Akan Berbeda Kenapa Karena Dia Menyadari Memang Kepastian Itu Hanya Milik Allah Sehingga Kita Tidak Ada Masalah Dengan Ketidakpastian Karena Kita Memiliki Kepastian Tersendiri Ternyata Dari Situ Akhirnya Bisa Membuat Dialog Itu Terbuka Tapi Kalau Dari Awal Saya Sodorkan Ayat Al-Quran Pada Orang-orang Yang Terutama Plural Itu Memang Akan Cenderung Menolak Bapak Selis Di Persingkat Ya Siap Dan Yang Terakhir Dialektika Itu Juga Tidak Lagi Kita Berbicara Psikologi Itu Sendirian Sebagaimana Tadi Sampaikan Pak Agus Tidak Lagi Yang Namanya Psikologi Itu Ya Kognitif Beavior Atau Apa Itu Sudah Gak Bisa Makanya Sekarang Yang Berkembang Adalah Psikoneurologi Misalnya Nah Psikologi Islam Juga Harus Masuk Kesana Termasuk Ini Yang Terakhir Ketika Kita Berbicara Islam Ini Bukan Berarti Saya Pendukung Islam Nusantara Ya Tidak Tapi 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 Namanya Manusia Itu Kan Tidak Lepas Dari Budayanya Sehingga Pemahaman Islam Kita Di Indonesia Yang Akhirnya Pengaruhi Perlaku Kita Boleh Jadi Berbeda Dengan Di Budaya Yang Lain Kalau Ini Prof Mujib Penelidihannya Sudah Banyak Ini Jadi Sebaiknya Kalau Kita Berbicara Masa Depan Psikologi Islam Satu Dialektika Kita Jangan Berbicara Islamisasi Psikologi Tapi Mari Kita Tunjukkan Psikologi Islam Kemudian Yang Kedua Evident Based Tadi Riset Dan Yang Ketiga Jangan Lupa Terkait Dengan Keindonesiaan Karena Yaitu Tadi Aspek Aspek Global Ini Tidak Akan Lepas Dari Bagaimana Budaya Disitu Juga Demikian Semoga Bermanfaat Akhir Kala Mbak Bila Taufkardaya Warda Inaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Pak Salis Dapat Kita Sipulkan Kita Sedang Dihadapkan Pada Dunia Tanpa Batas Interaksi Atau Dialektika Psikologi Dan Psikologi Islam Tidak Harus Dengan Tam-Tam Islam Dan Kita Harus Percaya Diri Dengan Konsep Islam Dan Keindonesiaan Yang kita Punya Baik Selanjutnya Kepada Bapak Doktor Mohamad Saharullah SEMM Dekan Fakultas Studi Islam Universitas Muhammad Yaryal Kami Persilakan Untuk Memberikan Materi Silakan Pak Saharullah Terima kasih Pak Ardian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kemicapkan Pada Profsor Pak Buat Dan Pak Anwar Dan seluruh Kawan-kawan Mahasiswa Yang hadir Pada Zoom Ini Mungkin Saya Tidak Banyak Memberikan Mungkin Hanya Sekedar Sebuah Review Saja Karena Keynote Dan Semua Yang Terdahulu Sudah Banyak Memberikan Arahan Pemikiran Tentang Psikologi Islam Ini Mungkin Berikutnya Next slide Slide Berikutnya Karena Psikologi Islam Ini Adalah Tentang Ada Islam Otomatis Sumbernya Jelas Kita Yaitu Quran Dan Sunnah Satu Ayat Yang Sangat Monumental Saya Fikir Ini Sebagai Pondasi Dalam Psikologi Islam Ini Surah Al-Baqarah Ayat 30 Ketika Allah Subhanahu Mengatakan Kepada Malaikat Bahwa Sesungguhnya Aku Menjadikan Seorang Khalifah Di Muka Bumi Ini Maksudnya Manusia Tentunya Manusia Adalah Sumber Daripada Objek Maka Yang Sangat Menarik Sebenarnya Dari Psikologi Islam Ini Dalam Surah Zariyat Ayat 21 Itu Kuncinya Disitu Yaitu Wafi Anfusikum Afalat Upsiron Jadi Kalau Kita Ingin Mencari Semua Dari Harta Yang Paling Berharga Di Muka Bumi Ini Sebenarnya Adalah Dalam Diri Manusia Sendiri Maka Dari Tadi Saya Sudah Banyak Mendengar Dari Pakar Di Bidang Psikologi Ini Bahwa Kalau Kita Mencari Yang Sebenarnya Daripada Nilai Nilai Ketuhanan Itu Sebenarnya Dalam Diri Kita Sendiri Tidak Usah Jauh Tidak Usah Kemana Mana Karena Dalam Diri Manusia Itu Allah Sudah Memberikan Sedemikian Luar Biasa Nilai Nilainya Maka Dari Ini Ada Definisi Daripada Psikologi Ini Saya Tulis Dalam Bahasa Arab Mungkin Karena Takut Kalau Bahasa Indonesia Nanti Dikritik Sama Pak Yanmar Saya Tulis Dalam Bahasa Arab Mungkin Dari Salah Satu Kitab Yang Coba Saya Rujuk Tentang Al-usul Ilm Nafs Ini Ada Satu Kitab Tentang Usul Daripada Ilmu Jiwa Itu Yang Disebutkan oleh Pak Puak Tadi Bahwa Kalau Dari Sini Ada Tiga Sebenarnya Definisi Daripada Ilmu Psikologi Pertama Yang dimaksud Dengan Ilmu Psikologi Jadi Kehidupan Manusia Yang Coba Dibahas Disini Kehidupan Manusia Maksudnya Bahwa Semua Kehidupan Manusia Itu Yang Terdiri Daripada Pikiran Kehidupan Rasa Kejendrungan Kecintaan Apa Kemudian Ingatan Mikan Masa Lalu Perbuatan Perbuatan Ya Mungkin Behavior Dan lain Sebagainya Itu Itu Adalah Satu Kajian Pertama Dalam Bidang Psikologi Kemudian Yang kedua Yang Menjadi Fokus Daripada Psikologi Ini Dalam Kitab Ini Saya Enggak Berani Banyak Mendefinisikan Saya Merujuk Dari Salah Satu Kitab Saja Ilmu Ini Membahas Tentang Suluk Atau Tersebut Dengan Akhlak Akhlak Manusia Tingkah Laku Manusia Yang Terdiri Daripada Perkataan Perbuatan Apa Yang Dilakukan Inilah Yang Dikaji Dalam Keilmu Psikologi Kemudian Yang Terakhir Adalah Maksud Maksudnya Bahwa Ilmu Ini Yang Ketiga Point Of View Nya Adalah Ilmu Ini Membahas Tentang Lingkungan Albi'ah Jadi Kalau Tadi Akhlak Manusia Akhlak Ini Pasti Yang Mempengaruhi Nya Albi'ah Dan Bagaimana Cara Ini Mungkin Budaya Pemakalah Sebelumnya Bahwa Pak Sulis Tadi Bahwa Budaya Ini Pasti Mempengaruhi Dan Ini Sudah Disebutkan Dalam Al-Quran Saya Fikir Di Dalam Banyak Kajian Tentang Ini Semua Maka Ini Kajian Tentang Psikologi Islam Ini Menjadi Sangat Menarik Cuma Pada Slide Berikutnya Saya Coba Terangkan Karena Ini Aralah Point Of View Tentang Masa Depan Daripada Psikologi Tentu Saya Pikir Ada Kelemahan Ya Artinya Dalam Swart Analisis Itu Ada Kelemahan Yang Sifatnya Internal Ada Hal Yang Positif Yang Sifatnya Internal Dan Tentu Ada Yang Negatif Ada Yang External Ada Opportunity Dan Ada Adalah Yang Pertama Saya Pikir Hal Yang Positif Daripada Psikologi Islam Ini Akan Menjadi Berkembang Pada Masa Yang Datang Ini Dia Sesuatu Sifatnya Mutlak Karena Berasal Dari Wahyu Karena Sesuatu Yang Tidak Wahyu Itu Pasti Sifatnya Nisdi Artinya Tidak Ada Suatu Kepastian Benda Di Situ Tapi Kalau Kita Menggali Dan Saya Pikir Ayat Tentang Psikologi Ini Sangat Banyak Saya Coba Saya Coba Berapa Kitab Yang Membahas Di Antara Kitab Dari Ilmu Nafs Mas'ad Ruhu Min Al-Quran Sunnah Itu Sedikitnya Ada 300 Ayat Yang Memang Bercerita Tentang Apa Namanya Tentang Psikologi Dan Itu Kalau Dicoba Digali Itu Menjadi Luar Biasa Salah Satu Ayat Mungkin Tentang Satu Ayat Ia Kanak Budu Ayat Kanan Stein Itu Coba Digali Oleh Ulama Kita Yaitu Murid Nibut Taymiah Nukai Pali Jauzi Menghasilkan Tiga Kitab Yang Luar Biasa Isinya Karena Mencoba Menggali Ayat Itu Dalam Perspektif Psikologi Dan Sebagainya Kemudian Yang kedua Hal Positif Tentunya Kajian Psikologi Ini Sebenarnya Sudah Banyak Ditulih Alas Ulama Klasik Kita Saya Menemukan Beberapa Kajian Psikologi Itu Pada Abad Kedelapan Dari Musina Dari Al-Kindi Kemudian Dari Yang Terakhir Sangat Luar Biasa Sebenarnya Al-Ghazali Dan Mungkin Kudu Holden Sudah Banyak Kajinya Mungkin Yang Disebutkan Mungkin Kelemahan Mungkin Bukan Kelemahan Artinya Tidak Sampai Pada Zaman Itu Yang Sifatnya Empirical Tadi Itu Mungkin Lebih Dikibatkan Memang Pergeseran Paradigma Ilmu Dan Lain Sebagainya Tetapi Kajian Ulama Ini Menjadi Sangat Fondasi Bagi Kehidupan Psikologi Islam Itu Sesuatu Yang Sangat Positif Di Internal Kita Kemudian Yang Ketiga Pastinya Mengisi Ruang Kosong Psikologi Umum Karena Ruang Kosong Psikologi Kita Tahu Bahwa Psikologi Umum Ini Yang Sudah Diterangkan Oleh Para Prof Dan Psikologi Umum Rupanya Nilai-nilai Ketuhanan Nilai-nilai Apa Namanya Profet Ada Profet Psikologi Dan lain Sebagainya Nilai-nilai Kenabian Itu Tidak Tidak Banyak Tetapi Tentunya Disamping Ada Hal-hal Positif Tadi Ada Hal Negatif Yang Mungkin Menjadi Pelemah Daripada Psikologi Islam Ini Diantaranya Belum Banyak Riset Psikologi Islam Kita Karena Mungkin Apa Namanya Ilmuwan Di Psikologi Islam Masih Terbatas Tapi Ini Bukan Kelemahan Dari Sisi Apa Tapi Kelemahan Mungkin Yang Masih Bisa Banyak Peluang Kita Untuk Menghadapinya Kemudian Yang Kedua Pelembagaan Psikologi Islam Itu Sendiri Mungkin Masih Banyak Yang Alergi Dengan Istilah Psikologi Islam Walaupun Sebenarnya Saya Pikir Fenomena Tentang Islam Ini Sudah Sangat Jama Saat Ini Ada Sain Islam Ada Kemudian Ada Politik Islam Siasa Islam Kemudian Ada Hukum Islam Ada Ekonomi Islam Dan Sebagainya Artinya Jangan Sampai Ada Yang Apa Ya Masih Terlalu Alergi Dengan Istilah Islam Ini Sehingga Yang Penting Itu Malah Diperkuat Sebenarnya Kemudian Tentunya Ini Berhubungan Juga Dengan Pemahaman Kitab Klasik Pemahaman Bahasa Arab Dan Sebagainya Tetapi Ini Sesuatu Yang Saya Fikir Bisa Dan Mungkin Untuk Diraih Tetapi Pada Sisi Yang Lain Ada Opportunity Ada Kesempatan Yang Luar Besar Sebenarnya Si Kolegi Islam Di Indonesia Ini Dengan Jaringan Universitas Islam Yang Besar Indonesia Ini Saya Fikir Muhammadiyah Sendiri Sedikitnya Mempunyai 170 Universitas Kemudian Belum Lagi Universitas Islam Indonesia Ini Saya Fikir Jumlahnya Sangat Banyak Sekali Dan Ini Merupakan Modal Yang Sangat Besar Kesempatan Yang Sangat Besar Dalam Mengembangkan Psikologi Islam Artinya Tidak Lagi Kita Bercerita Tentang Psikologi Konvensional Karena Kalau Kita Ingin Hebat Dari Dunia Barat Ya Pasti Kita Mengembangkan Islam Karena Kalau Seandainya Mengembangkan Konvensional Ya Otomatis Mereka Juga Lebih Canggih Daripada Kita Tapi Dengan Adanya Jaringan Yang Sebesar Ini Kemudian Adanya Semangat Keselaman Saya Pikir Semangat Keselaman Apalagi Ini Hijrah Sekarang Yang Berkembang Di Tengah Masyarakat Kita Yang Sungguh Luar Biasa Saya Pikir Ini Sudah Opportunity Kesempatan Yang Luar Biasa Kita Mengembangkan Psikologi Islam Ini Kemudian Ini Mungkin Kawan-kawan Sudah Banyak Kritik Terhadap Psikologi Barat Yang Sesungguhnya Tidak Meletakkan Fundasi Yang Kuat Dalam Sebagainya Ini Kesempatan Untuk Masuk Psikologi Sebagai Alternatif Dari Pemikiran Psikologi Itu Sendiri Tetapi Walaupun Ada Opportunity Tentunya Disini Juga Ada Ambatan Pertama Penentangan Dari Psikologi Umum Ini Dikotomi Ini Saya Fikir Ini Juga Tidak Akan Selesai Walaupun Di Ekonomi Islam Sebagainya Tetap Saja Yang Namanya Psikologi Umum Yang Sifatnya Umum Ini Merasa Tidak Ada Itu Psikologi Islam Dan Sebagainya Dan Ini Kadang-kadang Sungguh Luar Biasa Cara Mengungkapkannya Itu Kemudian Dikotomi Keilmuan Tentunya Dikotomi Keilmuan Agama Dan Umum Bahwa Ini Sekularisme Sebenarnya Ini Faham Yang Sebenarnya Sudah Berkembang Sejak Lama Tetapi Disinilah Ancaman Ancaman Seperti Ini Tidak 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 Mudah Untuk Menentang Tidak Mudah Untuk Melawannya Tetapi Saya Pikir Dengan Semangat Yang Sudah Ditelurkan Oleh Pak Buat Dan Kawan-kawan Kemudian Dengan Para Tokoh-tokoh Psikologi Islam Ini Dibantu Dengan AP2 TPI Tentunya Ini Akan Saya Pikir Sesuatu Yang Mungkin Sekali Untuk Masa Yang Datang Ini Jadi Saya Pikir Nanti Cerita Kita Di Tahun Depan Itu Tidak Lagi Psikologi Islam Dan Psikologi Konvensional Tapi Psikologi Islam Itu Merupakan Sesuatu Jenis Cahayaan Jadi Tidak Lagi Term-term Yang Kita Bahas Tetapi Yang Kita Bahas Mungkin Lebih Spesifik Kepada Nilai-nilai Yang Dibangun Dari Situ Semua Dan Yang Terakhir Mungkin Bagaimana Psikologi Masa Depan Daripada Psikologi Islam Ini Saya Coba Memberikan Beberapa Definisi Di Sini Pertama Psikologi Islam Menjadi Sangat Relevan Saat Ini Kenapa Karena Krisis Moral Kepercayaan Kecemasan Dan Kegelisahan Ini Sesuatu Sebenarnya Yang Kata Bapak Tadi Rahmatan Al-alamin Tadi Kami Tidak Memutus Mereka Sebagai Rahmat Sebagai Alam Artinya Itulah Letaknya Islam Itu Sebagai Penyijuk Bagi Jiwa Yang Cemas Dan Saya Pikir Ini Satu-satunya Yang Bisa Menyelesaikannya Yalah Term-term Islam Tidak Mungkin Term-term Yang Lain Kemudian Kajian Dari Psikologi Islam Memiliki Prospek Yang Sangat Cerah Di Masa Depan Karena Kritik Terhadap Konsep Psikologi Barat Yang Luar Biasa Saat Ini Dan Adanya Ruang-ruang Kosong Di Psikologi Barat Hanya Dapat Di Isi Dengan Nilai Ketuhanan Dan Yang Terakhir Yang Menjadi Masa Depan Islam Yang Luar Biasa Ini Ternyata Dalam Al-Quran Itu Banyak Sekali Ayat-ayat Yang Bercerita Tentang Manusia Cuma Penggaliannya Saya Fikir Yang Harus Lebih Banyak Yang Kata Bapak Tadi Dengan Penelitian Dengan Simposium Dengan Kolegium Dan Sebagainya Ini Menjadi Sangat Urgen Sekali Jadi Kalau Di Ekonomi Itu Ada 800 Air Ekonomi Itu Bisa Psikologi Islam Pun Akan Bisa Meletakkan Fondasi Yang Sangat Matang Karena Ternyata Al-Quran Sebagai Sumber Khazanah Umat Islam Itu Sudah Banyak Memberikan Ayat-ayat Di Situ Tetapi Mungkin Yang Menjadi Problem Etika Mungkin Cara Menafsirkannya Karena Yang Problem Sebenarnya Tafsir Itu Cara Orang Untuk Memahami Al-Quran Ketika Orang Psikologi Memahami Al-Quran Maka Dia Menafsirkan Dengan Cara Psikologi Jadi Ketika Ahli Ekonomi Menafsirkan Al-Quran Dia Akan Bercerita Tentang Ekonomi Di Dalam Tafsir Maka Saya Pikir Ini Yang Menjadi Sangat Luar Biasa Nanti Kedepannya Psikologi Islam Ini Bahwa Psikologi Islam Ini Akan Menjadi Pioner Saya Pikir Pada Masa Yang Datang Dan Kita Patut Berbangga Menjadi Umat Islam Ini Karena Kuntum Khayro Umah Kita Sebaik Baik Umat Jadi Saya Pikir Pem Psikologi Islam Ini Sudah Menjadi Teng Valit Kita Sehingga Yang Pizim Pak Pasarul Baik Masya Allah Mungkin Cukup Sekian Karena Ini Juga Slektor Akhir Pak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hal yang berharga Itu berada pada diri manusia Itu sendiri Dan psikologi Manusia Itu dapat Dimanifestasikan Dengan Ahlak Yang dimunculkannya Memunculkan semangat Memahami Dan Merujuk Kitab-kitab Klasik Itu Sepenggal dari Pak Sarul Selanjutnya Terima kasih Pak Sarul Selanjutnya Pak Yanwar Kami Persilahkan Pak Yanwar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalam Wa ala Surafil Ambiya Wa al-Mursalin Wa ala Alihi Wasohbi Azmain Di awal Pendiri Psikologi Pengarah Psikologi Islam Papua Sudah menyampaikan Kemudian Pak Salis Kemudian Pak Sarul Ustad Luar biasa Baca kitab Gundul Bisa nih Kita Kita Gondrong aja Tidak susah Baik Saya mungkin Ini saja Apa ya Bukan menambahkan Karena ini guru-guru Saya yang sudah Sebelumnya menjelaskan Ini hadirin Juga ada Tokoh-tokoh Psikologi Islam Yang memang Sudah Lama Apa ya Mengkaji Psikologi Islam Cuman yang jadi Kritisi saya Mungkin ya Terkait dengan Psikologi Islam Adalah Selalu Ini yang selalu Menjadi pertanyaan Gitu ya Psikologi dan Islam Gitu ya Jadi psikologi Islam Itu belum ada Sepakatan definisi Gitu ya Konsep teoritis Dan metodologis Yang Yang jelas ya Sehingga kalau ditanya Psikologi Islam Itu masih bingung Untuk mendefinisikannya Seperti apa Nah Kemudian Psikologi yang saat ini Berkembang Ini dari Beberapa Literatur Gitu ya Yang pertama itu adalah Ini yang banyak dikaji Atau dipublikasi Ya Kaitannya dengan fitrah Itu ada Kaitan tentang Tauhid Ridho Takwa Jihad Taubat Ini yang Dikaji Kaitannya dengan Kelompok fitrah Kemudian Kaitan tentang Diri Gitu ya Ini Bicara mengenai Nafs Kolbu Ruh Gitu Ini Banyak juga yang Kaitan-kajian Tentang ini Juga ada kajian Psikologi Islam saat ini Itu ada kajian tentang Ya Psikologi Barat Memberikan label Gitu ya Nanti ada Eat Ego Super Ego nya Freud Gitu ya Kita coba Samakan gitu ya Labelnya dengan mungkin Yang ada di Islam gitu ya Itu Kajian tentang Psikologi Islam yang lain Kemudian Yang lainnya juga ada Konseling dan Psikoterapi Islam Gitu ya Ada Sikir Ada Rukiah Ini yang Yang berkembang Gitu ya Kemudian ada juga Kajian psikologi Islam Atau publikasi Islam Terkait dengan Tasawuf Jadi psikologi Islam Ada yang menyamakan Dengan Tasawuf Kemudian ada juga Kajian atau publikasi Psikologi Islam Itu dari para Ulama gitu ya Atau Tokoh Agama Al-Ghazali Kita ngambil dari Al-Ghazali Ibn Rushdi Ibn Qoyim Dan banyak lagi Tokoh-tokoh yang Atau ulama yang kita rujuk Kemudian ada juga Psikologi Islam Yang berusaha untuk Mengklasifikasi Gangguan jiwa Nah jadi nanti Ada fobia Ada Gangguan kepribadian Itu Nanti versi Islam Mungkin Pak Bapak-bapak mungkin Sudah pernah lihat Ada gangguan Kepribadian Islam Ini Ini Kajian-kajian yang selama ini Berkembang gitu ya Atau beberapa Hal yang Yang Apa Selama ini kita Kita Dapatkan gitu ya Nah Ini Ini kondisi Psikologi Islam saat ini Tapi untuk melihat Masa depan Tentu kita akan Melihat juga tantangan Global Karena sekarang Bukan lagi Area regional Tadi yang seperti Sampaikan Pak Sali Bahwa Islam itu adalah Global Seluruh alam gitu ya Tidak menyangkut Regional wilayah gitu ya Maka Perlu kita melihat Kira-kira tantangan Globalnya apa gitu ya Karena ini akan Berpengaruh pada Perilaku manusia Dan juga Bentuk manusia Atau model manusia Kedepan gitu ya Sehingga Psikologi Islam juga harus Menyesuaikan dengan Tentang Ini kalau Coba mensyarikan dari National Intelligent Council Jadi ada Beberapa Tantangan yang Mungkin juga Jadi perhatian Begitu ya Kita nanti Merumuskan Psikologi Islam Seperti apa Yang pertama adalah Bahwa Ada Pemain baru ya Globalis baru gitu ya Ini ada Cina dan India Dan ini kita sudah rasakan gitu ya Bagaimana Cina dan India Berkembang gitu Dan ini Menjadi Menjadi ancaman buat Amerika dan Eropa Sehingga Upaya-upaya Apa ya Untuk Menjadi Apa Globalis itu menjadi Menjadi seru dan Bisa jadi mengarah ke perang Jadi perang dagang juga bisa ke perang Perang fisik ya Perang teknologi Perang Yang sekarang mungkin Maka ada isu Isu Corona itu bisa jadi Bagian daripada Apa ya Globalis juga bisa menjadi bagian gitu ya Kemudian Ada teknologi baru Nah ini meningkatnya perusahaan-perusahaan global Ini juga berpengaruh terkait nanti dengan Manusia ke depan Atau perilaku manusia ke depan Kemudian populasi meningkat Nah ini juga Berpengaruh pada penyediaan fasilitas Kesejahteraan gitu ya Nah ini yang berikutnya Ternyata ke depan Politik Islam menjadi kuat Nah Mungkin Kita akan merasakan gitu ya Ideologi Islam sebagai ideologi itu menjadi satu Ini sekarang ini menjadi satu Apa ya Menjadi satu Hal yang Yang apa Yang berkembang gitu ya Bukan sebagai atribut saja Tapi sudah menjadi ideologi Nggak mungkin Nanti Perkembangannya Psikologi Islam apakah Menjadi Menjadi Islam yang memang ideologis gitu ya Ini nanti Bisa jadi bahan gitu ya Nah Tapi dalam Apa perspektif yang negatif Bisa jadi ideologi Islam menguat Mungkin teroris juga akan meningkat Dan konflik Antara Negara Islam juga menjadi Apa ya Menjadi meningkat gitu ya Kemudian konflik kekuatan besar Ini terkait dengan sumber daya alam Sumber daya yang ada gitu ya Nah kemudian masalah lingkungan dan etika ini Menjadi Menjadi permasalahan juga Menjadi tantangan ke depan Nah ini bagaimana Islam Bagaimana psikologi itu Menangkap atau Apa ya Memperhatikan tantangan global Nah maka Kalau saya melihat Dengan melihat kondisi Yang sekarang ini Psikologi berkembang Kemudian tantangan ke depan Perlu ada satu upaya gitu ya Mencoba melihat gitu ya Ini coba Saya lihat dari Satu perspektif gitu ya Ini ada namanya Multi level Interdisipliner paradigma gitu ya Jadi untuk Islamic psychology Bahwa Sekarang Apa ya Perdebatan Definisi Perdebatan Apa ya Istilah Itu Apa ya Jangan Terlalu Dibesarkan gitu ya Sekarang bagaimana Psikologi dan Islam itu Menjadi satu yang sifatnya Memiliki kebermanfaatan Kalau Pak Pak Fuad itu mungkin Rahmatan lil'alamin gitu ya Maka saya coba Merumuskan dengan MIP ini Jadi Kita mencoba Kira-kira Topik apa Kajian apa Ataupun tema apa Yang menjadi Konsentrasi psikologi dan Islam Kemudian level atau sumbernya Dari mana Gitu ya Yang itu bisa kita pelajari Apakah itu dari Al-Quran Al-Sunnah Kemudian dari paradigma Ulama Kemudian dari paradigma Sekte Misalkan Sufi Sunni Dan sebagainya Ini bisa jadi Bahan gitu ya Kemudian nanti Metodenya seperti apa Jadi Bukan pada Konsep Apa ya Mungkin Kang Agus bisa menjelaskan Jadi tidak hanya pada konsep yang Masih Belum aplikasi ya Tidak memiliki kebermanfaatan Gitu ya Kalau saya lihat Perkembangannya Maka Bisa jadi Psikologi Islam Nanti ada penamaannya Gitu Misalkan ya Saya ambil contoh Psikologi Islam Atau psikologi forensik Islam Gitu ya Bahwa Kalau saya dari Forensik misalkan Mempelajari bahwa Kejahatan di dalam Perspektif Islam Itu banyak definisinya Kejahatan itu misalkan Ada Zolim Ada Fasad Gitu ya Ada Banyak istilahnya Maka itu menjadi satu kajian Yang aplikatif Gitu ya Sehingga Tidak Apa ya Tidak Berdebat pada Hal-hal yang Tidak memiliki Kebermanfaatan Ini mungkin Kedepannya Gitu ya Karena tantangannya Luar biasa Gitu ya Yang Yang Menurut saya Perlu Kita diskusikan Gitu ya Bagaimana kita langsung pada Aplikasi Psikologinya Gitu ya Kedepannya Gitu Kemudian yang berikutnya Bahwa Kita harus optimis Bahwa Sejarah keberagaman itu Tidak akan pernah berakhir Gitu ya Karena Peradaban Mengikuti Peradaban Gitu ya Kemudian Agama itu Islam itu Tidak hanya berdasarkan pada Pemikiran Gitu ya Tidak hanya Spekulasi pemikiran Atau Kajian ilmiah saja Tapi apa yang Menguatkan kita adalah Bahwa kita itu Didasarkan pada Keyakinan Tadi keimanan Maka itu menjadi Pondasi kuat kita Untuk bergerak Gitu Nah ini mungkin Yang Yang bisa Saya sampaikan Bahwa Kita Punya Agama Islam Yang sempurna Keyakinan kita Kita juga sempurna Sehingga menjadi semangat Untuk Ya kita Mesti Melakukan hal yang Sifatnya Aplikasi Kemudian punya Kebermanfaatan Untuk Masyarakat Itu ya Itu saja Pak Adria Yang bisa sampaikan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Pak Janwar Atas materi yang sudah disampaikan Jadi Pak Janwar Psikologi Islam Harus dapat beradaptasi Dan mampu menjawab Tentangan globalisasi Serta Psikologi Islam Harus optimis Dan Yakin dengan Keagamaannya Baik Selanjutnya Terima kasih Kepada Materi-materi Yang sudah disampaikan oleh Para pembicara Untuk Sesi tanya-jawab Kita lakukan secara Tunda Dan pertanyaan Silahkan ditulis di Chat Di chat Masing-masing Insya Allah Nanti akan Dijawab oleh Pemateri melalui Instagram Psikologi Uwir Begitu Panitia ya Baik Terima kasih Sekali lagi Kepada Bapak Dr. Haji Fuwana Masori MSI-MAG Psikolog Bapak Muhammad Salih Sunyardi MPC PhD Psikolog Dr. Muhammad Sarullah SEMM Dan Bapak Yanwar Arief MPC Psikolog Yang sudah memberikan Materi Terakhir saya Berpantun Kampus Kompas dipakai Penunjuk arah Agar jalan Tidak tersesat Semoga bagi Pemateri Jadi amal jariah Bagi pendengar Jadi ilmu Yang bermanfaat Terima kasih Saya akhiri Pada sesi Webinar Sesi pertama ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Kepada Bapak Ardian Hadirin yang berbahagia Mari kita Melanjutkan Materi yang kedua Dengan tema Peran Mahasiswa Dalam Pengembangan Psikologi Islam Yang mana Akan dipimpin Oleh Bapak Moderator kita Bapak Ruseno Arjanggi MA Psikolog Beliau adalah Dekan Fakultas Psikologi UNISULA Kepada beliau Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Waladi Arsala Rasulullah Bin Udda Batinil Hak Liudahira Latini Kuli Waqaqa Billahi Sayyidah Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wa Asyadu Anam Hamadan Abduhu Rasuluh Rabbis Rahli Saudri Wayasirli Amri Wahidul Udatan Milisan Ya Kau Koli Baik Yang saya hormati Bapak Rektor Kemudian Ketua Panitia Para Panitia Serta para dekan Yang hadir Sebagai dewan pengarah Pada Acara Gimsi Kali ini Pada sesi Kedua ini Akan Hadir Lima Pembicara Lima Pembicara Dari Lima Universitas Saya akan Bacakan CV-nya Secara Singkat Karena ini Mengingat Waktu Karena sebentar lagi Kita Masih ada agenda Acara lainnya Yaitu penyerahan Sertifikat Dan Istirahat Sholat Kemudian Kita baru lanjut Pengumuman Pemberian Hadiah Yang pertama Pembicaraan Yang pertama Adalah Ibu Doktor Haja Judiah MAK Dekan Fakultas Psikologi UIN Raden Patah Kemudian Pembicara Kedua Yaitu Bapak Susatyo Yuwono MSI Saya biasa Manggil beliau Adalah Mas Yoyo Beliau adalah Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta Kemudian Pemateri Ketiga Adalah Ibu Doktor Dewi Sartika MSI Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung Kemudian Pemateri Keempat Adalah Ibu Doktor Yulmaida Amir Dosen Fakultas Psikologi UHAMK Kemudian Pembicara Pada Sesi Kedua Ini Yang kelima Terakhir Dari Sesi Kedua Ini Adalah Bapak Doktor Muhammad Sodik SOS MSI Beliau Adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Win Sunan Kalijogo Yogyakarta Kami mohon Kepada Pembicara Untuk Bisa Mempersingkat Materi Yang disampaikan Maksimal 7 menit Sehingga Acara Berikutnya Bisa Berlangsung Sebelum Istilah Sholat Kepada Pembicara Pertama Ibu Doktor Haja Judia MAG Waktu Dan Tempat Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Di atas meja Ada Pepaya Pepaya Dikirim Dari Kota Batu Terimalah Salam Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wala Ilaha Ilallah Wala Hawla Wala Quata Ilah Billah Yang kami Hormati Rektor Universitas Islam Riau Ketua Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia Ketua Pengarah HMSI Dr. Yanwar Arief MC Sebagai Dekan Fakultas Psikologi Dan Sekaligus Tuan Rumah Seluruh Dekan Fakultas Psikologi Yang tergabung Dalam Kompetisi Ilmiah Mahasiswa Psikologi Universitas Islam Dari Berwaktu Yang Berbahagia Dewan Juri Kim Si Dan Adik-adik Peserta Kim Si Dan Peserta Webinar Yang Berbahagia Langsung Saja Saya akan Mempresentasikan Slide Singkat Mengenai Peran Mahasiswa Dalam Pengembangan Psikologi Islam Jika Kita Melihat Kilah Sejarah Sejenak Sejak Kemerdekaan Indonesia Tentunya Kita Mengetahui Bahwa Mahasiswa Memiliki Perubahan Dari Ketumbangan Orde Lama Sampai Keruntuhan Orde Baru Inilah Contoh Nyata Kekuatan Mahasiswa Dalam Membawa Perubahan Di Negara Kita Artinya Mahasiswa Merupakan Bagian Dari Masyarakat Yang Bisa Memberikan Dampak Signifikan Dalam Perjalanan Proses Kesejarahan Karena Mahasiswa Memiliki Sifat Kritis Dalam Membela Kebenaran Dan Menjaga Ideologi Untuk Itu Diharapkan Dalam Mengembangkan Psikologi Islam Tentunya Peran Serta Mahasiswa Sangat Kita Nantikan Lantas Seperti Apa Peran Mahasiswa Yang Sangat Kita Harapkan Dalam Mengembangkan Psikologi Islam Itu Sendiri Next Ini Intinya Sebenarnya Satu slide Ini Peran Pertama Sebagai Aktor Karena Kedepan Mahasiswa Itu Pastinya Akan Menjadi Aktor Bagi Pengembangan Masih Depan Psikologi Islam Itu Sendiri Nah Maka Tentunya Dimulai Dari Menjadi Aktor Ketika Menjadi Sosok Mahasiswa Sebagai Aktor Ada Dua Peran Lagi Yang Pertama Mahasiswa Sebagai Pembelajar Tentunya Diawali Dengan Adanya Niat Dan Keikhlasan Dalam Menempuh Dan Mempelajari Psikologi Dan Mempelajari Islam Itu Sendiri Termasuk Mempelajari Dalam Aspek Pengamalan Terhadap Nilai Nilai Agama Islam Harus Ada Kesengguhan Dalam Diri Mahasiswa Dalam Rangka Melakukan Proses Peningkatan Pengetahuan Pemahaman Dan Pemikiran Terhadap Pengetahuan Itu Sendiri Serta Menjaga Nilai Etika Moral Dan Karakter Yang Dibangun Secara Baik Kita Bisa Melihat Salah Satunya Landasan Islamisasi Al-Faruki Adalah Tauhid Karena Ilmu Pengetahuan Dalam Islam Pastinya Dikembangkan Dalam Kerangka Tauhid Atau Teologi Untuk Itu Ilmu Pengetahuan Harus Dikembangkan Oleh Orang-orang Islam Yang Memiliki Kecerdasan Akliah Maupun Kolbiyah Artinya Apa? Setiap Ilmu Yang Dikembangkan Tidak Hanya Memiliki Makna Yang Dapat Dicerna Akal Namun Juga Memiliki Makna Yang Dapat Derasakan Hal Ini Sebagaimana Yang Terjadi Di Masa Klasik Dimana Ilmu Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Sebagai Bentuk Ibadah Kepada Allah Nah Yang Kedua Sebagai Aktor Mahasiswa Sebagai Aktifis Nih Untuk Adik-adik Tentunya Mahasiswa Pun Memiliki Banyak Aktifitas Kampus Sebagai Aktor Hendaknya Mahasiswa Melakukan Aktifitas Pada Kegiatan Kemahasiswaan Dapat Integrasikan Semua Kegiatannya Dengan Islam Serta Bentuk Kegiatan Penunjang Dapat Dipraktekan Kedalam Prinsip Prinsip Islam Adanya Interkoneksi Antara Agenda Kegiatan Ekstra Kurikulin Mahasiswa Dengan Ajaran Islam Menjadikan Mahasiswa Memahami Inti Dari Pengamalan Nilai-nilai Islam Melalui Experience Learning Untuk Lebih Meningkatkan Pengetahuannya Yang Berlandaskan Islam Hal Ini Menjadi Kunci Dalam Pengembangan Karakter Mahasiswa Yang Islami Dalam Kehidupannya Pada Slide Yang Sama Itu Peran Kedua Peran Kedua Yakni Sebagai Edukator Mahasiswa Hendaknya Membantu Setiap Kegiatan Fakultas Dalam Mengembangkan Prodi Psikologi Islam Sumbangsi Ide-ide Dan Fikiran Baik Untuk Kegiatan Fakultas Maupun Organisasi Kemahasiswaan Aktif Pada Kegiatan Kegiatan Seminar Termasuk Perlombaan Seperti Kim Si Yang kita Adakan Sekarang Ini Bedah Buku Penelitian Yang Pastinya Diantaranya Juga Menggunakan Terminologi Islam Jangan Alergi Kita Dengan Terminologi Terminologi Islam Kalau Tidak Kita Ya Siapa Lagi Di Bidang Penelitian Tentunya Diharapkan Mahasiswa Mulai Berani Menggunakan Teori Dari Islam Itu Sendiri Seperti Indikator Indikator Religiositas Diambil Dari Al-Quran Maupun Hadis Nabi Baik Mengenai Misalnya Ada kata Iman Islam Ihsan Fitrah Takwa Saada Syukur Dan Masih Banyak Lainnya Nah Serta Mahasiswa Juga Mulai Berani Termasuk Kita Semua Menyusun Instrumen Penelitian Yang Diturunkan Dari Kerangka Ilmiah Islam Dari Bidang Pelatihan Tentunya Perlu Pengembangan Desain Pelatihan Yang Bernuansakan Islam Sehingga Nanti Mampu Menciptakan Manusia Yang Produktif Dan Kreatif Dengan Dasar Iman Dan Takwa Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Sebagai Kewajiban Dari Para Akademisi Harus Dilakukan Koneksivitas Antara Bidang Psikologi Dengan Islam Tentu Sumber Dari Segala Sumber Adalah Al-Quran Dan Akadis Itu Sendiri Fondasi Penting Dalam Kehidupan Masyarakat Dan Dinamika Ilmu Pengetahuan Serta Teknologi Adalah Islam Islam Harus Dijadikan Sebagai Gerujukan Utama Dalam Melakukan Tridharma Perguruan Tinggi Hasil Hasil Kemanfaatan Dari Aspek Tridharma Akan Ditransformasikan Kepada Mahasiswa Sebagai Objek Dan Subjek Dari Temuan Tersebut Sehingga Apa Sehingga Melayu Intuitasnya Dapat Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Peran terakhir Yang saya lihat Peran terakhir Yang saya lihat Adalah Sebagai Motivator Mahasiswa Merupakan Agent Of Change Di usia Seseorang Sebagai Manusia Energi Yang dimiliki Sangatlah Besar Mahasiswa Masih Memiliki Idealisme Yang kuat Jika Dibandingkan Kelompok Masyarakat Lainnya Maka Sangat Wajar Jika Mahasiswa Disebut Sebagai Agen Perubahan Mereka Bisa Menjadi Motor Penggerak Kemajuan Ketika Proses Pembangunan Terjadi Di Masyarakat Sehingga Masyarakat Di sekitarnya Pun Bisa ikut Bangkit Untuk Kemajuan Negara Nah Saya juga Kutip Pernyataan Dari Arbi Sanit Bahwa Mahasiswa Memiliki Kepekaan Terhadap Permasalahan Dialami Oleh Masyarakat Sehingga Mereka Terdorong Untuk Melakukan Perubahan Untuk Itu Yang Kita Bahas Tidak Mudah Menggaungkan Psikologi Islam Itu Disinilah Diperlukan Motivasi Terus Menerus Terutama Yang kita Harapan Juga Dari Para Mahasiswa Untuk Tidak Mudah Putus Asa Dalam Mengkaji Dan Mengimplementasikan Tentunya Psikologi Islam Itu Sendiri Next Next Terakhir Mungkin Sangat Singkat Sekali Saya Ada Pantun Khusus Buat Mahasiswa Orang Sumatera Orang Jawa Orang Sumatera Suka Menyelam Pesan Singkat Untuk Semua Mahasiswa Ayo Bangkit Kembangkan Psikologi Islam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bu Jiria Bisa Ambil Kumpulan Ada Dua Hal Yang saya Garisbawahi Yang pertama Agar Jangan Alergi Dengan Terminologi Islam Kemudian Yang kedua Agar Mahasiswa Lebih Berani Menggunakan Indikator Atau Kerangka Berpikir Yang bersumber Dari Ajaran Agama Islam Terima kasih Untuk materinya Kemudian Kita langsung Saja Untuk Kepada Pemateri Pada Sisi Kedua Dengan Tema Peran Mahasiswa Dalam Pengembangan Pengembangan Psikologi Islam Kepada Bapak Susatyo Yuwono MSI Psikolog Waktu Dan Tempat Dipersilahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Ruseno Bapak Ibu Sekalian Perkenalkan Saya Yoyo Susatyo Yuwono Dari Universitas Mamatia Surakata Pada Kesempatan Kali Ini Saya Akan Sharing Tentang Bagaimana Peran Mahasiswa Dalam Pengembangan Psikologi Islam Untuk Host Mohon Saya Bisa Share Screen Ini Masih Disable Sampun Oke Terima kasih Masih Disable Itu Mas Oh Sudah Sudah Oke Terima Kasih Baik Saya Mulai Bapak Ibu Sekalian Sebagai Bagian Dari Kampus Seperti Kita ketahui Bahwa Asosiasi Psikologi Islam Itu Pada Mulanya Memang Berkembang Di kampus Tapi Kemudian Pada saat Ini Sudah Mulai Banyak Pihak Di luar Kampus Yang Berperan Juga Dalam Mengembangkan Beberapa Alumni Beberapa Alumni Yang sudah Berkibrah Di luar Kampus Itu Tetap Konsen Kedalam Psikologi Islam Nah Pada kesempatan Kali ini Karena Pembahasannya Tentang Mahasiswa Maka Saya akan Fokus Ke Kampus Jadi Di kampus Itu ada Unsur Dosen Mahasiswa Dan Organisasi Jadi Di dalam Diri Mahasiswa Itu Ada Organisasi Yang melingkuti Kiprah Mereka Jadi Ada Secara umum Ada BEM Ada DPM Kemudian Khusus Untuk Mahasiswa Muslim Psikologi Ada Imam Mupsi Nah Organisasi Mahasiswa Dan Dosen Ini Menjadi Satu Rangkaian Roda Yang Saling Terkait Yang Itu Akan Menggerakkan Dinamika Pengembangan Psikologi Islam Saya Kira Tidak Mungkin Dosen Bergerak Sendiri Tidak Mungkin Mahaasiswa Bergerak Sendiri Jadi Butuh Kerjasama Butuh Sinergi Antara Semua Elemen Baik Kemudian Untuk Peran Mahasiswa Sendiri Di WMS Pada Saat Ini Mahasiswa Menjadi Motor Inisiator Dan Mitra Motor Inisiator Dan Mitra Motor Itu Mereka Akan Mendorong Mendorong Para Mahasiswa Yang Lain Untuk Ikut Bertahun Sahab Atau Ikut Merasa Memiliki Psikologi Islam Di kampus Kemudian Inisiator Itu Seringkali Ide Ide Pengembangan Itu Berasal Dari Mahasiswa Sendiri Jadi Beberapa Kegiatan Di Kampus Itu Ada Yang Bersifat Ide Ide Kreatif Dari Mahasiswa Kemudian Mitra Mitra Berarti Mahasiswa Itu Bermitra Dengan Dusen Dengan Kampus Dalam Pengembangan Psikologi Islam Nah Ada Tiga Kegiatan Yang Terkait Dengan Motor Inisiator Dan Mitra Ini Yaitu Riset Kajian Dan Pengabdian Masyarakat Nah Seperti Apa Yang Dilakukan Nah Kajian Itu Banyak Dilakukan Mengalui Diskusi Seminar Diskusi Ada yang Sifatnya Internal Ada yang Sifatnya External Banyak Topik-topik Yang Dikaji Pada Tahun Ini Misalnya Ada Tentang Masalah Toxic Bagaimana Kepribadian Yang Toxic Yang Dikaitkan Dengan Masalah Perkembangan Remaja Atau Perkembangan Indihudu Kemudian Ada seminar-seminar Yang Sifatnya Juga Mengkaji Tentang Tema-tema Yang terkini Dari Pengembangan Psikologi Islam Kemudian Untuk Riset Beberapa Tema Tentang Psikologi Islam Sudah Mulai Dikembangkan Di PKM PKM Maksudnya Tentang Program Kreativitas Mahasiswa Program Kreativitas Mahasiswa Kemudian Tema-tema Tentang Skripsi Sudah Mulai Diangkat Oleh Mahasiswa Sudah Mulai Banyak Dikaitkan Dengan Skripsi Tentang Pengembangan Psikologi Islam Kemudian Pengabian Masyarakat Teman-teman Mahasiswa Menekuni Medsos Dari Medsos Mereka Kemudian Membuat Tulisan Membuat Artikel Yang itu Bertemakan Tentang Psikologi Islam Mengkasih Tentang Tema-tema Yang terkini Dari Yang ada Di masyarakat Kemudian Selain Tulisan Teman-teman Mulai Melakukan Banyak Hal Yang terkait Dengan Aplikasi Yang saat Ini Dikembangkan Misalnya Tentang Kantin Kejujuran Kemudian Tentang Belajar Tentang Kewirausahaan Kemudian Ada juga Tentang Kegiatan Olahraga Yang Saat ini Mulai Menjadi Trend Memanah Nah ini Adalah Upaya-upaya Teman-teman Dari Imam Mufsi Kalau di WMS Imam Mufsi Itu Kita Wadahi Dalam Satu Organisasi Yang dinamakan Sekarang Adalah Al-Kolam Nah Memanah Itu salah satu Bagian Untuk Sikar Itu Saya kira Untuk Dari Saya Mas Ruseno Untuk Apa Presentasi Tentang Pengembangan Psikologisam Yang Dilakukan Di WMS Demikian Saya Kembalikan Mas Ruseno Kebetulan Juga-juga Zen Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Yoyo Untuk Apa Namanya Presentasinya Jadi Sekarang ini Kalau di Untas Mumpadil Surakarta Mas Mas Psikologis Sudah Mulai Berani Melakukan Riset Aplikasi Dengan tema-tema Psikologi Islam Dan juga Beberapa Pengembangan Kegiatan Keolahragaan Yang terkait Dengan Kebiasaan Yang dilakukan Di jaman Rasul Seperti Baik Terima kasih Atas materinya Yang disampaikan Semoga bisa menjadi Pembelajaran Bagi yang lain Berikutnya Langsung Langsung Saja Kepada Ibu Doktor Dewi Sartika Beliau Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung Kepada Ibu Doktor Dewi Sartika Waktu Dipersilahkan Baik Bismillahir Manohi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Mereka Bapak Terima kasih Terima kasih Kesempatannya Terhormat Kepada Bapak 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 Dan Ibu Dekan Dan juga Bapak Panitia Bapak Dan Ibu Panitia Serta Adik-adik Mahasiswa Yang saya Banggakan Tentu saja Beri syukur Kita berdatkan Pada Allah Bapak Dhani Kita bisa Berkumpul Dalam kondisi Sehat Dan Mudah-mudahan Malau Tetap Semangat Dan Selalu Sehat Dalam Bum Allah Baik Singkat saja Mungkin Saya juga akan Screensharnya Saya coba Tolong Agar saya bisa Diberi kesempatan Screenshare Bisa Sudah bisa Ibu Baik Terima kasih Terima kasih Kesempatannya Agak sedikit Berbeda Mungkin Dari Yang Pembicara Pertama Itu Bagus Sekali Tentang Prospek Psikologi Mahasiswa Peran Mahasiswa Kedepan Kemudian Saya Sedikit Sekali Saya Mencoba Share Tentang Kegiatan Peran Mahasiswa Psikologi Islam Di Unisba Mungkin Jadi Tadi Bahwa Saya Setuju Bahwa Mahasiswa Ada Sebagai Aktor Sebagai Educator Dan Sebagai Motivator Saya Akan Mencoba Mengenai Sebetulnya Di Unisba Sudah Terjalan Aktivitas Pengembangan Psikologi Di Mahasiswa Saya Coba Sedikit Sakan Saja Bahwa Mahasiswa Itu Sebagai Duta Sebagai Duta Dan Sebagai Mitra Pengembangan Psikologi Islam Sama Sama Bapak Susano Tadi Bahwa Sebagai Duta Sebagai Mitra Jadi Selain Dia Menyampaikan Visitas Psikologi Islam Beliau Juga Sebagai Mitra Mereka Punya Kegiatan Kehatan Mereka Psikologi Islam Psikologi Islam Di Unisba Tercantum Dalam Empat Aktivitas Yang pertama Adalah Dalam Kuliah Mata Kuliah Ada Empat Sampai Lima Mata Kuliah Yang Terkait Sikologi Islam Dan Diakhiri Oleh Penelitian Tentang Sikologi Islam Jadi Mata Kuliah Ini Sampai Sikologi Islam Lima Diakhiri Oleh Penelitian Penelitian Tentang Sikologi Islam Sudah Cukup Banyak Penelitian Terkait Dengan Psikologi Islam Terutama Adalah Mengenai Pelaku Manusia Dari Sudut Pandang Islam Kemudian Untuk Mahiswa Sendiri Melakukan Aktifitas Kerohanian Mahasiswa Di Kampus Dan Di Luar Kampus Juga Mengaplikasikan Psikologi Islam Di Masyarakat Dan Yang Terakhir Di Pesikologi Sendiri Ada Kegiatan Pasantren Mahasiswa Itu Dua Kali Pasantren Mahasiswa Apa Namanya Di Unisba Itu Sendiri Karena Pada Saat Pasantren Ini Khususnya Untuk Mahasiswa Psikologi Ini Suruh Mahasiswa Unisba Untuk Mahasiswa Psikologi Itu Sendiri Dia Mampu Mengenapkan Di Akhir Mengenai Psikologi Islam Baik Saya Lanjutkan Nah Kemudian Aktifitas Aktifitas Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Atau Dan Akan Dilakukan Di Antaranya Adalah Tentang Wadid Dialihkan Pada Webinar Kemudian Ada Acara BISIK Atau Bincang Psikologi Kemudian Ada Acara Lomba Tipsik Ada BTAQ Dan Konten Edukasi Saya Menjelaskan Mengenai Bincang Psikologi Bincang Psikologi Itu Adalah Untuk Membentuk Diskusi Sebetulnya Ataupun Kajian Yang Sifatnya Online Ataupun Offline Acara Ini Menjadi Ajang Untuk Mahasiswa Berdiskusi Terutama Mengenai Fenomena Psikologi Dan Fenomena Keagamaan Atau Psikologi Islam Ini Biasanya Tujuannya Adalah Untuk Memberikan Dan Menambah Informasi Serta Lawasan Bagi Keserta Mengenai Kesehatan Mental Selain Itu Juga Diharapkan Serta Nantinya Mampu Memelihara Kesehatan Mental Baik Dirinya Maupun Untuk Orang-orang Sekitarnya Nah Pada Saat Ini Bisa Antara Mereka Sendiri Antara Mahasiswa Alih-alih Psikologi Islam Kemudian Berikutnya Adalah Ada Kegiatan Fiksik Nah Ini Islamic Psychology Competition Nah Jadi Diantara Mereka Sendiri Juga Ini Kan Sekarang Sudah Ada Kinsi Di Kita Antara Perguruan Tinggi Nah Di Kami Juga Sebetulnya Ada Yang Dikatakan Islamic Psychology Competition Nah Ini Juga Sama Hampir Sama Dengan Yang Ada Di Kinsi Tapi Mungkin Levelnya Masih Level Di Kampus Atau Kita Juga Bisa Mengajak Adik-adik SMA Untuk Bergabung Juga Untuk Mengikuti Kompetisi Ini Nah Berikutnya Adalah Ini Sama Jadi Untuk Tujuan Untuk Meningkatkan Potensi Mahasiswa Dalam Bidang Keagamaan Dan Juga Ada Akademi Kemudian Mempromosikan Fokus Sikologi Islam Nah Kemudian Di Kami Juga Ada Kegiatan Sebagai DTE Aki Yaitu Meningkatkan Baca Tulis Al-Quran Nah Jadi Kalau Ini Mungkin Apa ya Tidak Otomatis Tersangkut Dengan Sikologi Islam Namun Ini Di Dasar Saya Jadi Karena Melumpahan Satu Kewajiban Karena Kami Adalah Perguruan Tinggi Islam Sehingga Menjadi Kewajiban Membaca Dan Tulis Islam Oleh Karena Itu Meskipun Sudah Dilakukan Di Universitas Tapi Kemudian Dimaintain Di Fakultas Jadi Kewajiban Untuk Mahasiswa Untuk Mengikuti Baca Tulis Al-Quran Nah Kemudian Berikutnya Adalah Yang Terkait Dengan Konten Edukasi Nah Konten Edukasi Ini Juga Kita Mencoba Mengembangkan Psikologi Islam Melalui Platform Yang Sudah Terkenal Seperti Media Sosial Dan Sebagainya Tempat Anak-anak Atau Mahasiswa Kita Berkreasi Sebetulnya Konten-konten Psikologi Islam Kemudian Diser Dan Sebagainya Yang Bisa Dibaca Atau Dibaca Oleh Masyarakat Itu Merupakan Suatu Ajang Promosi Psikologi Islam Saya Ini Dilakukan Oleh Mahasiswa Nah Ini Tadi Memberikan Editasi Kemudian Berikutnya Nah Yang Terakhir Adalah Imam Mupsi Yang Sudah Disampaikan Bahwa Kita Juga Punya Aktifitas Imam Mupsi Imam Mupsi Ini Memang Banyaknya Aktifitas Band Yang Dabungkan Dengan Imam Mupsi Ini Salah Satu Bagian Aktifitas Band Juga Intinya Adalah Untuk Melakukan Aktifitas Aktifitas Khususnya Tentang Sekolah Islam Aktifitas Bisa Seminar Talkshow Bisa Bakti Sosial Atau PKM Ini Juga Bisa Melakukan Suatu Penelitian Nah Saya Pikir Ini Adalah Aktifitas Di Mana Mahasiswa Ini Menjadi Buta Sekaligus Mitra Karena Memang Dia Juga Mampu Melakukan Hal Yang Baru Mungkin Dia Langsung Terjuang Ke Lapangan Yang Persis Kermasan Di Lapangan Dan Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Kedepannya Untuk Pengembangan Psikologi Islam Apalagi Dalam Kondisi Alam Terkait Dengan Mental Anak Anak Muda Sekarang Peran Kita Apalagi Dalam Langkah Menegakkan Dan Mengambahkan Psikologi Islam Nah Kedepannya Saya Berharap Imam Moksi Ini Adalah Satu Organisasi Yang Sangat Bermanfaat Karena Ini Adalah Sudah Levelnya Adalah Nasional Saya Berharap Imam Moksi Ini Kembali Didalakan Karena Ini Selain Ajang Silaturah Ini Antara Mahasiswa Kita Terkait Dengan Pengembangan Psikologi Islam Juga Ini Adalah Dari Mereka Sebetulnya Sumber Sumber Ide Inovasi Kreatifitas Muncul Terkait Dengan Apa Namanya Pengembangan Psikologi Islam Oleh Karena Itu Kedepannya Saya Berharap Imam Moksi Ini Bisa Melakukan Aktifitas Utang Meningkatkan Kegiatan Penelitian Antar Mahasiswa Penelitian Antar Kampus Kemudian Saya Berharap Bisa Adanya Karya Inovatif Dari Imam Moksi Ini Karya Karya Inovatif Dengan Pendekatan Psikologi Islam Yang Berbasis Teknologi Karena Itu Saya Pikir Dengan Basis Teknologi Dengan Kuatnya Persatuan Para Mahasiswa Psikologi Islam Kemudian Dengan Niatan Satu Mengemangkan Psikologi Islam Saya Rasa Betul-betul Psikologi Islam Kedepannya Bisa Berkembang Karena Melalui Mahasiswa Saya Yakin Ini Terus Berkembang Dan Menjadi Peran Yang Lebih Penting Di Masyarakat Mungkin Itu Saja Pak Rusan Terima Kasih Mudah-mudahan Bisa Memberikan Sikit Gambaran Sering Tentang Kegiatan Mahasiswa Pengembangan Sikologi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bu Doktor Dewis Artika Yang Sudah Menyampaikan Materi Tentang Peran Mahasiswa Dalam Pengembangan Psikologi Di depan Terutama Peran Mahasiswa UNISBA Jadi Outputnya Nanti Diharapkan Mahasiswa Mitra Psikologi Islam Nah Supaya Mahasiswa Itu Bisa Menjadi Duta Dan Mitra Psikologi Islam Maka Difasilitasi Dengan Mata Kuliah Psikologi Islam Kemudian Juga Memberikan Fasilitas Yang Mendorong Mahasiswa Agar Melakukan Penelitian Dengan Tema Psikologi Islam Kemudian Juga Ada Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan Berupa Rohis Rohan Islam Kemudian Mengadakan Bisik Bincang Psikologi Yang Memberikan Materi Tentang Kesehatan Mental Kemudian Bt Aki Kemudian Baca Tulis Al-Quran Kemudian Pengembangan Psikologi Islam Melalui Konten Edukasi Kemudian Juga Mendorong Kepada Mahasiswa Agar Aktif Di Imam Muxi Terima Kasih Untuk Materinya Langsung Saja Kepada Pembicara Berikutnya Ibu Dokter Yulma Ida Amir Dosen Fakultas Psikologi UMK Waktu Dan Tempat Dipersilahkan Ya Baik Pak Ruseno Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Mungkin Saya Sudah Kirimkan PPT Lewat Pak Yanuar Apakah Bisa Dishare Karena Dari saya Kayaknya Agak Susah Ini Lagi Daringannya Lagi Susah Oke Kalau Gitu Saya lanjut Saja Sambil Menunggu Bapak Ibu Saya Juga Mulai Pakai Pantun Saya Mulai Dengan Pantun Juga Indah Indah Sekali Bunga Turi Yang Ditaruh Di Atas Panggung Senang Hadir Di webinar Ini Saya Serasa Pulang Kampung Nah Kenapa Saya Serasa Pulang Kampung Karena Saya Lahir Dan Besarnya Di Riau Di Duri Jadi Pekan Baru Duri Sudah Kampung Saya Nah Tadi Mendengarkan Tentang Masa Depan Psikologi Islam Ini Cukup Mengembirakan Ya Kalau Tadi Pak Kuat Nasori Bilang Bahwa Kita Itu Fokus Di Islam Sebagai Rahmatan Lil'alamin Nah Kemudian Juga Tadi Pak Salis Bilang Mungkin Kita Tidak Selalu Perlu Pakai Label Islam Kalau Kita Mengeluarkan Konsep Konsep Tetapi Di Belakangnya Itu Adalah Nilai Islam Itu Saya Setuju Sekali Karena Apa Yang Kita Kembangkan Di Uhamka Orientasinya Seperti Itu Mungkin Bisa Next Slide Silahkan Slide Jadi Saya Menjelaskan Peran Mahasiswa Itu Dalam Kerangkai Yang Ini Ajaran Islam Seperti Kita Ketahu Ilmu Psikologi Itu Banyak Berkembang Awalnya Dari Filsafat Barat Jadi Pemikiran Filsafat Kemudian Dibuktikan Lewat Iset Betul Tidak Seperti Itu Sehingga Menjadi Teori Psikologi Kalau Dia Confirm Menjadi Teori Psikologi Nah Ini Kerangkai Ini Saya Bikin Seperti Itu Tetapi Ada Hal Yang Penting Adalah Kalau Filsafat Barat Itu Mulai Dari Keraguan Terhadap Pemikiran Filsafat Kalau Ini Kita Mulai Dari Keyakinan Bahwa Ajaran Islam Itu Kita Yakini Benar Dan Apa Namanya Itu Yang Kita Riset Supaya Kita Bisa Mengaplikasikan Kebenaran Itu Supaya Dia Menjadi Rahmatan Lilalami Nah Itu Pemikiran Mendasari Saran-saran Untuk Pengembangan Mahasiswa Jadi Yang Tadi Sudah Banyak Dibilang Pembicara Sebelumnya Bahwa Riset Ini Memang Masih Kurang Riset Yang Bisa Diterima Secara Di Masyarakat Ilmiah Itu Masih Sangat Kurang Sementara Kalau Saya Lihat Animo Mahasiswa Ataupun Berbagai Pihak Yang Terutama Yang Islam Ini Besar Sekali Untuk Lebih Memahami Psikologi Ini Dari Sisi Dasar Ajaran Islam Jadi PR Terbesar Kita Dosen Maupun Mahasiswa Adalah Pada Bidang Riset Ini Berikutnya Apa Yang Dilakukan Di Psikologi Uhamka Next Slide Mungkin Oke Jadi Yang Dilakukan Dengan Psikologi Uhamka Dengan Latar Belakang Atau Pemikiran Yang Tadi Adalah Kita Secara Terstruktur Di Fakultat Psikologi Maupun Prodi Mempersiapkan Mahasiswa Berperan Dalam Pengembangan Psikologi Islam Melalui Perkuliahan Jadi Tiap Mata Kuliah Itu Memiliki Pokok Bahasan Keislaman Yang Relevan Dengan Mata Kuliah Tersebut Nah Jadi Enggak Semua Atau Enggak Semua Mata Kuliah Itu Menyar Relevansi Yang Kuat Tetapi Yang Kita Lakukan Adalah Mana Yang Lebih Kuat Misalnya Psikologi Positif Dia Memang Cukup Banyak Berdekatan Karena Yang Dia Bahas Adalah Apa Namanya Karakter Karakter Positif Yang Itu Syarat Sekali Dengan Nilai Nilai Yang Ada Pada Islam Yang Rahmat Andil Alami Nah Kemudian Psikologi Kepribadian Nah Kalau Psikologi Kepribadian Memang Kita Bahas Mulai Dari Filosofinya Itu Kenapa Kemudian Ajaran Islam Itu Perlu Masuk Untuk Pengembangan Psikologi Kepribadian Nah Itu Ada Porsi Sendiri Dalam Bahasan Itu Nah Selanjutnya Selanjutnya Adalah Mahasiswa Terlibat Dalam Penelitian Payung Psikologi Islam Dosen Jadi Ini Setiap Dosen Kita Dorong Untuk Memiliki Payung Penelitian Nah Di antara Payung Penelitian Ini Didorong Untuk Ada Tema-tema Yang Sifatnya Psikologi Islam Terutama Dalam Menurunkan Nilai-nilai Islam Itu Menjadi Riset Nah Mahasiswa Terlibat Di Dalamnya Yang Banyak Sekarang Itu Adalah Mahasiswa Menjadi Payung Skripsi Eh Sorry Skripsi Mahasiswa Masuk Di Dalam Payung Penelitian Dosen Nah Yang Selanjutnya Juga Adalah Mahasiswa Memiliki Kelompok Kajian Psikologi Islam Nah Ini Kalau Tadi Di Apa Tempatnya Pak Yoyo Maupun Dewi Di Unisba Itu Ada Apa Tadi Namanya Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi Imam Mupsi Nah Kalau Di Uhamka Itu Ada Ada Namanya Klub Islami Jadi Ada Beberapa Klub Mahasiswa Yang Dibentu Oleh Wakil Tekan Di Antaranya Adalah Klub Islami Ada Klub Wirausahaan Ada Klub Coaching Conseling Peer Coaching Conseling Dan Lain Lain Salah Satunya Adalah Klub Islami Ini Memang Melakukan Kajian Integrasi Islam Dan Psikologi Nah Apa Aja Kegiatannya Mungkin Bisa Kita Lihat Di Next Slide Kajian Kajian Itu Bisa Berbentuk Membahas Hasil Penelitian Psikologi Islam Yang Diterdapat Di Artikel Artikel Jurnal Maupun Bukhnya Nah Ini Sebetulnya Banyak Sekali Yang Bisa Dibahas Oleh Mahasiswa Di Antaranya Misalnya Saya Sebut Disini Attachment To God Jadi Ada Apa Namanya Kajian Di Dalam Artikel Jurnal Bagaimana Attachment To God Ini Dikaji Dari Sifat Sifat Tuhan Itu Sebagai Pengasih Penyayang Pelindung Dan Seterusnya Nama Nama Tuhan Nama Nama Tuhan Lalu Bagian Bagian Yang Mana Yang Relevan Dengan Teori Psikologi Yang Bicara Tentang Attachment Nah Ini Attachment Tengah Tuhan Konsep Religiositas Juga Ada Beragam Sekali Ada Religiositas Itu Yang Melihat Dari Sisi Tauhid Ibadah Dan Kemudian Pengalaman Moral Perilaku Moral Lalu Pengalaman Setelah Melakukan Memiliki Keyakinan Melakukan Praktik Ibadah Itu Pengalaman Apa sih Yang Dirasakan Tapi Ada Juga Yang Melihat Konsep Religiositas Itu Dari Sisi Insan Kamil Nah Yang Insan Kamil Ini Apa Namanya Itu Diteliti Oleh Peneliti Dari Malaysia Jadi Konsep Insan Kamil Ini Dia Ambil Dari Salah Satu Tokoh Islam Yang Menginterpretasikan Jadi Manusia Yang Sempurna Itu Menurut Islam Apa sih Nah Mereka Bilang Itu Adalah Insan Kamil Dengan Ciri-ciri Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Nah Itu Yang Menjadi Konsep Religiositasnya Ada Juga Religios Coping Lalu Kemudian Berbagai Tema-tema Sabar Syukur Nah Yang Seperti Itu Yang Memaahkan Dan Hal Itu Yang Ada Di Artikel Artikel Ilmiah Itu Dikaji Oleh Kompok Di Dalam Club Ini Yang Kemudian Bisa Mereka Tampilkan Dalam Bentuk Seminar Atau Share Di Dalam Instagram Club Nah Kemudian Melakukan Penelitian Secara Berkompok Dibindih Oleh Dorfen Nah Ini Belum Terlalu Berjalan Tetapi Sudah Ada Rencana Programnya Lalu Kemudian Nah Ini Seperti Experimental Yang Terakhir Ini Program Praktek Nilai Islam Tertentu Jadi Ini Bisa Dilakukan Di Mata Kuliah Bisa Juga Di Dalam Club Tadi Atau BEM Yang Punya Program Jadi Misalnya Hari Ini Atau Seminggu Ini Adalah Hari Memaafkan Jadi Setiap Orang Hari Itu Dia Berusaha Memaafkan Orang Lain Atau Minggu Berikutnya Itu Hari Bersyukur Bagaimana Ini Bersyukur Yang Seperti Apa Di Dalam Islam Itu Yang Akan Berefek Pada Kehidupan Yang Lebih Baik Kalau Tadi Ujungnya Adalah Misalnya Well Being Nah Persyukuran Seperti Apa Ikhlas Nah Ini Masih Banyak Sekali Kita Kaji Ikhlas Itu Seperti Apa Sebetulnya Harus Seperti Apa Kognisinya Harus Seperti Apa Afeksinya Harus Seperti Apa Perlakunya Nah Ini Masih Dalam Kajian Tapi Belum Bentuk Dalam Riset Ilmiah Nah Saya Pikir Itu Saja Singkat Dari Saya Mudah-mudahan Dengan Adanya Kim Si Ini Makin Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Secara Bersama Untuk Pengembangan Psikologi Islam Saya Juga Menyampaikan Salam Dari Fakultas Psikologi Uhangka Yang Tidak Bisa Hadir Pada Hari Ini Karena Ada Acara Bersama Mahasiswa Baru Sehingga Saya Yang Wakti Demikian Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Terima kasih Bu Dr. Yulma Amir Jadi Untuk Mendorong Agar Mahasiswa Di Uhamka Lebih Tertarik Kepada Psikologi Islam Fakultas Psikologi Uhamka Memfasilitasi Dengan Mata Kuliah Terima sebaranya mengkaji tentang sifat-sifat Allah, penelitian kelompok dibibing oleh dosen, kemudian praktek nilai-nilai Islam. Terima kasih untuk Bu Yulmaida Amir atas materi yang disampaikan. Kita beranjak langsung ke pemateri terakhir di sesi kedua ini kepada Bapak Dr. Muhammad Sodik Estos, MSI, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Kuin Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Jekan, Segenap Hussein, Mas dan Mbak semuanya, para panitia yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Mas Pak Profuat ya, terima kasih yang sudah memperkenalkan saya untuk acara ini. Jadi begini, saya ini kan latar belakannya agak berbeda ya. Jadi Sosologi, meskipun kami Dekan Divisum, karena di sana ada tiga prodi, yaitu Psikologi, kemudian Ilmu Komunikasi, dan Sosologi. Saya jadi dari Sosologi, tapi saya bersyukur ya, waktu ngambil S3, promotor saya yang pertama adalah Profesor Sosologi, kemudian yang kedua Profesor Islamistadis, yang ketiga adalah Dokter Psikologi. Jadi agak unik juga, karena promotornya tiga. Satu promotor dan dua kopromotor ya, sehingga lulusnya agak lama juga. Nah baiklah Bapak-Ibu yang berbahagia, ada hal yang menarik dari pemperbincangan tadi ya. Jadi Divisum itu yang kita kembangkan Psikologi Profetik. Jadi sebenarnya secara konseptual mirip dengan apa yang dijamkan oleh Bapak-Ibu Suma ya. Mengapa ini istilah Profetik? Istilah ini mungkin lebih empirik ya, sehingga sebenarnya berangka juga dari konsep-konsep ilmu sosial yang dibangkan oleh Prof. Gunta Widjaya dari Surah Ali Aimron 110, jadi ini kadang-kadang keliru, orang menyebut Al-Imron, jadi yang benar adalah Al-Imron, keluarga Imron. Jadi ada tiga konsep dasar yang dikembangkan. Yang pertama adalah Amar Ma'ruf atau yang disebut dengan humanisasi. Jadi ilmu sosial atau psikologi itu harus memanusiakan manusia. Ini penting ya, karena selama ini banyak ajaran agama itu yang melakukan proses dihumanisasi. Tidak semua, tapi sebagian. Ketika kita menyalahgunakan agama untuk kepentingan politik pragmatis misalnya. Ini kan sebenarnya ada aspek-aspek dihumanisasi. Oleh karena itu kita membangun proses dihumanisasi atau dalam bahasa agama adalah Amar Ma'ruf. Kemudian nahi mungkar atau libresi. Libresi, jadi ini yang sering disalahpahami orang. Uwin Sunan Kaleja itu mengajarkan liberalisme. Bukan ya, libresi, pembebasan. Jadi kita harus membebaskan dari cengkeraman-cengkeraman yang sifatnya tidak baik, yang mungkar. Sehingga nahi mungkar itu sebenarnya adalah proses libresi, pembebasan. Nah, dari inilah yang kemudian proses-proses ini seringkali memang terkait dengan dunia ilmu pengetahuan. Kemudian ada bingkai yang kemudian penting, yang ini menjadi dasarnya, itu adalah transcendency atau tu'um minunabilah. Jadi keimanan atau nilai-nilai spirit politik ini utama sekali. Karena kita menyadari bahwa berilmu ini sebenarnya adalah bagian dari proses bertauhid. Oleh karena itu, transcendency ini menjadi penting. Maka kata Firman Allah dalam Al-Baqarah 3.2 itu kan, Al-Dubillah minasyawab ponajim, Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim. Jadi orang berilmu itu harus bijak. Jadi ilmu saja itu tidak cukup. Jadi derajat ilmu dan takwa atau hikmah ini kemudian menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, inilah yang menjadi tantangan bersama di dalam pengembangan psikologi atau ilmu-ilmu sosial profetik atau islam tadi. Meskipun juga, ini menarik juga nanti ya, di dalam konseptualisasi ke depan ya, banyak istilah yang nanti bisa disaringkan, diperdebatkan ya. Ada istilah psikologi islam, psikologi islami, ada psikologi profetik, bahkan mungkin nanti ada psikologi syariah ya. Karena saya sering disusi dengan teman-teman syariah itu, dulu ada ekonomi islam, kemudian berubah menjadi ekonomi syariah. Nanti suatu saat disusi juga psikologi syariah. Itu tidak apa-apa ya. Jadi ruang itu harus kita buka. Karena apa? Ilmu itu kita peluk dengan keraguan. Sementara agama kita peluk dengan keyakinan. Dan ini saya kira menjadi sesuatu yang menarik ya, agar kajian-kajian kita juga semakin bersentuhan dengan yang lain. Oleh karena itu, di dalam core values atau nilai-nilai utama yang kami kembangkan, itu yang pertama adalah integratif, interkonektif. Kemudian yang kedua, dedikatif, inovatif. Dan yang ketiga adalah inclusive, continuous improvement. Ini tantangan berat ya, inclusive sebenarnya. Karena kami menerima mahasiswa-mahasiswa di Fable, ya ada yang Tuli, yang kemudian Netra, dan seterusnya, diproduksi psikologi. Ini tantangan berat bagi kami. Tetapi ini harus kami lakukan, karena mahasiswa-mahasiswa kami itu harus bergaul dengan beragam macam orang sejak mahasiswa. Jadi sehingga nanti ada mahasiswa ini harus bergaul dengan defabilitas sejak usia remaja. Karena kalau nanti di masa, maka dia akan lebih cepat ya untuk mengatasi persoalannya. Sehingga wilayah-wilayah inilah yang kemudian coba kita masuk ke wilayah itu. Memang berat sekali ya, karena ya antar kami sendiri juga sedang bertanya-tanya bagaimana kemampuan kita ke arah sana. Tetapi ini adalah sesuatu yang sifatnya core values, nilai utama yang harus kita siapkan ya. Sehingga kami selalu bekerjasama dengan yang disebut dengan pusat layan di Fable. Jadi di UIN Sunan Kali Jaga itu memiliki pusat layan di Fable. Ini menjadi core values kami karena kita ingin menyapa siapapun. Jadi rahmah tadi, jadi Islam itu kan ramah dan rahmah. Jadi kita harus ramah siapapun. Defabilitas juga begitu. Ya awalnya memang sebagian dosen tidak bisa menerima. Tetapi karena ini menjadi bagian dari inklusivitas harus kita terima. Jadi sekarang hukumnya wajib. Psikologi menerima defabilitas jelas apapun. Ini menjadi tantangan di dalam. Sehingga saya sebagai dekan harus menghadapi diskusi yang sangat panjang di psikologi sendiri. Karena memang prodi psikologi ini yang sebenarnya paling berat. Untuk menerima mahasiswa defabilitas. Sekalian sisiologi e-com itu lebih mudah. Ini juga tantangan bersama. Dan kami yakin karena memang psikologi punya kekhasan masing-masing. Punya keunikan. Justru keunikan inilah bagaimana kita juga menerima mahasiswa yang unik. Sehingga riset-riset kita kemudian setelah riset-riset yang seperti yang dikembangkan oleh prodi-prodi yang lain. Kita ingin juga riset-riset yang menyangkut wilayah-wilayah tersebut. Sehingga wilayah-wilayah tantangan atau wilayah yang marginal inilah yang menjadi tantangan bersama. Termasuk kami juga bersama dengan beberapa kementerian. Termasuk Menkumham. Di sana ada LP anak-anak misalnya. Banyak dari mereka yang memang perlu perhatian sentuhan dari dosen dan mahasiswa psikologi. Karena kita tidak bisa lagi riset-riset yang sifatnya biasa-biasa saja. Sehingga sebagian mahasiswa dan dosen masuk ke wilayah sana. Termasuk mungkin ke depan. Ini yang sedang kita pikirkan. Kajian sosiologi dan tropologi itu sudah masuk pada wilayah Nabi-Nabi Nusantara misalnya. Ini ada apa di Indonesia ya? Jadi rektor kami, Prof. Makin itu menulis Nabi-Nabi Nusantara. Ini adalah suatu realitas secara sosiologi. Ini psikologi juga masuk ke sana. Mengapa Nabi-Nabi juga hadir tidak hanya di Tanah Arab, tapi juga di Nusantara. Ini salah satu aspek juga yang nanti akan kita kaji. Meskipun ini belum ya. Karena ini tampaknya selama ini masih agak jauh dari kajian psikologi. Tapi sudah dekat dengan kajian sosiologi. Jadi kita harus mulai rendah hati ya. Jadi istilah-istilah seperti itu tidak kita angkat istilah yang sifatnya normatif. Tapi istilah sosiologi. Jadi kalau kita menyebut Nabi itu sebenarnya bukan Nabi dalam arti transdensi. Tapi ini Nabi dalam perspektif empirik. Sehingga kita juga harus masuk ke sana juga. Artinya mengapa sih kalau ada orang mengaku Nabi di Indonesia? Ini kan perlindungan riset ya. Supaya kita tahu pola-pulanya seperti apa. Dan supaya kalau dianggap itu kurang baik, kita bisa memberikan preventif agar pengaruhnya tidak meluas. Jadi wilayah-wilayah yang kiri atau wilayah-wilayah yang katalah marginal itu perlu dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswi kita. Jadi kita tampaknya harus mulai masuk ke wilayah-wilayah yang sifatnya marginalis, sifatnya seakan-akan tidak mungkin. Dan itu bagaimana kita membuat yang tidak mungkin menjadi tantangan ya. Dan yang terakhir ya Bapak-Ibu yang berbahagia, kami juga minta masukkan banyak ya. Bagaimana nanti ketika mahasiswa-mahasiswi divabilitas ini masuk pada ruang-ruang kelas-kelas kita, ruang-ruang kampus kita, yang itu di dalam era sekarang, di dalam perspektif universal values itu tidak bisa tidak harus kita terima. Sementara kita punya keunikan keilmuan yang mungkin tidak mudah menghadapi mereka. Tetapi ini adalah ujian ya. Ini saya kira satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan, karena mungkin ini menurut saya adalah keunikan. Kalau yang lain-lain tadi kami ngikut saja ya. Dan itu sangat luar biasa. Kita di fakultas atau di prodi Bapak-Ibu semua, kami mengikut apa yang sudah menjadi tren yang sudah ada. Tetapi yang sifatnya kekhususan ini mungkin saya sampaikan, sehingga nanti menjadi bahan disusi bersama-sama. Saya kira itu Pak Moderator, terima kasih atas waktunya, supaya nanti waktu disusi lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Sodik, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Rumah Nyura, Bu Win Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Kalau bisa saya simpulkan tadi, ada dua hal penting. Yang pertama, di Fakultas Psikologi, Bu Win Yogyakarta tidak menggunakan frasanya psikologisan, tapi psikologi profetik. Kenapa? Karena lebih empirik. Dan di situ aplikasi empiriknya di antaranya adalah melalui amar ma'ruf, pembebasan dari hal-hal yang tidak baik. Mungkin yang seringkali bisa artikan oleh komuniti di sekitarnya itu ada istilah liberation, itu jadi kayak liberal istilahnya. Kemudian yang menarik lagi adalah focusing on marginal society. Jadi tantangan juga, karena di psikologi itu ada beberapa hal yang seperti yang mengalami buta warna itu masih belum bisa diterima. Misalkan ini pasti pada perdebatan yang cukup panjang ya di fakultas, di prodisi psikologi itu sendiri. Dikari menerima mahasiswa dengan mungkin cacat di buta warna gitu ya. Kemudian yang menarik adalah kalimat ini Pak ya, dari saya yang saya tangkap itu, kalau ilmu dipeluk dengan keraguan, agama dipeluk dengan keyakinan. Oke, terima kasih atas materi yang disampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf jika di dalam mengantarkan acara, ada perkataan yang membuat Bapak-Ibu kurang berkenan. Saya Kiri Sekian, Bilai Taufik Balidaya. Waktu saya serahkan kembali kepada Master of Seremoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak moderator. Baik acara kita, kita lanjutkan kepada acara simbolis pemberian sertifikat kepada seluruh para pemateri kita pada hari ini. Kino speaker dan seluruh pemateri yang hadir pada hari ini. Yang mana ini akan diwakili kepada Bapak Dr. Haji Fuad Nashori, MSI MAG Psikolog. Yang diberikan oleh Bapak Dekan Psikologi Uni Putas Islam Riau, Bapak Yanwar. Pada Bapak Yanwar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Fakultas Psikologi UWIR mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemateri yang sudah memberikan ilmunya. Semoga Allah memberikan pahala dan keberkahan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi saya secara simbolis memberikan sertifikat ke Pak Dr. Haji Fuad Nashori. Kemudian untuk yang lainnya mungkin bisa di-slidesokan nanti kita berikan Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Baik Alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar. Bapak Ibu saya mohon untuk kesediaannya. Kita sebelum mengakhiri acara ini kita akan foto bersama. Yang akan dipimpin oleh host kita Bapak Didi Widianto. Pada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Ibu Najmi selaku MC pada acara hari ini. Mungkin singkat saja. Saya meminta Bapak Ibu sekalian untuk membuka kameranya dan berikan senyuman yang terbaik oleh Bapak Ibu. Saya akan menghitung nanti. Bapak Ibu cukup hanya senyum. Saya akan screenshot dari sini. Ada 8 slide jadi nanti saya akan pandu satu-satu. Silahkan berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Slide pertama. Slide kedua. Silahkan senyum. Oke. Slide ketiga. Silahkan senyum. Oke. Slide empat. Slide lima. Slide enam. Slide tujuh. Bapak. Bapak. Oke terima kasih Ibu Najmi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bidik. Terima kasih. Yang berbahagia. Terima kasih semua para undangan yang telah memberikan waktunya. Semua peserta yang telah memberikan waktunya. Semoga materi-materi yang kita terima pada hari ini berguna bagi kita. Dan akan kita aplikasikan kepada kedepannya nanti. InsyaAllah. Amin. Baik. Hadirin yang berbahagia. Bunga didap di atas para. Anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara. Di mari disusun muaf di pintar. Dan kami juga ada sebuah pengumuman. Setelah ini kita ada sesi kedua. Pada jam 1 siang ini. Hanya sebentar saja. Yaitu pengumuman juara Kim Siang pada tahun 2020 ini. Kepada peserta. Diharapkan depan waktu untuk masuk ke dalam Zoom. Dan kami ucapkan dari Panitia semuanya. Dan saya Najmi Haidi sebagai pebawa acara. Mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan. Terima kasih kepada seluruh para undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanwar. Oke Pak Yanwar nanti jam 1 ya Pak Sodik. Siap, siap. Masuk lagi. Ini belum pamitan loh jam 1 ada lagi. Sampai jumpa lagi Pak Zeno. Ikut ya Pak Zeno. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Pak Fikri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yanwar. Terima kasih Pak Yanwar. Tuan. Langsung selalu ya. Ya itu. Masya mohon pamit. Tuan. Sebentar salat dulu ya. Mungkin telah gabung lagi. Salah. Oke dulu. Putnam dulu. Ini Zoom-nya masih sama Pak ganti. Nanti untuk yang siang. Sama aja ya Pak. Oh sama. linknya udah kita kirimkan juga kan di grup, terus peserta minta tolong melalui dekan-dekannya linknya kasih ke mahasiswa yang payah serta lombanya itu udah, udah dikirim ke grup, nanti Bapak yang serkan aja kan, Bapak yang punya kontak sudah kan, insya Allah Alhamdulillah oke, Bapak Ibu, izin dulu Assalamualaikum ya, kita dulu makan sholat Bu Lisna Bu Najmi, makasih ya, sama-sama saya pamit dulu ya Pak terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih adik-adik mahasiswa semuanya Masantoso Masantoso Ibu Ica, Herawati Pak Puat Pak Puat kok masih gimana itu deh Luis keluar gak Luis keluar Ya, ya Mas keren Untuk peserta balik lagi Pak Kan bisa dalam keadaan ya mungkin tidak ada kegiatan tapi Masih Masih Meninggalkan ini ya Boleh Oh berarti mau di pertanyaan ini kita save semua kita data semua nanti menjawab pertanyaannya biar ada seri seri terus-menerus gitu tentang psikologi Islam jadi kita di live IG kan IG jadi menjawab pertanyaannya itu di IG saya gak punya IG Nanti dibuatkan sama Pak Didi Nanti dibuatkan Nanti quote-quotenya Pak Didi upload kan Pak Oh ya bagus Yang pentingnya saya dikasih passwordnya ya Iya Kalau api bisa masuk gak Gimana deh Kalau api itu jadi gabung gitu Gimana bisa gak deh Api bisa Berarti pakai api gitu Akunnya Enggak Saya kan Bu itu Dipegang oleh Budi Oh yang api Pak ya IGnya api Tapi yang itu kan punya Diatanya si Ada apa itu IGnya putih IKnya api juga-juga ada Yang apa Divisi itu Bilang kemitraan Iya Pak Fuad Nanti dikomunikasikan Sama Pak Yan Oke Ya bagusnya Biar ada Terus-menerus Pak Fuad gitu Bisa dibukukan gak itu ya Artik kan IC Kemudian hasil penelitian Itu kan Dibukukan atau apalah Biar terpubis gitu Bisa dihubungkan dengan Jurnalnya W Cukur Iya iya Boleh Pak Nah Bisa ada Pak Siddi Ada Pak Juliarni Yang isinya Ada berapa isi itu Mas Fikri Esai itu Ada sekitar Sepuluhan lah Masalah Pak Yang dikitu Movie kemarin Gimana Esai itu ada Sepuluh Apa Sepuluh Paper Sepuluh Esai Dan Paper Lebih 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 Oke Insya Allah Bisa lah Pak Kita bukukan Ya Sampai Dibukukan Terus Kalau mau Ditawarkan Kasih Misalkan Setengah bulan Terus Satu bulan Dibukukan Esai itu 25 Pak Buat Bisa itu berapa 25 Oh Paper Masih Semuanya Paper 10 Paper 10 Putul Naskah Gak Itu Putul Apa Perlu Minta Izin Sama Ininya Gak Pak Ya Penulisnya Memang Penulisnya Harus mengirim Lewat UJS Ya Iya Pak Buat Izin dulu Sholat Pak Buat Makan Ya Oke Kembali lagi Pak Buat Saya juga Mau izin Iya Izin Sholat Berarti Ini stand B aja Pak Fikri Stand B aja Tanggung Ini sekarang Udah jam 12.13 kan Gak usah Dikeluarkan Nanti Pak Ya Masuk Lagi Yang Tetap Di Sini 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 selamat menikmati 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 ibu stefani selamat menikmati 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 seluruh Dewan Juri yang terdiri dari 12 perguruan tinggi Islam se-Indonesia. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat dan seluruh peserta Kim Si untuk diketahui bahwa perlombaan Kim Si tahun 2020 terdiri dari 11 perlombaan dengan total peserta 150 orang. Ada pun 12 perguruan tinggi yang diikutkan dalam kompetisi adalah yang pertama Universitas Islam Riau dari Pekanbalu, yang kedua Universitas Islam Indonesia dari Yogyakarta, yang ketiga Universitas Islam Bandung dari Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, kemudian Universitas Islam Negeri Seladen, Fatah, Palembang, Universitas Muhammadiyah Mawak, Universitas Islam Bandung, Semarang, Universitas Muhammadiyah Syakarta, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Universitas Islam Negeri dan Gunung Jati Bandung, Universitas Muhammadiyah Jauh, dan Universitas Abu Dhabi Baru. Mohon maaf, ini kenapa ada sualanya? Sualanya saya tidak dengar ya Bapak Ibu? Karena itu ikut dua acara Mbak. Mbak MC ikut dua acara nggak? Satu aja Pak. Sualanya saya kecilkan ya. Bagaimana? Halo, Assalamualaikum. Masih bergembang itu, Bu. Masih bergembang. Baik, matikan ada yang dari Wien Raden Patah itu, Dik. Wien Raden Patah sudah masuk, Pak. Sudah? Sudah. Assalamualaikum, Tes. Sudah. Ada pun 11 lomba yang dikompetisikan dalam Kim Si tahun 2020 adalah Psikologi Perit atau Dakwah, Psikologi Paper, Psikologi Esai, Psikologi Proposal, Psikologi Vlog, Psikologi Fotografi, Psikologi Kiroa, Psikologi Infografis, Psikologi Movie, Psikologi Intervention, dan Psikologi Desain. Sebelum pengumuman, maka akan ada penjelasan mengenai penjurian oleh Ketua Dewan Pengarah Kim Si sekaligus Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Kepada Bapak Dr. Haji Fuad Nasori, kami persilahkan. Oke, apakah bisa dijadikan pos? Sudah, Pak. Sudah, saya. Sudah, Pak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ini saya diminta oleh Pak Dekan Januar Arief ya untuk menyampaikan beberapa hal. Oke, jadi yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wacara Bapak, ada 11 lomba yang kita selenggarakan ya pada Kim Si yang pertama ini. Oke, yang saya kasih warna coklat gitu ya. Nah, ada pun dua lomba yang terpaksa, yang sebenarnya di awal sudah diumumkan, mau dinyatakan, tapi tidak kita selenggarakan adalah, saya, kira dan, maaf, saya debat dan, salah, saya debat dan sainsnya. Oke, yaitu lomba debat dan lomba cerdas termat. Itu tidak kita lakukan karena setelah ditimbang secara teknis itu sulit untuk dilakukan begitu ya. Oke, karena itu kita lakukan Kim Si ini dengan 11 lomba. Oke, tahun-tahun depan insya Allah akan bisa ditambah ya. Oke, khususnya debat dan cerdas termat. Oke, nah kemudian kemarin sudah dilakukan penjurian oleh para desain ya. Oke, dan akhirnya ya. Oke, dari 12 per bulan tinggi, oke, dan nanti hasilnya akan disampaikan ya. Masing-masing ada juara 1, 2, dan 3, dan nanti akumulasi dari juara 1, 2, dan 3 pada semua jenis lomba, 11 jenis lomba itu akan dihasilkan ya. Akan dihasilkan juara umum 1, juara umum 2, dan juara umum 3. Oke, oleh karena itu, nanti apakah bulan tinggi ada termasuk atau enggak, itu nanti ada perlindungan saja. Nah, ada satu tambahan yang kami lakukan ya. Oke, pada setiap jenis lomba, pada 11 jenis lomba itu, kami tambahkan satu juara lagi. Oke, tapi juaranya adalah juara untuk aspeknya atau dimensi yang terpenting dari kriteria penilaian. Oke, jadi setiap perlomba ini kan ada kriteria penilaiannya ya. Oke, misalnya untuk fotografi itu, yang dipilih itu komposisi warna, gitu ya. Oke, nah kemudian untuk proposal contohnya, yang dipilih adalah siapa yang terbaik pada apa, literatur reviewnya, gitu ya. Oke, nah intinya adalah bahwa untuk masing-masing lomba, ini akan dipilih satu orang yang terbaik untuk aspek tertentu. Oke, nanti yang jadi juara itu bukan apa itu, 11 kali 3 ya. Oke, artinya 33, tapi ditambah lagi 11, 33 tambah 11 berarti 44, ditambah 3 juara umum ya, artinya 47 juara akan kita dengarkan pada kesempatan ini. Oke, nah, saya ucapkan selamat untuk semua yang karena perjuangannya, usahanya mendapatkan nanti juara. Oke, karena oh ya, sebelum kemudian itu, kami pastikan juga bahwa ini peneriannya objektif ya, dilakukan oleh para juri yang menjuri atas nama Allah, begitu ya. Oke, jadi, kita menyadari bahwa kita menjuri, gak main-main, karena itu semua hasil penerian juri itu dipakai. Oke, jadi kami Dewan Pengarah yang berdiri dari para pendiri Kim Ji ini bersepakat bahwa hasil penerian juri itu dipakai mutlak sebagai dasar, tidak ada di, karena memang sejapal ya, memang hasil penerian juri itu tidak bisa diganggu bergantung. Oke, oke. Oke, nanti insya Allah, apa yang Anda nanti dengarkan, mengumumnya adalah hasil penerian juri, karena masing-masing perlomba itu dinilai oleh 3 juri, barang ada dua perlomba yang sampai dinilai oleh 4 juri. Oke, saya ucapkan selamat, kemuka-muka, ini menyemah hati Anda, dan semoga tahun depan Anda juga masih ikut, kalau Anda masih bersatu mahasiswa ya. Oke, dan insya Allah, tahun depan Anda lebih siap gitu ya. Tentu saja, bagus juga, kalau Anda itu bisa menge-stafetkan ini kepada teman Anda pada daya di kelas Anda, sehingga kampus Anda akan selalu kompetitif gitu ya. Demikian, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih kepada Bapak Fuad. Sepertinya berarti kisi ini bisa berterusan Pak ya, tidak hanya sekali ini saja, akan ada nanti Kim Si yang kedua, ketiga, keempat, selanjutnya ya Pak. Sampai 12. Jadi adik-adik yang masih semester dua, tiga, empat itu masih bisa ikut lagi di tahun ke depannya, dengan beberapa perlombaan yang akan terus diikut sertakan di tahun-tahun selanjutnya. Untuk diketahui bahwa pemenang lomba dari Kim Si ini akan mendapatkan hadiah berupa piala, sertifikat, dan juga uang pembinaan. Manusia bisa terus berencana, tapi Tuhanlah yang berkehendak atas segalanya. Untuk itu, jangan lupa berdoa dan pastinya terus berusaha. Setiap minggu, belajar tari. Tarinya, tari berudu. Sebelum pengumuman dimulai, mari kita berdoa dulu. Baiklah, adik-adik, para peserta, ayo berdoa dulu kira-kira udah ada deg-degan rasa-rasa menang-menangnya, nggak sih? Udah terasa ada aura-aura kemenangan. Kita akan memasuki pengumuman pemenang lomba. Yang pertama, pengumuman pemenang lomba Sea Paper oleh perwakilan juri yaitu Ibu Resnia Novita Sari, SPS IMA dari Universitas Islam Indonesia. Terima kasih untuk MC. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Izinkan saya mewakili Dewan Juri untuk Sea Paper. Dalam hal ini terdiri dari saya, kemudian juga Bapak Bahril Hidayat Lubis dari UIR dan kemudian Ibu Nur Laila Hidayat dari UIN Bandung. Untuk Sea Paper sendiri, ada 11 paper yang berhasil kami nilai, kemudian juga ada beberapa kriteria dalam penilaian. Yang pertama adalah dari perspektif Islam, kemudian juga latar belakang dan literature review, setelah itu metode penelitian serta hasil dan pembahasan. Kemudian kita akan melihat satu per satu, semoga begitu ya, masing-masing tim, kita berdoa bersama-sama semoga nama universitasnya bisa tercantum dalam presentasi berikut ini. Dipersilahkan untuk juara ketiga. Nah, untuk juara ketiga dari Sea Paper, kami ucapkan selamat kepada Saudara Muhammad Reza Bayhaki dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta. Kita berikan aplaus biarpun mungkin dalam bentuk virtual begitu ya, selamat kepada juara ketiga kita. Kemudian kita akan beranjak kepada juara kedua dari kampus Manakah. Nah, juara kedua kita untuk kategori Sea Paper, selamat kepada Saudara Aryo Bima Fatoni dan tim tentunya ya, dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kami ucapkan selamat dan semoga berkah untuk juara yang kedua. Berikan aplaus lagi biarpun secara virtual. Kemudian kita menginjak pada juara pertama yang berarti memiliki skor tertinggi dalam Sea Paper. Kita akan saksikan bersama-sama sebentar lagi. Apakah perlu ada drumnya dulu diputarkan? Oh, tidak ya. Jadi, kita akan saksikan bersama-sama dipersilahkan Panitia untuk menampilkan. Selamat untuk juara satu Sea Paper kepada Saudari Aura Nabila dan tim dari Universitas Islam Indonesia UII UII Yogyakarta. Kita berikan aplaus terutama untuk partisipasinya dari teman-teman dan selamat kembali para juara. Kita masih akan ada satu kriteria yaitu berkaitan dengan anugerah khusus di setiap kapal juri lomba. Mohon untuk ditampilkan. Nah, ini berdasarkan dari hasil penilaian Dewan Juri, saya Pepper dengan metode penelitian terbaik dianugerahkan kepada Saudari Intan Jamila Ulfa dari Universitas Islam Riau. Saya ingat ya, penelitiannya adalah tentang pengembangan alat ukur kepribadian untuk suku Melayu. Jadi saya kira bisa dilanjutkan salah satu penelitian yang sangat khas begitu mengangkat indigenis psychology. Nah, kemudian dipersilahkan kepada juara satu untuk kategori Sci-Paper memberikan kesan-kesannya singkat saja mungkin satu menit cukup. Mohon kepada Saudari Aura Nabila untuk bisa menghidupkan mikrofon dan juga videonya. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Pertama-tama Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT dan juga Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Ibu sekalian yang telah mengadakan acara ini. Ini sebuah pengalaman yang sangat berarti bagi saya dan teman-teman karena semuanya serba online dari pertama perancangan dari penelitian dan sampai sekarang. Terima kasih untuk kesempatan dan penilaiannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih untuk kesan-kesannya biarpun mungkin tidak selama seperti pemberian nyala Oscar begitu ya. Tetapi paling tidak kita bisa melihat dari juara satu kita. nah kemudian sekali lagi semoga barokah untuk teman-teman yang berhasil mendapatkan juara dan jangan putus asa bagi yang belum karena sekali lagi Kim Si akan terus berlanjut insya Allah sampai di tahun-tahun mendatang. Terima kasih dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sekali lagi kepada para penelitian semoga papernya bisa dilanjutkan sebagai penelitian yang bermanfaat. Selanjutnya pengumuman pemenang lomba saya proposal oleh perwakilan juri yaitu Ibu Nurul Ayuda MA dari Universitas Abdulab. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bila mana hendak pergi ke Taluk Kuantan hati-hati mungkin ada jalan yang terjal izinkan kali ini saya membacakan para juara dari si proposal kita harus pakai panturnya. Untuk kategori lomba saya proposal ada beberapa kriteria indikator penilaian dari Dewan Juri yang pertama ada perspektif Islam kemudian yang kedua ada latar belakang dan literatur itu kemudian yang ketiga ada metodologi penelitiannya dan terakhir ada sistematika dan tata tulis untuk tidak memperpanjang langsung saja untuk juara ketiga juara ketiga adalah adalah Novika Lisbiana Pratiwi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta selamat pada Novika kita ucapkan mungkin kita bisa kebutuhan sama-sama suara proposal sebagai juara tiga kemudian untuk yang kedua untuk juara dua lombasi proposal adalah Iwan Salsamon dari Universitas Islam Riau selamat kepada Iwan kita kembali memberikan keputusan yang kita tunggu tunggu ini berarti yang pertama dan yang utama untuk lomba psikologi proposal kita siapakah itu untuk juara satu adalah silakan panitia oke Muhammad Satrio Wicaksono dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang atau UNISULA selamat pada Muhammad Satrio Wicaksono seperti yang disampaikan oleh panitia sebelumnya bahwa ada kategori tambahan untuk masing-masing juara yang merupakan kriteria terbaik dari indikator penelitian dan untuk itu ada satu kategori lagi yang akan saya bacakan adalah terkait lomba literatur review terbaik yaitu selamat kepada Hana Oktasha Ros dari Universitas Islam Riau Yogyakarta UII selamat ya mungkin kita bisa tepuk tangan juga secara online untuk juara pertama kepada Mbak Nopika Lidiana jika sudah tergabung di Zoom mungkin bisa diaktifkan videonya memberikan sepatah dua patah kata kemenangan adakah Mbak Nopika Lidiana bagi Satrio Muhammad Satrio oh iya sorry Satrio ya juara tiga kebalik ya Muhammad Satrio Wicaksono ya dan tim tidak ada atau tidak ada atau yang mewakili dari timnya ada wakilnya dekannya yang mewakili oh iya silahkan Pak Buat Pak Ruseno Pak Ruseno Pak Ruseno Pak Seno oh iya Pak Ruseno kira Tidak ada apa kita lanjutkan saja atau Pak Dekan Pak Dekan disini ada wakil Dekan duanya psikologi selamat mahasiswa oh mahasiswanya semuanya ada enggak ada perwakilan enggak ada perwakilan enggak ada perwakilan enggak ada selamat sebelumnya tidak saja Pak Dekan mongga Pak Dekan adikannya ada 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 Pak Dekan mongga Pak Dekan mongga Pak Dekan enggak terlihat semua soal Pak Ruseno enggak ada oh itu oh iya enggak ada ini perwakilannya Pak perwakil sebagai perwakilan ada ini ada dari Umi Sola mungkin ini Mbak saya atau Mas Feyaiz mungkin silahkan Mas Ruseno Pak kalau saya ngucapin selamat untuk Muhammad Satria Wicaksono dan kawan-kawan ini timnya Malisa oh Malisa Malisanya ada enggak Malisa enggak bisa masuk ke Zoom katanya tapi ini mengikuti lewat YouTube oh gitu iya enggak bisa masuk ke Zoom selamat selamat sekali lagi kepada pemenang dan untuk yang belum menang ingat ya Kim Si masih ada di tahun depan dan seterusnya jadi masih ada kesempatan lagi untuk bersaing kembali terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 sekali lagi selamat kami ucapkan kepada para pemenang yang live di YouTube ya halo para pemenang selamat selanjutnya pengungguman pemenang Lomba Sai Esai yang akan dibacakan oleh perwakilan juri Bapak Dr. Abu Mansur MPDI dari Windraden Fatah Palembang Baik terima kasih Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Abu Mansur dari Kuin Palembang kami dari tim juri Psikologi Esai akan menyampaikan pengungguman tentang Lomba Psikologi Esai di mana terdapat 25 peserta dan tim yang telah mengajukan tulisan Esainya dari 25 orang itu telah kami nilai dengan indikator penilaian kami sampai langsung Satrio Alhamdulillah ya Bu Halo suaranya putus yang pertama indikator penilaian pertama yaitu format naskah dengan bobot nilai maksimal 15 kemudian yang kedua kreativitas gagasan dengan bobot nilai 30 kemudian yang ketiga kesesuaian tema atau topik yang disampaikan dengan bobot nilai 10 kemudian penggunaan referensi yang digunakan itu dengan bobot 15 kemudian yang kelima analisis sentesis dan simpulan dengan diberi bobot 30 dari hasil penilaian itu kami telah mengumpulkan dan telah menyampaikan kepada panitia secara objektif sesuai dengan kapasitas kami dan sesuai dengan esai yang masuk ke kami ada pun hasil akumulasi tersebut yang menjadi juara-juara yang pertama adalah juara ketiga silakan Bapak Ibu panitia Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa kami ucapkan selamat kepada saudari Ulpi Apipah At-Tahiroh dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selamat oke kemudian untuk juara kedua akan kita lihat siapanya juaranya oke selamat kepada Adinda Yogi S. Putra Manja dari UIN Raden Patah Palembang ini mohon maaf Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ini tidak ada unsur subjektifitas kebetulan saya salah satu juri tapi ini akumulasi nilai dari semua juri baik berikut juara pertama jatuh kepada saudara iya yang ditunggu selamat kepada Adinda Kukuh S. Tio Aji dari Universitas Islam Sultan Agung Punisula Semarang nah ini adalah orang yang luar biasa Alhamdulillah sudah tembus ke juara pertama untuk Psikologi SI sekali lagi kami ucapkan selamat kemudian berikutnya kita sampaikan tentang penilaian khusus untuk Psikologi SI selamat selamat kepada Adinda Putri Regina Awliya dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan kreatifitas gagasan yang terbaik baik inilah teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu panitia rekan-rekan semuanya Bapak Ibu dosen Bapak Ibu pimpinan Fakultas Psikologi juara-juara kita untuk kompetisi tahun ini kemudian kami beri kesempatan kepada pemenang satu saudara kuku untuk menyampaikan testimoninya atas menjadi juara pertama dari Psikologi SI silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau wakili dari teman saya Kukuh Subtio Aci yang dengan hadir untuk hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya bisa ikut serta dengan kegiatan yang pertama ini dalam Lomba CSI dan juga terima kasih juga untuk pihak penyelenggara baik dari dosen-dosen maupun dekan-dekan dari universitasnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah bantu dalam pembuatan SI tersebut mungkin cukup segitu saja dari saya saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa itulah tadi saudara Kukuh dan teman-teman Alhamdulillah sudah mampu meraih juara satu tentu mudah-mudahan ini harus ditekatkan lebih baik lagi ke depan karena masih ada Kim Si yang berikutnya dan bagi teman-teman mahasiswa adik-adik mahasiswa yang belum berkesempatan menjadi juara pada saat ini jangan patah semangat karena ini baru permulaan dari Kim Si kita dan mudah-mudahan pada tahun-tahun ke depan kita akan lebih sukses lagi dan fakta psikologi Islam dan fakta psikologi pada umumnya akan lebih berjaya demikian dari kami atas segala kekurangan kami mohon maaf atas nama panitia khususnya tim penilai untuk psikologi kami mohon maaf bila ada kekurangan bila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Dr. Abu Mansur selamat kami ucapkan kepada para pemenang semoga tulisannya bisa diterbitkan sehingga bermanfaat bagi masyarakat selanjutnya pengungguman pemenang Lomba Sai Intervention yang akan dibacakan oleh Ibu Lisnawati MPC dari UIN Sunan Kalijaga Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah salam jumpa untuk semua peserta juga Bapak Ibu Dewan Juri Bapak Ibu dari Kim Si Dewan Pembina dan juga pengurus pada siang yang di Jogja ini mendung saya mewakili Dewan Juri dari kategori Lomba Sai Intervention yang terdiri dari juri dari UIN Sunan Kalijaga Universitas Islam Riau dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang akan mengumumkan peserta yang meraih juara 1, 2, 3 dan kategori khusus di Lomba Sai Intervention pada Kim Si kali ini ada pun kriteria penilaian yang kami lihat dalam naskah dan karya mahasiswa yang mengikuti Lomba pada kesempatan kali ini adalah terdiri dari penilaian pada dasar teori kebaruan atau kreativitas intervensi kejelasan tahap intervensi manfaat intervensi masing-masing indikator ini juga ada aspek-aspeknya jadi memang kami menilai seobjektif mungkin karya-karya dari mahasiswa baik bisa kita mulai pengumumannya kayaknya sudah pada deg-degan ini ya pesertanya ya semoga juara yang belum juara tetap semangat bisa kita umumkan untuk juara yang ketiga ya selamat kepada Mbak Dea Indah Savitri dan kawan-kawan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang sudah berhasil meraih sebagai juara ketiga pada Kim Si kali ini Mbak Dea dan kawan-kawan saya ucapkan selamat terus berkarya kemudian kita lanjutkan dengan juara berikutnya yaitu juara yang kedua siapakah gerangan ya selamat selamat kepada Mbak Nadia Ayu Syafira dari Universitas Islam Bandung yang meraih juara kedua pada Lomba Sai Intervention Kambingan nah yang juara satu siapa ya mari kita mari kita lihat siapakah yang menjadi peserta terbaik kelompok peserta terbaik pada Lomba Sai Intervention Kim Si kali ini ya selamat selamat kepada Mbak Fitria Khairun Nisa dan kawan-kawan dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berhasil meraih sebagai juara pertama di Lomba Sai Intervention Kim Si kali ini Satu lagi penghargaan pada Lomba Sai Intervention kali ini yaitu adalah penghargaan untuk desain tahap intervensi terbaik yang paling lengkap dan jelas diberikan kepada Mas Ihwan Homaidi dan kawan-kawan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tepuk tangan ini bukan saya yang memberikan penilai ini sepertinya dari tim Bapak Ibu yang lain ya Bapak Dewan Juri yang lain selamat untuk para pemenang selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dan mungkin tips-tips dari pemenang Lomba kali ini dari juara satu Mbak Fitriah Khairunisa dari Kunisula Semarang dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang pertama yaitu Pantia Penyelenggara dan semua juri yang telah terlibat dalam perlombaan kali ini dan tak lupa hadirkan Fakultas Psikologi Uni Sula beserta jajarannya serta dosen-dosen yang telah membantu dan tak lupa juga teman-teman dan tim seperjuangan yang telah berusaha dalam berlombaan kali ini sekali lagi saya usahakan terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mbak Fitriah dan juga para peserta yang lainnya semoga ajang ini menjadi ajang yang menyemangati kita semua untuk terus berprestasi tiada henti walaupun belum juara tetap semangat dan terus untuk bisa menunjukkan karya-karya yang terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita keluarga dan masyarakat Terima kasih sekian dari saya mewakili tim juri saya Intervention Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Lisnawati Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang Selanjutnya Pengungguman pemenang Lomba Sai Di Sai yang akan dibacakan oleh Ibu Diani Uvieta Savitri M. Pesi dari Uni Sula Ya baik kali ini saya akan membacakan untuk kategori Lomba Sai Desain dalam kategori lomba ini ada 12 peserta yang berhasil kami lakukan penilaian dan terdapat 3 buah kriteria dari lomba ini yaitu yang pertama adalah kesesuaian dengan panduan kemudian visual atau bagaimana penggunaan teknik warna dan lain sebagainya dan yang ketiga adalah dari konten atau bagaimana informasi yang disampaikan dalam poster tersebut dalam kategori lomba ini terdapat 3 orang juri yaitu yang pertama saya sendiri dari Uni Sula kemudian ada ibu Raihanatul Raihanatul Bin Kolbi dari UIR dan yang ketiga ada ibu Nurul Ayyuda dari UNIRAP dan setelah berdiskusi dengan para dewan juri berikut adalah hasilnya yaitu juara ketiga lomba Sai Desain adalah selamat kepada Mbak Aulia dari Universitas Islam Riau kita beri aplaus kita beri aplaus dulu kepada Mbak Aulia teman-teman semua dari UIR baik kemudian kita langsung lanjut aja ke juara dua yaitu kira-kira siapa teman-teman ya ternyata adalah dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta yaitu Aida Pristia Aldira kepada Mbak Aida dan kawan-kawan kami ucapkan selamat mari kita beri aplaus dulu untuk Aida dan kawan-kawan oke dan ini adalah yang terakhir juara satu teman-teman mungkin sudah tidak sabar ya bertanya-tanya siapa kira-kira juara satunya bagi para juara poster sebelumnya sebelum saya umumkan saya mau mengatakan bahwa teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin dan ini adalah hasil diskusi para juri jadi insya Allah hasilnya bisa lebih objektif dan terakhir mari kita lihat langsung aja juara satunya adalah Malisa Falasifah dari Universitas Islam Sultan Agung atau Uni Sula Semarang kepada Malisa dan teman-teman mari kita beri aplaus yang mereka atas keberhasilannya mendapatkan juara satu dan yang selanjutnya ada tambahan yaitu adalah juara poster dengan kategori visual terbaik yaitu adalah Mbak Zalila Viola Rizka Setiani dari Universitas Islam Sultan Agung Uni Sula Semarang kepada Mbak Zalila dan kawan-kawan mari kita beri aplaus yang merindah baiklah seperti sebelumnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata mungkin dari juara satu Lomba Sai Desain yaitu Mbak Malisa Falasifah kepadanya waktu dan tempat saya persilakan cek apakah suara saya bisa didengar iya terdengar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat Panitia yang telah berusaha untuk mengikuti acara kini ini walaupun di tengah pandemi seperti ini tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada seluruh teman-teman yang telah berjuang bareng untuk mengikuti acara lomba kini ini dan berusaha selama berbulan-bulan untuk at least mengikuti acara kini ini walaupun dilaksanakan secara online mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kepada semua peserta lomba side design saya ucapkan selamat dan semoga barakah kemenangannya dan terus semangat untuk berkarya di masa yang akan datang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Diani dan selamat kepada para pemenang dan juga yang belum mendapat kesempatan untuk menang jangan berkecil hati karena akan ada lomba selanjutnya di Kim Si Dua pengungguman pemenang lomba Sai Infographic yang akan dibacakan oleh Bapak Ilham Munzil MAG dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pertama izinkan saya Ilham Munzil dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka membacakan para juara atau para pemenang dalam perlombaan Kim Si untuk kategori Sai Infographic memilih yang terbaik diantara karya-karya terbaik yang masuk merupakan tugas yang berat bagi para Dewan Juri karena kami percaya bahwa karya-karya terbaik yang sudah masuk itu adalah karya-karya yang sangat bagus membutuhkan kerja keras kemudian imajinasi yang sangat tinggi sehingga kemudian layak untuk disertakan dalam sebuah kompetisi atau perlombaan nah oleh karena itu saya akan untuk kepada para pemenang saya ucapkan selamat dan kepada teman-teman mahasiswa yang belum keluar menjadi juara atau pemenang pada kegiatan Kim Si yang pertama kali ini mohon jangan berkecil hati tetapi menjadi semangat untuk terus berkarya melahirkan karya-karya yang terbaik di masa yang akan datang karena kekalahan adalah kemenangan yang tertunda baiklah supaya tidak membuat penasaran bagi teman-teman yang sudah mengikut sertakan karyanya dalam Sai Infografis ini untuk juara ketiga kategori Sai Infografis jatuh kepada Ella Septiana Yusira dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Yogyakarta kepada saudara Ella Setiana Yusira kita berikan aplaus ya kami ucapkan selamat kemudian untuk yang kedua dua kategori saya infografis jatuh kepada Fatma Haidar dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada saudara Fatma Haidar kami berikan selamat dan aplaus ini adalah yang sangat ditunggu-tunggu ya siapakah juara satunya juara satu kategori Sai Infografis jatuh kepada saudara Denny Agustian dari UIN Raden Fatah Palembang kepada kakak Denny Agustian mengucapkan selamat kemudian yang terakhir ya ini adalah untuk desain terbaik jatuh kepada Arinda Indakasi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung selamat kepada Arinda Indikasi saya mempersilahkan kepada saudara Denny Agustian dari UIN Raden Fatah Palembang untuk memberikan pidato kemenangan tapi silahkan sambutan sebagai juara pertama saya persilahkan kalau ada saudara Denny Agustian adakah Assalamualaikum ya silahkan Assalamualaikum Pak ini Pak kalau dari saudara Denny Agustian berhalangan hadir jadi saya mewakilkannya Pak silahkan saya mewakili dari saudara Denny Agustian mengucapkan pertama-tama berterima kasih kepada seluruh Dewan Juri dan juga Dekan Fakultas Psikologi UN Raden Fatah Palembang karena selalu menyemangatkan kami dalam bekerja dan juga teman-teman yang selalu mendukung dan juga mendukung kami Udah itu aja mungkin Pak Oke baik terima kasih jadi kami mewakili tim juri kategori saya infografis sekali lagi mengucapkan selamat kepada adik-adik kita anak-anak kita yang sudah berhasil menjadi pemenang menjadi juara dalam lomba Kimsi yang pertama ini dan kepada teman-teman yang belum berhasil jangan patah hati tapi tetap terus berkarya untuk di masa yang akan datang terima kasih terima kasih kepada Bapak Ilham selamat kami ucapkan kepada para pemenang dan juga para peserta lainnya yang belum berkesempatan untuk memenangkan juara selanjutnya pengungguman pemenang lomba sai film yang akan dibacakan oleh Bapak MB Sudi Naji SPC-MPC dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Semerbat kenanga tersapu angin sejukkan rasa di tengah mendung beriring takkan beranjak meski cuma sejati setiap menanti juara kim si hebat terjamin ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu sekalian berbahagia dan adik-adik sekalian yang kami cintai saatnya kita mengumumkan kategori lomba sai film dan pada lomba ini tim juri dari Bapak Tri Gunawan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang kedua Bapak Muhammad Uyun dari Universitas Islam Negeri Palembang dan yang ketiga saya dari UPS baiklah pada kategori ini ada empat kualifikasi yaitu teknis video kemudian yang kedua adalah konten yang ketiga kesesuaian tema dan yang keempat adalah manfaat karya nah siapakah Anda yang telah berhasil masuk sebagai juara-juara terbaik kali ini mari kita lihat ya ini dia juara tiga kita dari sai film Kak Raden Kori Hanafi dari UIN Sunan Kadi Jakarta Yogyakarta mari kita berhormat selamat ya nah luar biasa ya selanjutnya berikutnya kita akan saksikan siapa juara dua juara dua diperoleh oleh Kak Muhammad Lazwardi oke dari Universitas Islam Bandung Universitas Bandung juara dua luar biasa di siap selalu selamat ya nah ini dia juara satu sekarang siapa ini ya Dadik Duxer siapa ini dia iya 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 juara satu ini dia Kalidinya Ferintika tentunya bersama tim dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta luar biasa dan Bapak Ibu setelah rekan sekalian ada yang berbahagia ada salah satu kategori terbahagia siapa teman kita ini ya ini Pak Sitem juga luar biasa bagus-bagus ya si film dengan konten terbaik oleh Kak Sultan Rio Yudistira dari Win Sunan Burung Jati Bandung ini kreatif bagus-bagus dari demikian ya ada empat tim yang telah berhasil dan baik pada tim pertama ini untuk selanjutnya kita undang sedarang ya sambutan perasaan ini dari Kak Didinya Ferintika apa yang mewakili siapa di sini sudah hadir mana kakak ini ya pak oke silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah di tengah mendungnya hujan saya mendapat hadiah hari ini yang tidak disangka-sangka terima kasih untuk Panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dan terima kasih untuk teman-teman juga satu tim yang sudah bekerja keras untuk pembuatan movie ini terima kasih untuk Pak Buat dan Budian juga semuanya baik terima kasih demikian Bapak Ibu sekalian dan ringgalkan mudah yang bahagia insyaallah tahun depan kita kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Aji dan juga selamat kepada para pemenang semoga selanjutnya bisa menjadi konten kreator yang terbaik yang menyisipkan ilmu-ilmu psikologi dan Islam selanjutnya pengungguman pemenang lomba saiflog yang akan dibacakan oleh Bapak Dokter M. Ilmihattra M. Pesi Psikolog dari Universitas Islam Bandung Bapak Aji Bapak Aji Bapak Aji selamat menikmati Bapak Ilmi keluar tadi sudah masuk ya bacakan aja baiklah akan saya bacakan untuk kategori lomba si vlog juara ketiga jatuh kepada Bilkisilah Mahmud Mahina dari Uwin Sunan Gunung Jati Bandung selamat ada orangnya selanjutnya juara kedua kategori si vlog jatuh kepada Denda Anissa dari Universitas Islam Sultan Agung Uni Sula Semarang selamat Denda dan tim ada orangnya dan jualan pertama kategori si vlog jatuh kepada Virus Hana Safila dari Universitas Islam Meliau selamat kepada Virus dan tim udah bersuara aja nih semangat betul ini terima kasih tunggu dulu ya belum selanjutnya kami akan membacakan kategori kategori selanjutnya di si vlog adalah kategori kreativitas terbaik jatuh kepada ada dua ini Kwinike Laksmi Azala dari Universitas Islam Sultan Agung Uni Sula Semarang dan juga Salsa Maulidia Nur Er dan tim dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta selamat kepada seluruh pemenang dan juga kami memanggil juara satu Virus dan tim atau yang mewakili silahkan memberikan ucapan terima kasih ucapan semangatnya ucapan kemenangannya silahkan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik kak saya mewakili teman-teman saya di Virus dan Asafira teman saya ada juga Sari Erika dan Sinta mengucapkan banyak terima kasih kak kepada penyelenggara lomba ini yang telah menyempatkan kami kecil lomba terima kasih kak mengucapkan sebetulnya terima kasih kepada Fokus Sikologi dan Jajaranya yang telah mengandalkan yang telah selalu menyukur kami saya ucapkan kak semoga ke depannya menjadi lebih baik lagi terima kasih kak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya selamat kami ucapkan kepada juara dan timnya semoga selanjutnya bisa menjadi youtuber yang sangat kreatif dan juga menjunjung nilai psikologi dan Islam selanjutnya kita akan masuk ke kategori psikologi saya fotografi pengungguman pemenang lomba saya fotografi oleh Bapak Muhammad Fad Masyuri S.P.C. MA dari Universitas Muhammadiyah Malang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore audiens jalan-jalan ke kota Malang mampir beli apel mana lagi apa kabar peserta jauh di seberang kita umumkan juara lomba fotografi kategori lomba saya fotografi setelah tim juri menimbang dan berdebat sengit akhirnya kami memutuskan para juara untuk juara ketiga jatuh 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 kepada Aisyah Vivi Janeiro dan kawan-kawan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selamat selamatlah Aisyah dan kawan-kawan kemudian kita beranjak ke juara kedua jatuh kepada Anggun Pratama Multi dan kawan-kawan dari Universitas Muhammadiyah Riau dan siapakah jawara kita jawara pertama kita untuk lomba salif fotografi jatuh kepada Nur Dadi Wilsianto dan kawan-kawan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka selamat ya Nur Dadi Wilsianto dan kawan-kawan kemudian untuk kategori selanjutnya kategori komposisi terbaik jatuh kepada Embasar dan kawan-kawan dari Universitas Abdurrah Pekanbaru selamat kepada para pemenang dan saya mengundang jawara kita juara pertama kita siapa yang akan mewakili untuk memberikan sepatah kata ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Wabarakatuh saya ucapkan terima kasih kepada Panitya Kimsi dan Dewan Juri yang telah menilai karya-karya foto dan lomba-lomba lainnya terima kasih juga atas kepercayaan dekan psikologi Buhamka semoga dengan saya juara menambah motivasi saya untuk menambah karya-karya dalam psikologi dan Islam terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Nurdadi Wilsianto dan selamat kepada para pemenang yang belum berhasil meraih kemenangan pada perlombaan ini semoga di lain kesempatan bisa memacu dirinya lebih giat lagi oke saya undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Muhammad Fad Selamat kepada para pemenang dan juga bagi peserta yang belum mendapat menang belum mendapat jualan jangan berkecil hati selanjutnya pengungguman pemenang lomba Cyprix yang akan dibacakan oleh perwakilan juri Bapak Dr. Santoso MSI dari Universitas Muhammadiyah Riau Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pradewan Pembina dan pengurus Kim Si yang kami muliakan kepada Panitia Kim Si 2020 yang luar biasa para mahasiswa pimpinan fakultas dan seluruh dosen yang dirahmati Allah S.W.T 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 Sampailah ini pada pengumuman kategori Fritz yang Alhamdulillah kita sudah menerima 13 peserta yang kami nilai dengan berdasarkan pada 3 indikator penilaian yang pertama adalah artistik video yang kedua penampilan dan yang ketiga adalah pemuasaan materi dan setelah kita memperhatikan hasil karya dan kemudian kita berdikusi dan kita putuskan juara ketiga dari kategori lomba S.W.T adalah Saudara Ajeng Maulani Sadikin dari Universitas Islam Riau dan mengucapkan selamat kepada Saudari Ajeng Maulani Sadikin dan kemudian juara kedua lomba S.W.T Kim C 2020 adalah Saudari Farah Diba Ramadhaniha dari Universitas Islam Sultan Agung atau Uni Sula Semarang Selamat kepada Saudara Farah Diba dan selamat juga kepada Uni Sula Semarang Alhamdulillah dan kemudian kita masuk pada juara yang kita tunggu-tunggu juara pertama Cyprix 2020 Kim C adalah ini 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 dia Saudari Depi Eka Rahmawati dari Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS Selamat kepada seluruh raih juara 1, 2, dan 3 dan masih ada satu lagi adalah juara dari indikator atau dari penampilan khusus yang kita tentukan atau kita pilih adalah Saudari Diyah Nur Fitriah yang kita nilai dari kategori adab dan penampilan terbaik dari Universitas Muhammadiyah Malang Demikian berangkali pengumuman yang dapat kami sampaikan dari Zuri kategori Pritz dan kita berikan kehormatan kepada pemenang juara pertama dari Cyprix yaitu Saudari Depi Eka Rahmawati untuk menyampaikan pidato kemenangannya dipersilahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Masya Allah Alhamdulillah gak deg-degan sebenarnya nunggunya ya pertama saya mau ucapin terima kasih banyak buat supporting supportingnya ya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakerta terima kasih Pak Dekan Pak Susatya Yono kemudian dosen-dosen Pak Aji Ibu Asfi Ibu Nisa terima kasih banyak dan juga di samping saya ini ada kameramennya Alhamdulillah terima kasih buat adik saya yang udah menjadi kameramen di proses dalam pembuatan si fridge Alhamdulillah intinya semoga apa yang saya lakukan bisa menjadi berkah untuk saya sendiri dan kita semua semoga bisa membuka pikiran banyak orang akan lebih lebih apa ya lebih pentingnya kita untuk bisa meningkatkan kualitas akhlak dan adab kita insyaallah terima kasih Pak Aji dan dasar-dasar yang lainnya ya sebelum menutup ada pantun sedikit meskipun bukan ahli dalam berpantun tapi ada sedikit pantun pergi ke danau memancing ikan ikan dimasak untuk semua terima kasih saya ucapkan semoga menjadi berkah untuk kita semua Assalamualaikum terima kasih kepada Bapak Dr. Santoso dan selamat kami ucapkan kepada para pemenang selanjutnya kategori lomba yang terakhir pengumuman pemenang lomba Saiki Ro'ah yang akan dibacakan oleh Ibu Stephanie Lehana Hamdan SPC MPC Psikolog dari Universitas Islam Bandung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan izinkan saya untuk membacakan terkait pemenang dari kategori lomba Psikologi Kiro'ah dimana ini suatu lomba yang luar biasa memberikan ruang kesempatan untuk para orang-orang yang memiliki bakat suara yang indah yang diberikan untuk membacakan Kalamullah dengan keindahan ini baik karena ini adalah yang terakhir mungkin izinkan saya untuk sebelumnya saya ucapkan selamat pada juara-juara yang sebelum-sebelumnya dan mari kita lihat siapakah pemenang dari lomba Psikologi Kiro'ah ini untuk kategori lomba Psikologi Kiro'ah juara ketiga berhasil direbut oleh Saudara Yuyun Nurfaza dari Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang selamat kepada Saudara Yuyun Nurfaza selanjutnya juara kedua dari kategori Psikologi Kiro'ah itu berhasil direbut oleh Saudara Muhammad Angga Fikrian Syah dari UIN Raden Fatah Palembang selamat kepada Muhammad Angga dan pemenang dari juara satu yang ditunggu-tunggu mari kita lihat siapa pemenang juara satu dari Psikologi Kiro'ah selamat kepada Wahidatul Wafda Nailil dari Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS Surakarta selamat kepada Saudari Wahidatul selain juara satu dua dan tiga kategori khusus di dalam Psikologi Kiro'ah juga ada mari kita lihat siapakah yang berhasil mendapatkan juara favorit dalam kategori atau penilaian terbaik dalam adab dan penampilan terbaik yaitu Diyah Nur Fitriah dari Universitas Muhammadiyah Malang UMM selamat kepada saudari Diyah maka saya persilahkan kepada juara satu saudara saudari Wahidatul Wafda Nailil untuk memberikan sepatah dua patah sebagai pemenang dari Psikologi Kiro'ah pada Kim Si yang pertama ini apakah ada silahkan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah wasyukurillah pertama kali saya ucapkan saya benar-benar bersyukur kepada Allah kesempatan yang sangat berharga ini kesempatan yang sangat jarang kali ini saya juga ucapkan terima kasih kepada para supporting khususnya dari Universitas Mamadiah Surakata Pak Haji Bu Hertin dan desain-desain lainnya yang sudah mendukung sepenuhnya kemudian saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara lembah yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa mengembangkan bagian saya terima kasih baik terima kasih kepada juara yang pertama saya ucapkan selamat sekali lagi dan mungkin kepada para peserta lain yang belum berkesempatan menjadi juara mudah-mudahan tidak menjadi berkecil hati tapi insyaallah ini menjadi satu ladang pengalaman untuk kita sama-sama menjaga kecintaan kita kepada Al-Quran sekali lagi karena ini adalah pengumuman terakhir dalam juara-juara kategori lomba saya ucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh para pemenang baik juara satu, dua, tiga maupun yang kategori favorit atau kategori khusus kemudian saya ucapkan juga selamat kepada seluruh peserta yang sudah bergabung meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 kita bisa bersilaturahim melalui virtual dan insyaallah menjadi pengalaman yang berharga dengan mengikuti kompetisi Kim Si yang pertama ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga Dewan Pembina dari Kim Si Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar saya sebagai Dewan Juri sangat senang sekali dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim dalam kesempatan yang lain mungkin itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 terima kasih terima kasih kepada Ibu Stephanie dan selamat kepada para pemenang semoga bisa terus menjadi generasi pecinta Al-Quran dan yang terakhir yang paling ditunggu-tunggu oleh semua peserta dan semua universitas yang mengikuti lomba Kim Si adalah pengunguman juara umum Kim Si pertama 2020 yang akan dibacakan oleh Ketua Pelaksana kepada Bapak Dr. Fikri SPSCMA dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Dewan Juri Bapak Ibu Dekan Bapak Dewan Pembina Kim Si Alhamdulillah ini adalah nominasi atau mungkin yang ditunggu-tunggu nih pengunguman juara umum Kim Si 2020 ini Bapak Ibu nah pengunguman juara umum ini diambil dari perolehan medali yang didapatkan oleh masing-masing perguruan tinggi ada 12 perguruan tinggi nah adik-adik Bapak Ibu pasti udah tau mungkin ya siapa yang paling banyak dapat medali emas ya medali emas juara 1 yang medali perunggu perak ya ada medali perak itu juara 2 nah kemudian medali perunggu itu juara 3 nah dari tadi udah diumumkan oleh Dewan Juri terima kasih Dewan Juri atas pengumumannya dan kerjasamanya dan saat ini kita akan mengumumkan tentang juara umum Kim Si 1 2020 kira-kira siapa ya yang paling banyak dapat juara 1 oke kita mulai dari juara umum 3 oke siapakah dari kampus manakah juara umum 3 ternyata juara umum 3 pada pelombaan Kim Si ini Pakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS dengan perolahan medali emas 2 ya Surakarta kemudian di situ dapat emas 2 oke selamat kami ucapkan kepada Pakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta Bapak Ibu adik-adik sekalian kita lanjut kepada juara umum 3 juara umum 2 sorry juara umum 2 siapa kira-kira juara umum 2 oke silahkan Pak Didi juara umum 2 adalah kira-kira kira-kira ayo Bapak Ibu kira-kira siapa alhamdulillah sudah senyum juara umum 2 itu Pakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta perolehan medali emas dapat 2 para dapat 1 perunggu dapat 1 selamat kepada UI sudah menjadi juara umum 2 nah ini dia nih yang ditunggu-tunggu juara umum 1 kira-kira ayo siapa yang paling banyak dapat juara ayo ayo siapa yang penuhnya dapat juara 1 tadi baru ayo polik dulu kita umumkan kita umumkan bulan depan bulan depan hadianya umroh Pak Paris oke kita umumkan Pak Didi juara umum 1 tereng 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 jatuh kepada Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Udi Sula Semarang perolehan medalinya emasnya 4 peraknya 2 penunggunya 1 selamat kepada Bapak Dekan Bapak Ruseno yang di luar biasa dapat juara umum gitu ya bagi adik-adek yang sudah mengikuti acaranya Alhamdulillah nih Bapak Ibu ini animo yang luar biasa 150 peserta ikut program kita dan sebelum saya akhiri mungkin nanti minta perwakilan mahasiswanya atau mungkin dekannya untuk memberikan kata sambutan silakan Bapak juara umum Pak Dekannya kali ya silakan Pak Dekannya silakan Pak Dekan ini baiknya yang ngasih sambutan ini nih Wakil Dekan kemahasiswaan nih oh iya Wakil Dekan kemahasiswaan nih lanjut Pak Zeno ini Wakil Dekannya masuk ke ruangan Pak Dekan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim saya ingin segala puji bagi Allah yang sudah terlimpakan nikmat yang tak terkira kepada kita terutama nikmat sehat di masa pandemi ini saya mengucapkan terima kasih tak terkira yang pertama kepada panitia yang sudah mengelat acara ini saya yakin ini pertama kali dengan jumlah peserta sebanyak itu dengan kondisi yang berbeda karena pandemi itu merupakan suatu usaha yang sangat luar biasa ya jadi dengan persiapan berapa bulannya itu Pak Fikri mendadak itu ya dan switch dari apa yang rencana semula itu sudah dibuat ternyata harus dirubah karena pandemi kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Ibu Titin Suprihatin yang membawa kegiatan kemahasiswaan kemudian kepada pembina kegiatan kemahasiswaan yang kebetulan hadir saat ini Ibu Diani kalau saya biasanya ngambil manggilnya karena masih muda ini Mbak Diani, Lufita, Savitri atau Mbak Tata ini ya terima kasih yang sudah membantu apa namanya melatih, ikut melatih juga mahasiswa supaya bisa atau sampai kepada prestasi yang seperti ini ini memang kalau Mbak Tata ini jam terbangnya sudah luar biasa ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini beliau ini biasa selama apa namanya megang kegiatan kemahasiswaan ini kebetulan kita berapa kali tahun terakhir ini mendapatkan terbaik di LL Dikti 6 ya itu ya LL Dikti 6 itu ya itu kita selalu yang mewakili maupun pres maupun kegiatan apa namanya PIMNAS ya tingkat nasional jadi ini saya ucapkan terima kasih kemudian juga semua panitia kemudian Dewan Pengarah ya pokoknya semuanya terima kasih ya ya sudah yang jelas terima kasih pada Allah SWT yang sudah memberikan nikmat sehat di masa pandemi ini yang jelas itu terima kasih bila itu ibadah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Ruseno saya tutup dengan tantun 17 Agustus hari pahlawan ikut lomba di Senggol Paha jika ingin menang perlombaan harus berlatih dan tetap berusaha oke adik-adik teman-teman rekan-rekan yang belum luara jangan berkecil hati asik tambah lagi tambah lagi kota Malang kota Sumba ditabrak motor luka parah jika ingin juara lomba teruslah berusaha dan jangan menyerah oke 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 alhamdulillah adik-adik ikim si dua akan ada lagi tahun depan gitu jangan menyerah insya Allah nanti dengan lomba-lomba yang lebih banyak lagi di Unisila jadi kami dari Panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam proses penyelenggaraan ada yang kurang berkenan atau mungkin yang tidak sesuai dahi hati sekali lagi dari lubu hati yang paling dalam kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih kepada Pak Fikri sebagai ketua pelaksana Kim Si Satu ada timur ada selatan ada barat dan juga utara selamat atas kemenangan saya ucapkan untuk teman-teman peserta semua boleh gak sih bantunya boleh lah ya boleh boleh selanjutnya cara terakhir yaitu kata penutup dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau kepada Bapak Yanuar Arief mesti psikolog dipersilahkan Pak Fuat bucah yang menutup Pak Fuat Pak Fuat silakan aja Pak Yanuar baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah pada sore hari ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa pada kita sehingga Bapak Ibu bisa bertahan ya sampai sore dan terlihat masih antusias semangat ini lomba pantun besok harusnya Mas Aci usulkan kalau di Riau itu atau di Sumatera ya Pak Abu di Palembang itu ada lomba si pantun gitu kan oke Pak biar nanti kita menang gitu kan karena orang jauh kita membuat lomba yang kemungkinan kita menang lah banyak itu ya masul pinter baik Bapak Ibu terima kasih ini saya ucapkan ke Pak Buat Dewan Pengarah yang sudah memperkasai Kimsi ini ya dari awal di Surakarta di WMS kita kumpul kemudian ada teman-teman dekan yang lain ada Pak Ruseno Pak Yoyo kemudian dari Palembang dan semua yang hadir Bapak Ibu dekan yang sudah mendukung acara Kimsi pertama ini dan sekali lagi ini menjadi sejarah untuk pelaksanaan Kimsi yang memang diharapkan meriah offline kita bisa silaturahmi bertetap muka di Pekan Baru tapi karena kondisi memang akhirnya tidak bisa gitu ya padahal orang akan ketika ke Pekan Baru itu pasti akan mengulang kembali gitu ya karena punya kesan itu kalau orang Riau bilang kalau sudah minum air di Riau itu kemungkinan untuk balik lagi itu bisa itu apalagi Pak Santonso dari Umri tidak balik-balik karena sudah banyak minum sampai tenggelam itu kan balik-balik pengalaman Pak Dekan juga saya juga tidak balik-balik saya dari Jawa tidak balik lagi kalau itu lupa alamat rumah baik jadi terima kasih Bapak Ibu dekan kemudian Pak Fuad kemudian Dewan Juri ini luar biasa kerja kerasnya dan objektifitasnya saya jamin dan kita juga dari Panitia itu objektif menilai tidak ada unsur apapun gitu ya dan kita punya semangat bersama bahwa kita harus menang bersama menang-menang bukan ada menang-kalah jadi menang bersama maka semangat inilah yang kita usung untuk penyelenggaraan Kim Si nah kemudian ini juga kami dari penyelenggara gitu ya mohon maaf apabila nanti ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian saya akhiri dengan pantun coba aja di pantun siapa tahu nyambung pantunnya di Papua ada cenderawasi saya berpikir itu ya di Papua ada cenderawasi jadi ada gajah pampung Pak gajah ada cenderawasi naik gajah ketika hingga di jendela terima kasih sampai jumpa di Misula Amin berhasil 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 terakhir pengumuman pantun Pak pantun terkait jangan lombang pantun terima kasih Bapak Ibu sekalian dari mahasiswa semoga apa yang teman-teman mahasiswa lakukan ini mendapatkan keberkahan dan jadi pengalaman terkini untuk kita semua Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sampai kita di penghujung acara terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fuad sebagai pembina Kim Si dan juga kepada seluruh dekan Universitas Islam se-Indonesia dan juga seluruh jajarannya serta seluruh peserta Kim Si 1 yang sangat meriah saya rasa di kondisi pandemi ini acara ini sangat sukses karena kita bisa menyelenggarakannya sampai pengungguman hari ini hadiah dan sertifikat akan dikirimkan lewat post kepada para pemenang serta nanti panitia akan menghubungi para pemenang demikian saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata sampai jumpa kembali ada pantun terakhir jalan-jalan ke rumah anak darah rumah beralamat disampingkan terkuah sampailah kita di penghujung acara sampai jumpa di Kim Si 2 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 tapi yang paling selamat itu untuk UIR juara untuk kejujuran dan amanatnya luar biasa mau foto dulu Pak Didi Pak Didi mau foto dulu foto bersama boleh foto dulu boleh boleh diaktifkan silahkan Bapak Ibu sekalian berikan senyum lebar semuanya juara kan Alhamdulillah sebentar saya setting dulu oke satu dua set pertama ya satu dua tiga oke slide kedua slide kedua slide ketiga pada mati semua slide ketiga nih lajar pantun mungkin terima kasih terima kasih hari ini dikirim siap nanti dikirim Pak ya adik-adik pemenang kalau update status di IG Story jangan lupa di TKIMC dan Fakultas Psikologi UIR oke terima kasih sekali untuk untuk UIR yang hebat yang luar biasa ini apalagi ada Datuk Hitam ini ini standby Pak operator standby ini Pak IT-nya IT-nya Pak Barus dan Kangkandor Alhamdulillah ya tahun depan jadi curi itu loh Pak Psikologi Puisi mantap amin oh puisinya maka aku ada Pak apa puisi puisi saatnya aku tak lagi ada ya